Oe buah malam, 10 hari setelah peristiwa di lapangan bubat. Apa kau yakin dengan keputusanmu? Tanya ajar Suang Singgura memecah keheningan malam itu. Pertanyaan itu menyadarkan yang ditanya bahwa tugas yang diembannya sungguh berat dan membutuhkan pengorbanan melebihi harga nyawanya. Namun, rupanya ia memang telah bulat dengan pilihannya. Orang itu merasa yakin dengan keputusannya, meski ia bakal menghadapi banyak hambatan atau keadaan paling tak masuk akal, meski bahaya yang dihadapi harganya setakar dengan nyawanya, meski harus menyeberang lautan api atau menghadang badai. Aku yakin, Ki Ajar, jawabnya mantap. Ki Ajar Suang Singgura mendekat dan memberinya tatapan mata amat tajam, tembus hingga kelipatan jantungnya. Meski dengan kemungkinan kau akan kehilangan nyawamu? Tanya ajar Suang Singgura. Sosok bertubuh langsing berpakaian serba hitam itu berdiri untuk menunjukkan kesungguhan dan kesiapannya. Ajar Suang Singgura adalah orang yang langka dengan kemampuan yang langka pula. Lelaki tua dari Tanah Pamoyanan, arah timur Istana Surawisesa dengan waktu tempuh perjalanan satu hari satu malam itu, akhirnya merasa tidak perlu ragu untuk memilihnya. Ajar Suang Singgura. Melihat orang yang bersedia mengorbankan diri itu memang benar-benar pilihan yang terbaik. Ajar Suang Singgura membuka telapak tangannya. Diacumkannya telapak tangan itu kepada sosok yang telah memutuskan siap menjadi bebanten satu itu. Untuk beberapa jenak ajar Suang Singgura berkomat kamit mengunyah mantra. Prabu Maharaja Inggabwana Inggabwana terbunuh, ucap ajar Suang Singgura dengan suara agak bergetar, Tuan Putri Permaisuri Dewi Lara Linsing III terbunuh, Tuan Putri Diah Pitaloka Citra Resmi IV juga terbunuh. Belum terhitung berapa jumlah perwira prajurit Sunda Galu V yang kini tak lagi bersama kita, dibantai di lapangan bubat. Orang yang bertanggung jawab terhadap kejadian itu adalah Gajah Mada, Mahapati Majapahit yang kejam tak berperi kemanusiaan. Kita semua marah. Segenap rakyat Sunda Galu marah. Tidak ada pihak yang boleh dan bisa menghadang kemarahan kita. Oleh alasan itulah, kau memilih dirimu sendiri untuk berkorban membalaskan mista ini. Sosok berpakaian serba hitam itu mengangguk penuh keyakinan. 196.853.771.901.001. 86.995.419.735 Bebanten, Jawa, sosok yang rela menempatkan diri menjadi korban, martir. 00 Bebanten, Jawa, sosok yang rela menempatkan diri menjadi korban, martir. 139.705.295.902.002. 83.820.572.135 Maharaja Linggabuana Maha Raja Linggabuana Raja Sunda Galu yang terbunuh di lapangan bubat. 00 Maharaja Linggabuana Raja Sunda Galu yang terbunuh di lapangan bubat. 139.706.819.1903 003.83.820.724.5atif 035 Dewi Lara Linsing, Permaisuri Prabu Maharaja Linggabwana, Ibu Diyah Pitaloka. 00 Dewi Lara Linsing, Permaisuri Prabu Maharaja Linggabwana, Ibu Diyah Pitaloka. Baiklah, aku menebalkan keberanianmu. Berani, 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 bisik ajar suang singgura. Diyah Pitaloka Citra Resmi, Nama Sekar Kedaton Sunda Galuh yang mati bunuh diri dalam peristiwa bubat. Muhammad Yamin dalam bukunya, Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, menyebut Diyah Pitaloka Citra Resmi. Sementara itu, Dr. Purwadi, M. Ham dalam bukunya, Jejak Nasionalisme Gajah Mada, menyebut Diyah Pitaloka Citra Resmi. Sunda Galuh, Carita Parahyangan tidak menyebutkan nama Ibu Kota Kerajaan Galuh, baik sebagai kerajaan maupun pusat pemerintahan, disebut Galuh saja. Penyebutan Bojong Galuh berasal dari sumber sekunder, seperti wawacan sajarah galuh dan tradisi lisan yang hidup di sekitar lokasi. Bojong Galuh terletak di sebidang tanah yang kini berubah menjadi hutan dengan luas 25,5 hektare, pada pertemuan Sungai Cimuntur dan Sungai Citandui, di tepi Jalan Raya Ciamis Banjar Kem 17. Sekarang tempat tersebut disebut sebagai situs Karang Kamulian. Masih menurut Carita Parahyangan dan wawacan sajarah galuh, yang menjadi cikal bakal negeri Sunda Galuh adalah Prabu Reti Kandayun. Penyebutan Sunda Galuh digunakan untuk membedakan dengan kerajaan Sunda Pakuan yang beribu kota di Pakuan dengan keraton bernama Sri Gimapunta Narayana Madura Suradipati. Negara yang untuk selanjutnya disebut Sunda ini didirikan tarus bawah ketika kerajaan Tarumanegara telah lemah sekali. Dalam periode ini, penyebutan Sunda masih belum menggunakan nama pajajaran. Penyebutan sosok Siliwangi amat mungkin dimulai dari Prabu Maharaja Lingga Buwana setelah dengan heroik melakukan perlawanan dalam Perang Bubat. Mula-mula, ucapan-ucapan yang terdengar masih bisa dipahami maksudnya. Namun, makin lama pengaruhnya makin membuyarkan kesadaran. Pemilik tubuh langsing berpakaian serba hitam itu mulai berkunang-kunang. Ia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan kekuatan tidak kasat mata yang memengaruhinya. Ucapan ajar Suang Singgura bukanlah ucapan sewajarnya. Kakek tua itu melandasi dan menyelubunginya dengan mantra-mantra. Kau punya banyak waktu untuk melaksanakan tugasmu. Mendekatlah sampai pada jarak amat dekat, lalu tikamlah jantungnya, kata ajar Suang Singgura. Jantung yang menjadi sasaran bidik itu adalah jantung gajah mada. Rp 1.673.225.000 2. Pak yang terjadi memang berlangsung dengan cepat dan bergerak tak lagi tabuh demi tabuh. Dalam hitungan kejap pun bisa berlangsung sesuatu yang tak terduga. Perang bubat masih berkecamuk. Namun, seseorang yang berpikiran lantip merasa tak boleh membuang-buang kesempatan. Senopati Biah Birawa VIII bergegas meninggalkan alun-alun bubat. Ia merasa tidak harus peduli melihat orang-orang yang mestinya diperlakukan sebagai tamu terhormat itu berjatuhan di sambar anak panah. Biah Birawa melompat ke atas punggung kudanya. Di arah belakangnya, anak panah saling sambar menggapai sasaran. Hujan Anak 317.512.706 006 762.1.270 tabuh Jawa, ukuran waktu setara dengan 1 jam 00 tabuh Jawa, ukuran waktu setara dengan 1 jam 3.175.996.957 007 76.200.142.240 Lantip Jawa, tajam 00 Lantip Jawa, tajam Biah Birawa Nama ini fiktif rekaan penulis. Panah itu berasal dari dua kubu yang sama-sama merasa punya alasan untuk saling berhadapan. Dua kubu yang masing-masing sebenarnya tidak siap untuk berperang. Biah Birawa punya alasan untuk menyimpan sakit hati. Ia lipat kesumat dendam itu dengan baik sambil menunggu saat yang tepat untuk membongkarnya. Tindakan Maha Mantri Mukya terhadap ayahnya yang kini terpuruk menjadi orang tidak berguna, telah menjelma menjadi mimpi buruk yang akan meledakan kepalanya. Ia yakin, kesumat dendam itu benar-benar akan meledakan kepalanya jika tidak memperoleh penyaluran. Kesempatan untuk membalas sakit hati itu kini tiba. Rumah Senopati Biah Birawa tak terlalu jauh dari lapangan bubat. Setelah berderap ke arah barat, melewati empat perempatan jalan, prajurit berbadan kekar itu membelok tajam ke utara dan langsung masuk ke kandang kuda di samping rumahnya. Bagai tak cukup waktu yang ia miliki, kuda tunggangannya tidak perlu diikat, bahkan pintu kandangnya tidak ditutup. Biah Birawa sangat mengenal kudanya sehingga tak perlu merasa khawatir kuda itu akan lari. Perhatian kuda itu lebih tersita pada tumpukan rumput yang tersedia. Angin yang berembus kencang menyebabkan puluhan pohon kelapa di pekarangan rumah itu mobat mabitel melambai dan menari. Demikian pula dengan pohon kenitu yang sedang berbuah lebat dan lebih dari separuh buahnya telah matang, daun-daunnya bergoyang mengombak. Namun, bertiup sekencang apapun, angin tidak akan menyebabkan buah kenitu berjatuhan. Berbeda dengan empat pohon jambu bol yang juga disebut jambu dersono, lembar-lembar putih sarinya berhamburan. Warna merah dan putih pun meratai halaman rumah, memberi kesan mirip permadani. Diyah Birawa melihat sekilas ke halaman samping. Puluhan buah maja berjatuhan dari pohonnya. Warnanya sedikit gelap pertanda buah maja itu telah matang sehingga jatuh dari pohonnya. Bersebelahan dengan pohon maja yang menjulang tinggi, tumbuh pohon durian yang tidak pernah berbuah. Para tetangga Diyah Birawa ikut bertanya-tanya dalam hati, kapan gerangan pohon durian itu berbuah? Ternyata, sampai setua itu pohon durian itu tak pernah berbuah karena seharusnya pohon durian ditanam di tempat yang sejuk. Diyah Birawa tidak memedulikan apapun yang dilihatnya. Dengan bergegas, prajurit berpangkat senopati itu menemui ayahnya. Ayah, Diyah Birawa menyentuh lengan ayahnya yang tampak lelap. Namun, Diyah Sonder sejatinya tidak sedang lelap tidur. Diyah Sonder baru saja tuntas menghitung kasau di langit-langit biliknya dan berharap kematian segera datang menjemputnya. Diyah Sonder mulai tidak sabar dan tak kuat lagi. Untuk menggerakkan tubuhnya saja, Diyah Sonder tak mampu. Padahal, betapa ingin ia berbalik untuk tidur miring atau tengkurap. Dalam keadaan yang demikian, baginya mati jauh lebih baik. Namun, meski dirindukan, kematian itu tak kunjung mendatanginya. Sakit lumpuh itu dialaminya hanya sejenak setelah ia tidak lagi menduduki jabatan sebagai Rakrian Mahamantri Hino, kedudukan yang luar biasa tinggi di Tatanan Kepangkatan dan Jabatan di Majapahit. Jabatan itu mestinya masih boleh ia emban beberapa tahun lagi. Akan tetapi, karena kepintaran Mahamantri Mukya dalam mencari-cari kesalahan Diyah Sonder, Diyah Sonder harus kehilangan kedudukan itu. Diyah Sonder digantikan Diyah Iswara, mantan Rakrian Mahamantri Sirikan, sosok yang sangat ia benci. Hal itu makin menyempurnakan rasa sakit hatinya. Semula, Diyah Sonder berharap bisa meloloskan diri dari keadaan yang menyulitkan itu dengan pertolongan sahabatnya, Diyah Kancing. Akan tetapi, Diyah Kancing yang menduduki jabatan sebagai Rakrian Mahamantri Halu rupanya orang yang sangat pintar membaca keadaan. Setidaknya, Diyah Kancing tahu bagaimana cara mencari selamat agar tidak terseret ke dalam masalah yang sedang dihadapi Diyah Sonder. Pencopotan jabatan yang dilengkapi dengan penyebaran warawat persen atas kesalahannya ke segala penjuru, menjadi aib yang tidak tertanggungkan. Diyah Sonder pun menjadi buah bibir rakyat. Jantungnya yang tua bekerja lebih keras, mendorong darah mengalir lebih kencang. Keadaan yang demikian itulah yang menyebabkan Diyah Sonder mengalami kelumpuhan. Diyah Sonder tidak mampu turun dari atas pembaringan. Ia hanya bisa tergolek tanpa daya. Kini, Diyah Sonder benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu nyawa oncat dari raganya. Untuk makan, Diyah Sonder harus disuapi. Untuk kencing, ia kencing di tempat menjadikan bilik Diyah Sonder mengeluarkan bau tidak enak. Ada apa? Tanya Diyah Sonder sambil membuka matanya perlahan. Diyah birawa mengelus tangan ayahnya. Ayah punya peluang untuk membalas dendam. Beri petunjuk apa yang harus aku lakukan untuk menerjemahkannya, kata Diyah Birawa kepada ayahnya. Mesti sulit, Diyah Sonder yang telah tua itu berusaha menoleh. Ada apa? Tanya Diyah Sonder. Diyah Birawa membalas tajam tatapan mata ayahnya. Keadaan macam apa yang kau anggap sebagai peluang itu? Kembali Diyah Sonder bertanya. Diyah Birawa bangkit dan melangkah ke arah dinding. Sebuah lengkap dengan endong sembilan penuh anak panah menyita perhatiannya. Senjata yang telah bergerajat sebagai pusaka karena setiap malam tertentu diberi sesaji itu diambil. Dengan hati-hati dan penuh penghormatan. Seolah gen dewa dan anak panah itu adalah benda berjiwa. Senopati Diyah Birawa menyembah pusaka itu lebih dahulu sebelum mengenakan endong itu di punggungnya. Perbuatan Diyah Birawa itu membingungkan ayahnya. Ceritakan ada apa? Tanya ayahnya. Birawa berbalik. Di lapangan bubat, terjadi peristiwa yang luar biasa. Majapahit kedatangan tamu dari Sunda Galuh. Atas pinangan Sang Prabu, Sekar Kedaton Keraton Surawisesa. Diyah Pitaloka Citra Resmi, diantar ke Majapahit. Namun, Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Pumada justru membantainya. Sekarang, pembantayan sedang berlangsung di palagan bubat. Tadi, sempat kulihat Raja Sunda Galuh, Prabu Maharaja Lingga Buwana, menjadi orang pertama yang terbunuh di lapangan bubat, jawab Birawa. Penuturan anaknya itu mengagetkan Diyah Sonder. Diyah Sonder sangat ingin bangkit dan duduk. Namun, keinginannya itu tak mungkin terpenuhi. Ceritakan dengan lebih jelas, kata Diyah Sonder lagi. Dengan amat rincin, jelas gamblang, dan tanpa ada bagian yang tercecer, Diyah Birawa menuturkan peristiwa macam apa yang sedang terjadi, lengkap dengan segala latar belakang yang ada. Amat lengkap cerita itu, dimulai dari bagaimana Hayam Wuruk yang merasa telah tiba waktunya untuk memiliki seorang istri, lalu dikirimnya para juru gambar ke berbagai negeri bawahan untuk mencari gadis yang layak dijadikan permaisuri hingga jatuhlah pilihan itu kepada gadis dari Tanah Sunda. Lamaran pun dilayangkan dan hari baik untuk perkawinan telah ditentukan. Perkawinan akan diselenggarakan dengan cara tidak lazim. Perkawinan itu bukannya diselenggarakan di negeri Sunda, tetapi justru calon temanten putri dan segenap keluarganya yang didatangkan ke Majapahit. Orang Sunda mungkin berhati baik. Hati mereka terlalu bersih. Mereka sama sekali tidak menyimpan prasangka dan tak menganggap penggelaran pesta yang akan dilakukan di bumi tarik itu sebagai pelecehan. Akan tetapi, bau pelecehan itu menyengat tajam setiba mereka di Majapahit. Ternyata, di Majapahit telah disiapkan sebuah prasasti dari tembaga yang harus ditanda tangani Prabu Maharaja Linggabwana sebagai tanda bahwa Sunda Galuh tunduk terhadap kekuasaan Majapahit. Nyawa pasti memiliki harga yang tidak ternilai. Orang Sunda Galuh membuktikan hal itu. Untuk sebuah martabat atau harga diri, permintaan Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Gajah Mada dijawab dengan mengangkat senjata. Pedang panjang dilolos dari warangkanya, anak panah dipasang di tali gendewanya, dan segala macam ukuran kujang. Ditelanjangi untuk siap belapati. Demikianlah laga dan sikap belapati dalam mempertahankan martabatnya. Dia sonder memandang anaknya dengan mata terbelalak. Nyaris lepas bola mata dia sonder yang kaget mendengar perkembangan yang tidak terduga itu. Demikian yang terjadi, ayah, kata dia birawa. Selanjutnya, berilah aku arahan. Langkah apa yang harus aku lakukan? Dia sonder sedang sangat meluap. Dia sonder merasa itulah saatnya untuk kembali tampil membawa perannya. Akan tetapi, betapa kecewa dia sonder manakala kesadarannya menusuk amat dalam kerelum jiwanya bahwa ia kini tak bisa melakukan apa-apa. Mengambil kembali jabatannya yang hilang. Bagaimana ia bisa melakukan itu? Tubuhnya kini telah lumpuh. Ia tak bisa melakukan apa-apa. Untuk berdiri saja tidak mampu. Untuk berbicara saja mulai mengalami kesulitan. Seiring hari-hari yang berlalu, apapun yang ingin dikatakannya sangat sulit terucap melalui gerak bibirnya. Biah birawa sangat menyadari apa yang sedang bergolak dalam benak ayahnya. Biah birawa tahu mengapa wajah ayahnya merah padam seperti kepiting direbus macam itu. Sekadar tidak mampu mengangkat tangan sudah cukup menjadi alasan bagi biah sonder untuk marah. Kenapa hanya mengangkat tangan saja aku tak mampu? Teriak biah sonder. Biah birawa sigap berusaha meredakan kemarahan ayahnya. Ayah, cukuplah ayah memberi petunjuk apa yang harus aku lakukan. Menurutku kali ini Mahaman Trimukya sedang terantuk batunya. Menurutku apa yang terjadi kali ini benar-benar sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, kata biah birawa. Biah sonder manggut-manggut. Ia agak heran mendapati anak laki-lakinya yang sering ia anggap tolol. Kali ini mempunyai pendapat. Cerdas, biah sonder melihat biah birawa benar. Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Gajah Mada memang sedang terantuk batunya. Sulit membayangkan Sang Prabu Hayam Wuruk akan mengampuni perbuatan Gajah Mada yang berani menghina tamu terhormat dari negeri Sunda. Sudah Galuh akan ditempatkan sebagai negara besan. Sekar Kedaton Sunda Galuh akan ditempatkan sebagai permaisuri. Jadi, alasan apa yang digunakan Gajah Mada untuk menyerang para tamu itu? Yang harus kau lakukan sekarang adalah kau buat suasana menjadi keruh, ucap biah sonder. Biah birawa menyimak apa yang akan disampaikan ayahnya. Kurasa kali ini akan ada banyak pihak yang menyalahkan dan menuding Gajah Mada sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perang di bubat itu. Kau harus menyusup dan mengompori pihak yang tidak sependapat dengan perbuatan Gajah Mada itu. Kalau kekuatanmu tidak cukup, lakukan pembakaran-pembakaran yang darinya bisa diharapkan muncul kemarahan. Namun, jika kekuatanmu cukup, serbu istana kepatian, lanjut diah sonder. Biah birawa menyimak kemudian manggut-manggut pendek. Wajahnya sama beku dengan wajah ayahnya. Siapa saja yang bisa aku hubungi, ayah? Tanya diah birawa. Biah sonder mendadak menengadah, kemudian tersenyum. Apa makna dibalik senyum itu? Hanya diah sonder yang tahu. Temuikan uruhan Gajah Enggon, kata diah sonder. Mendengar nama itu disebut, diah birawa terkejut. Kanuruhan Gajah Enggon, tanya diah birawa tak percaya. Biah birawa sangat tahu bagaimana hubungan antara kanuruhan Gajah Enggon dan Mahapati Gajah Mada. Secara pribadi, mereka adalah dua orang sahabat yang amat akrab. Biah sonder sepertinya bisa membaca rasa penasaran yang ada di benak anaknya. Gajah Enggon dan Gajah Mada adalah dua sahabat karib, kata diah birawa. Bahkan, Gajah Mada mungkin berharap memperoleh dukungan dari Gajah Enggon terkait dengan apa yang terjadi kali ini. Apapun yang dilakukan Gajah Mada, benar atau salah, Gajah Enggon dan orang macam pasangguhan gagak bongol akan menempatkan diri sebagai pembela mati-matian. Biah sonder tertawa terkekeh. Sebagai mana pejabat yang lain, kanuruhan Gajah Enggon pasti juga berkeinginan menggapai pangkat yang lebih tinggi. Apa yang bisa diharapkan uruhan Gajah Enggon untuk bisa menapak pangkat yang lebih tinggi jika diatasnya ada Mahapati Gajah Mada yang tak mungkin dilampaui? Kurasa saat ini Gajah Enggon berpendapat, inilah saatnya untuk menyingkirkan penghalang. Jika Mahamantri Mukya dicopot dari jabatannya, Gajah Enggon adalah satu-satunya orang yang punya hak untuk menggantikannya, berkata diah sonder. Biah birawa bingung. Akan tetapi, Senopati Muda itu tidak berniat meremehkan pendapat ayahnya. Menurutku waktu yang kau miliki sedikit sekali. Jadi, harus menunggu apa lagi? Tanya diah sonder. Biah birawa merasa apa yang dikatakan ayahnya benar. Biah birawa masih menyempatkan merapikan selimut untuk menghangatkan tubuh ayahnya sebelum bergegas keluar membawa gen dewa andalan dan kebanggaannya. Di halaman, seorang gadis tetangga sebelah menghadangnya. Tuan akan kemana? Tanya gadis itu. Birawa tidak menoleh. Ia menjawab pertanyaan itu sambil tetap berjalan bergegas menuju kandang kuda. Masaklah air hangat, Ranten, kata diah birawa. Ayah ingin tubuhnya bersih dan nyaman. Tolong, Ranten, aku akan memberi upah untukmu nanti. Baik, Tuan, jawab gadis bernama Ranten itu. Sejenak kemudian, udara yang semula hening bergetar oleh suara seekor kuda yang berderap. Kuda itu melintas halaman dan bergerak makin kencang setelah berada di jalan raya. Berita mengenai apa yang terjadi di lapangan bubat rupanya telah menyebar dan mencuri perhatian siapapun. Pasar Aksina Aksina A langsung tutup. Penduduk keluar dari rumah masing-masing untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di lapangan bubat. Semua wajah tampak tegang. Kabar terakhir yang sampai adalah para tamu dari Sunda Galuh telah terbantai dan calon temanten putri bunuh diri. Seorang lelaki tua yang berjalan tergopoh-gopoh di tepi jalan terkejut mendengar arta itu. Apa? Letupnya terkejut. Tamu dari Sunda Galuh terbunuh semua, jawab seorang pemuda yang bergegas berjalan balik arah. Besan dibunuh. Bagaimana dengan temantennya? Laki-laki tua itu kembali bertanya. Semua, aku bilang semua. Prabu Sunda mati paling awal. Istrinya bunuh diri. Anak gadisnya yang akan diambil menantu oleh Tuan Putri Sri Gitarja ikut mati bunuh diri. Tak ada yang tersisa. Mati semua. Mayat bertumpuk-tumpuk di lapangan bubat. Jika kau ingin ikut menyumbangkan tangis pergilah ke sana. Banyak orang yang sedang menangis di lapangan bubat, jawab pemuda itu. Daksina, Jawa, Selatan. 3. Orang-orang menyatukan pandang ke arah yang sama dengan hati terbelah. Gajah Mada juga mengarahkan perhatiannya pada arah yang sama, tetapi dengan cara pandang agak salah tingkah. Langit yang tampak bersih rupanya mampu menyebabkan gajah Mada resah. Prabu Hayam Uruk tidak memiliki tubuh yang gagah Pideksa sebagai mana prajurit umumnya. Akan tetapi, upaya yang dilakukannya untuk tetap berjalan terus, meski terhuyung-huyung, menjadi gambaran betapa kuku hatinya. Matanya tajam memandang ke depan. Namun, mata pemuda tampan itu sedang terjebak dalam kubangan duka yang tak terukur kepekatannya, bergumbu amarah yang nyaris tak tertahankan. Akan tetapi, apa mau dikata, yang telanjur terjadi tidak bisa diulang. Seorang lelaki tua pembaca pertanda alam yang sedang jongkok termanggu di sudut lapangan bubat, sibuk menandai apakah peristiwa yang terjadi di sangaturangga paksawam itu sudah menjadi garis pepesten satu telah menjadi kehendak para dewa di langit. Sulit bagi kakek tua itu untuk memahami mengapa gajah mada bisa melakukan tindakan macam itu. Kakek tua itu punya alasan untuk menitikkan air mata. Orang-orang menyatukan pandangan ke arah yang sama, sebagian di antaranya adalah para prajurit yang ingin menggantikan apa yang dikerjakan Prabu Hayam Wuruk. Namun, Raja Majapahit yang berlumuran darah itu tidak memberi kesempatan. Apapun yang akan terjadi, langit ambek delapan sekalipun, tak akan ia berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil alih. Meski dengan terhuyung-huyung, meski dengan kaki gemetar oleh rasa capai yang luar biasa, Hayam Wuruk tetap kukuh pada kemauannya. Seorang perempuan tua jatuh terduduk dan pingsan. Seorang gadis muda di sebelahnya jatuh terduduk dan ikut pingsan. Duh Gusti yang manoparingan apangkura, 29 letup seseorang, entah siapa. Di sepanjang jalan yang dilewati Raden tetap, 30 perempuan-perempuan berjatuhan, menjerit dan pingsan. Ada yang melolong dan mendadak merasa akan gila. Seorang prajurit yang dengan setia berjalan di belakang Raden tetap mendadak merasa dirinya lah yang berhak mewakili sepenuhnya apa yang dirasakan rajanya. Gajah Mada yang berjalan agak di belakang, melihat dengan jelas apa yang dilakukan prajurit itu. Prajurit itu melakukan hal yang tidak terduga. Prajurit itu tiba-tiba mencabut keris di pinggangnya dan mengangkat pusaka berlekuk itu tinggi-tinggi. Lalu, dengan tiba-tiba dan tanpa diduga siapapun, ia ayunkan keris itu untuk ditenggelamkan ke tengah dadanya sendiri. Padahal, keris itu sangat beracun. Sedikit saja goresan dari keris yang berlumur warangan 31 dan racun ular welling itu menjadi jaminan orang yang tercederai pasti mati. Padahal, keris itu menghunjam sedemikian dalam di tengah dadanya. Prajurit itu terjatuh dan seketika menyajikan sebuah pertunjukan yang membuat miris siapapun yang melihat. Dalang Tirta Raju 33 menyempatkan menoleh. Namun, ia tidak terusik oleh peristiwa yang dengan segera merepotkan banyak orang itu. Apa yang dilakukan prajurit yang dengan gagah berani memutuskan lampus diri 3A itu menjadi pemantik gagasan bagi prajurit lain untuk melakukan hal yang sama. Prajurit berikutnya hanya prajurit rendahan. Namun, ia amat bisa memahami pedih macam apa yang dirasakan Sri Rajasa Negara. Tanpa menyimpan secuil pun keraguan, prajurit itu berniat mengikuti jejak sahabatnya. Prajurit itu mencabut kerisnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian menenggelamkannya ke tengah dada. Prajurit ketiga mencoba meniru. Namun, dengan sigap seorang prajurit tua yang mampu berpikir jernih, berusaha menggagalkan apa yang akan dilakukan prajurit ketiga itu. Dengan tangkas, prajurit tua itu berusaha merebut keris yang dipegang prajurit yang akan bunuh diri itu. Upaya itu berhasil, celakanya, salah satu bilah duung itu malah melukai telapak tangannya. Seketika pucat wajah prajurit tua itu melihat darah yang sedikit meleler keluar dari telapak tangannya berwarna hitam, pertanda amat nyata keris yang mencederainya juga amat beracun. Mati aku, desis prajurit tua itu. Gaga ketawang terus berjalan. Ia tidak peduli pada apa yang terjadi di belakangnya. Sekali lagi dan untuk yang kesekian kalinya, Prabu Hayam muruk jatuh terduduk. Akan tetapi, tetap tak ia berikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambil alih bebannya. Beban yang membuat hatinya remuk redam. Biah Pitaloka kekasihku, jane suara mengeluh. Akan tetapi, Biah Pitaloka citra resmi yang berada dalam bopongan pager antimun tidak menjawab keluhan itu. Tak ada tarikan napas dari mulutnya. Tak tampak dada yang mengombak. Rambut panjang dari kepalanya yang terkulai menyita perhatian semua orang. Sebelumnya, dengan mahkota sebagai pertanda ia seorang ratu, Biah Pitaloka tampil berwibawa. Namun, kini dengan tak lagi bermahkota dan rambutnya yang panjang terurai, Biah Pitaloka menggerus siapapun yang meragukan kecantikannya. Semua orang melihat, meski tubuh yang telah memayat itu tampak pucat, secara nyata terlihat jauh lebih cantik daripada gambarnya. Lukisan Biah Pitaloka semula dipajang di tatak rambat Balemanguntur, kemudian dipindahkan ke Purawaktera untuk memberi kesempatan kepada segenap rakyat Majapahit supaya bisa melihat betapa cantik calon permaisuri Raja Hayamwuruk. Benar apa yang tersirat dalam lukisan itu? Biah Pitaloka citra resmi memang berwajah amat jelita, melebihi kecantikan Subadra, melebihi kecantikan Taraf, dan tak seorang pun gadis di Majapahit yang mampu menandingi kegemilangan kecantikannya. Prabu Hayamwuruk jatuh terduduk. Mohon ampun, tuanku, seorang prajurit tua meminta perhatian. Izinkanlah kami mengambil alih untuk membopongnya ke istana. Namun, Prabu Hayamwuruk yang tubuhnya basah kuyuk oleh keringat dan wajahnya basah kuyuk oleh air mata itu tak ingin dia pitaloka citra resmi di jamah siapapun. Prabu Hayamwuruk kembali mengumpulkan segenap kekuatannya untuk bangkit dan berjalan. Prabu Hayamwuruk bersikeras, meski ia terjatuh lagi. Biah pitaloka kekasihku, bangunlah, ucapnya. Seorang gadis yang ikut larut dalam rombongan orang yang mengiringi Prabu Hayamwuruk bisa mendengar dengan amat jelas apa yang diucapkan rajanya. Betapa hancur hati gadis itu, ditandai lehernya yang seketika tercekik dan mengalami kesulitan bernapas. Jauh di belakang para prajurit yang berbaur dengan para kaula yang berjalan dampiak-dampiak, Mahamantri Mukya merasa makin tersisi, aneh, dan bingung. Barisan memanjang dan berjalan terlatih menuju istana itu menyebabkan hatinya tidak nyaman. Segala yang dipandangnya tampak begelombang. Daun-daun mengombak pagar bata di sepanjang jalan juga tampak bergerak mengombak. Untuk pertama kalinya di sepanjang jalan keyakinannya, Mahamantri Mukya Mahapati Gajah Mada merasa sulit memahami mengapa yang dikehendakinya tidak sejalan dengan yang direncanakan. Tatapan Prabu Hayamwuruk yang mengiris setajam pedang benar-benar membuat hatinya tak enak. Ama berantakannya dengan apa yang dirasakan Prabu Hayamwuruk, Prada Basu memandang jalan setapak di depannya dengan tatap mata mengombak ayun tak jelas. Di atas punggung kudanya yang berjalan pelan, menelungkup anak lelakinya yang telah lama hilang. Kembalinya sang Prajaka ternyata bersamaan dengan kematiannya. Lebih celaka lagi, kematian Prajaka terjadi melalui anak panah yang dilepasnya. Prada Basu telah membunuh anaknya sendiri. Tetap beku wajah Prada Basu ketika meloncat turun dari atas punggung kudanya. Prada Basu memilih berjalan kaki menjelang memasuki pedukuhan tempat tinggalnya. Para tetangga terkejut melihat Prada Basu pulang membawa tubuh menelungkup di atas kuda. Kisangga rugi, sahabat akrabnya, datang menyongsong dan sangat terkejut melihat mata Prada Basu basah. Lebih terkejut Kisangga rugi melihat tubuh menelungkup di atas kuda itu. Wajah itu sungguh. Dikenalinya, melihat sang Prajaka tidak lagi bernapas menyebabkan kaki Kisangga rugi gemetar. Kakang Sangga, bolehkah aku minta tolong? Tanya Prada Basu dengan suara amat parau. Sigap Kisangga rugi menempatkan diri apa yang harus aku lakukan, Adi. Pandang mata Prada Basu larut tertuju pada wajah anak lelakinya yang tidak lagi menampakkan tarikan napas. Kemudian, Prada Basu menengadah. Di langit, seolah tampak adik perempuannya yang amat menyesalkan mengapa peristiwa itu harus terjadi. Maafkan aku, kembangrung, ucap Prada Basu dalam hati. Maafkan aku, Mahisa Kingkin. Aku juga tak tahu mengapa peristiwa ini harus terjadi. Kisangga rugi tercekat. Di sepanjang waktu ia bertetangga dengan mantan prajurit pasukan khusus Bayangkara itu, tidak pernah sekalipun ia melihat Prada Basu menangis. Jangankan Kisangga rugi yang hanya seorang tetangga, bahkan istrinya, Nyai Biah Menur Sekar Tanjung sekalipun, tak pernah melihat Prada Basu menangis. Namun, kali ini mantan prajurit pilih tanding, terutama dalam ilmu sandi itu tak merasa malu untuk menitikkan air mata. Apa yang harus aku kerjakan? Tanya Kisangga rugi. Prada Basu yang hampir sampai rumahnya itu melangkah bagai tanpa tenaga, lalu duduk di atas bongkahan kayu. Tarikan napasnya yang panjang berasal dari rongga dada yang sebenarnya telah kosong tak ada isinya. Aku akan menyelenggarakan upacara pembakaran, Oyo, 45 ucap Prada Basu amat tersendat. Kisangga rugi cukup tangkas dan punya gambaran langkah apa saja yang harus ia ambil untuk bertindak. Kisangga rugi segera mengambil. Layon, Jawa, Mayat. Ali menuntun kuda yang di atasnya menelungkup tubuh sang prajaka. Melihat itu, Prada Basu segera berusaha menguasai diri. Ia bangkit dari duduknya, lalu melangkah menyusul. Bagi Biah Menur, sang prajaka telah menjadi anak yang serasa terlahir dari kandungannya. Itu sebabnya, Biah Menur yang sedang menyapu halaman amat terkejut ketika melihat kedatangan Kisangga rugi yang menuntun kuda tunggangan suaminya. Biah Menur segera mengenali sosok yang menelungkup di punggung kuda itu. Biah Menur menjerit. Jeritan Biah Menur mengagetkan Biah Pretiwi yang sedang berada di halaman belakang. Biah Pretiwi menghambur ke depan. Begitu melihat pemandangan di halaman depan, mulut Biah Pretiwi serentak terkunci. Biah Pretiwi tak tahu bagaimana caranya berteriak. Gemetar yang mendadak menyergapnya dengan amat kasar, menyebabkan Biah Pretiwi tak lagi ditopang kaki yang kuat. Namun, Biah Pretiwi masih punya kesadaran untuk berpegangan di tiang penyangga teras rumah. Apa yang terjadi di rumah Prada Basu dengan segera menarik perhatian para tetangga. Mereka pun bergegas berdatangan. Musibah yang menimpa sang Prajaka sontak menumbuhkan pertanyaan mengenai apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana hal itu terjadi. Rupanya yang paling terpukul dengan kematian sang Prajaka justru Biah Pretiwi. Gadis cantik anak bungsu Prada Basu itu tiba-tiba terhuyung-huyung kehilangan kesadaran. Biah Pretiwi ambruk dengan kepala nyaris menghantam dinding. Akan tetapi, dengan cekatan, seorang tetangga yang berada di belakangnya menangkap tubuhnya dan bergegas membopongnya masuk ke dalam rumah untuk dibaringkan di atas pembaringan. Semua perhatian tertuju pada tubuh sang Prajaka, terutama pada anak panah yang menancap di tengah dadanya. Andai kata para tetangga itu bermata jeli, mereka pasti bertanya-tanya mengapa anak panah milik ayahnya itu bisa tenggelam di dada anaknya. Prada Basu menjadi orang tua yang mendadak terjangkit penyakit buyutan. Tangan lelaki itu gemetar tidak terkendali, bibirnya bergerak-gerak akan mengatakan sesuatu. Namun, jangankan satu kalimat, satu kata pun tak keluar dari mulutnya. Tatapan mata dia menur yang tajam bagai pisau dengan jelas meminta penjelasan. Prada Basu akan menjawab, akan menjelaskan. Akan tetapi, ternyata hanya gelengan kepala amat lemah yang bisa diberikannya. Prada Basu yang bersandar ke dinding membuang pandang matanya kekejauhan, melewati pucuk pohon kelapa dengan daunnya yang melambai-lambai ditiup angin. Barisan pagar daun beluntas yang sedang berbunga menebarkan wanginya yang amat khas. Gerumbul melati yang tumbuh di sebelah rumah, ditambah pohon kantil yang bunganya berguguran, bagai ikut menandai apa yang menimpa sang prajaka. Sang prajaka telah puput Yuswede, enam dengan sebuah waras, satu menancap di belahan dadanya. Wangi yang ditebarkan melati, kantil, dan beluntas itu bagai penghormatan terakhir yang khusus diberikan kepada anak laki-laki Prada Basu yang di masa lalu pernah mengidap kelainan jiwa itu. Kisanggarugi telah berubah menjadi orang yang benar-benar bisa diandalkan. Di bawah kendali kisanggarugi, beberapa orang bertindak cekatan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk upacara pembakaran layon. Beberapa orang telah menyiapkan tumpukan kayu. Kisan dan banjir yang datang telat langsung mendatangi Prada Basu dan memeluknya dengan kuat. Melihat mata Prada Basu basah, kisan dan banjir pun ikut menyumbang tangisnya. Namun, tak seorang pun yang berani bertanya kepada Prada Basu, peristiwa macam apa yang menimpa sang prajaka dan anak panah siapa yang telah membunuh anaknya itu. Apa yang terjadi pada anak kita? Biah Menur akhirnya membisikkan pertanyaan itu ketika memutuskan memeluk suaminya. Prada Basu sangat ingin menjawab, tetapi ia sungguh tak tahu bagaimana cara memulai. Hening yang berlepotan rasa penasaran itu dengan segera membuncah ketika dari kejauhan terdengar suara kuda yang berderap sangat kencang. Siapapun penunggang kuda itu, rupanya hanya sedikit punya waktu. Kuda Swabaya tak lagi peduli pada kudanya setelah ia melompat turun. Seorang tetangga dengan cekatan mengambil tali kendali dan mengikat kuda itu di palang kayu tak jauh dari regol. Kuda Swabaya melangkah amat ragu. Namun, dari awal ia memang sudah cemas. Semula pemberitahuan yang ia terima dari pasangguhan gagap bongol masih belum ia yakini kebenarannya. Akan tetapi, ketika melihat banyak orang berkumpul di halaman rumahnya, kuda Swabaya segera disergap rasa cemas. Pandang mata kuda Swabaya yang telah berdiri di tengah pintu, tertuju pada sosok tubuh membeku yang ditidurkan di atas pembaringan. Kuda Swabaya mengarahkan pandang matanya pada gagang anak panah yang menancap di dada kakaknya. Dengan segera, kuda Swabaya dapat mengenali anak panah itu, jenis anak panah yang tak sembarang orang memilikinya. Kuda Swabaya mendekati ayahnya. Pelukis itu, tanya kuda Swabaya. Prada Basu mengangguk. Kuda Swabaya berbalik dan berputar sambil bertolak pinggang. Kuda Swabaya menengadah memandang barisan kasau di langit-langit ruang. Kuda Swabaya berusaha menenteramkan diri dari rasa kaget luar biasa mendapati kenyataan yang tak terduga itu. Ternyata, kakaknya bisa berada di selah hubungan perjodohan antara Sang Prabu Hayam Wuruk dan Diah Pitaloka Citra Resmi. Akan tetapi, sebagaimana ayahnya, kuda Swabaya pun berpendapat bahwa sebaiknya tak perlu ada orang yang tahu kisah itu. Jika peran Sang Prajaka sebagai risang sanis cara patria wura selama berada di Sunda Galu diketahui orang banyak, apalagi diketahui Prabu Hayam Wuruk, tentu hal itu kurang baik. Kuda Swabaya mampu berpikir tenang menghadapi keadaan yang sebenarnya amat mengimpit jiwanya itu. Melihat ayahnya sangat tertekan, kuda Swabaya memutuskan untuk mewakilinya berbicara kepada segenap pihak yang sedang digelut rasa ingin tahu. Saat ini, dibubat sedang terjadi peristiwa yang tidak terduga, kata kuda Swabaya dengan suara agak serap. Aku tidak bisa menceritakan dengan jelas apa yang terjadi. Namun, mungkin tidak lama lagi, kisah nak semua akan mendengar beritanya. Kakang Prajaka bernasib sial. Ia berada di tempat itu ketika kekacauan terjadi. Sebuah anak panah mengenai dadanya. Kakang Prajaka berada di tempat yang salah dan di waktu yang salah. Itulah peristiwa yang menimpa kakakku. Para tetangga yang berdatangan ke rumah Prada Basu terkejut mendengar penjelasan itu. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa telah terjadi kekacauan yang tidak terkendali di lapangan bubat. Namun, dengan segera mereka mengetahui dengan lebih jelas. Di antara para penduduk itu ada yang bisa menceritakan. Para tetangga Prada Basu akhirnya hanya bisa menyesalkan mengapa nasib sial menghampiri Prajaka. Seiring waktu yang bergerak lambat, para tetangga telah sempurna dalam menyiapkan upacara pembakaran layon. Para perempuan tua yang bertugas menyiapkan berbagai sesaji juga telah tuntas dengan tugasnya. Suasana amat hening. Tak ada suara kecuali isat tangis diapretiwi. Tubuh Lung Lai Sang Prajaka telah diletakkan di atas tumpukan kayu. Seorang tokoh agama siwa telah dipanggil untuk memimpin rangkaian upacara. Prada Basu dipersilakan menjadi orang pertama yang menyulutkan api ketumpukan kayu yang telah dibasahi minyak jarak. Namun, Prada Basu nyaris tidak memiliki tenaga untuk melakukan tugasnya. Dengan sangat tegar, Kuda Swabaya mengambil alih tugas ayahnya. Dia pretiwi kembali pingsan ketika api telah berkobar. Tak hanya dia pretiwi yang pingsan. Ketika api makin besar dan makin menjilat, Nyai Dia Menur yang berdiri di sebelah suaminya mulai terhuyung. Akan tetapi, Kuda Swabaya adalah pemuda yang tangkas dan terengginas. Empat Kuda Swabaya menangkap tubuh ibunya dan bergegas membopongnya masuk ke dalam rumah. Asap berwarna putih dan hitam membubung. Asap itu pasrah sepenuhnya pada gerak maruta. Sedemikian banyak kayu yang disediakan untuk upacara penghormatan terakhir itu, membuat asap membubung tinggi dan bergerak ke arah utara. Beberapa orang petani yang sedang sibuk di sawah terheran-heran melihat asap itu. Mereka terus memerhatikan asap itu. Jika asap itu berasal dari orang yang membakar pauhan, tentulah tidak akan sebesar itu. Lain masalahnya jika asap itu berasal dari rumah yang terbakar. Kau lihat itu, teriak salah seorang dari mereka. Petani lain yang berusia sebaya mengerutkan kening. Rumah siapa yang terbakar itu? Ucapnya. Petani ketiga yang sedang sibuk mengayunkan cangkulnya merasa tidak enak. Api itu terlampau besar dan berada di arah rumahnya berada. Aku pulang, ucap petani ketiga. Perasaanku jadi tidak enak, jangan-jangan rumahku yang terbakar. Tak hanya petani ketiga itu yang dilibas rasa ingin tahu. Dua rekannya mengambil keputusan sama. Mereka ikut mengakhiri pekerjaannya. Keputusan mereka benar. Mereka akan menyesal jika tetap berada di sawah. Bukan hanya cerita mengenai asal asap yang membubung itu yang menarik untuk diketahui. Peristiwa berdarah yang terjadi di lapangan bubat juga cukup menjanjikan rasa kaget yang dijamin bakal menyengat. Di halaman rumah Prada Basu, semua orang tetap bergeming di tempatnya. Arah pandang mereka pun belum bergeser. Tak hanya Prada Basu yang merasa kehilangan. Para tetangga yang pada umumnya mengenal Prajaka juga merasa kehilangan seorang kerabat pedukuhan yang baik. Apalagi, semasa hidupnya, Sang Prajaka adalah pemuda yang ringan tangan. Beberapa kemampuan aneh yang dimiliki Prajaka juga menyebabkan orang sulit melupakan sosoknya. Apa yang tak bisa kau lupakan pada sosok Sang Prajaka? Tanya Arya Sambit kepada Wira Sarda yang berdiri di sebelahnya. Wira Sarda kebetulan sedang melamun. Kenangannya melayang ke wilayah yang telah menjadi bagian dari masa silam, saat ia bersahabat akrab dengan mendiang Prajaka. Kemampuannya yang luar biasa dalam menghitung, amat cepat. Aku yakin, tak seorang pun bisa menandinginya. Lalu, kemampuannya memahat berbagai bentuk patung kayu dan meniup seruling. Tak seorang pun di maja pahit yang mampu menandinginya, jawab Wira Sarda. Arya Sambit sependapat dengan Wira Sarda. Arya Sambit juga memiliki kenangan terhadap kemampuan langka itu. Dalam pandangan sekilas, Sang Prajaka mampu menghitung berapa jumlah burung kuntul yang sedang berarak terbang di angkasa. Arya Sambit membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk menghitung sasaran yang sama. Yang paling sulit dilupakannya adalah saat Prajaka mampu menghitung berapa jumlah biji kacang hijau yang ditebar di lantai hanya melalui pandangan mata sekilas. Kau benar, jawab Arya Sambit. Sang Prajaka yang di usia remaja tampak tolol itu berubah menjadi orang yang menarik sejalan dengan usianya yang bergerak. Ia menarik bukan hanya karena kemampuan menghitungnya yang sangat cepat itu, melainkan juga karena kemampuannya yang lain dalam bidang seni. Di tangannya, bonggol kayu jati bisa berubah menjadi benda seni yang indah. Bongkahan batu bisa menjadi patung Gupala Satu setelah berhadapan dengan ayunan tatahnya. Padahal Kiprada Basu sama sekali tak mengajarinya. Sama sekali tak jelas diperoleh dari mana kemampuan aneh itu. Ucapan Arya Sambit itu menyebabkan Wira Sarda gelisah. Sepengetahuanku, Sang Prajaka itu bukan anak kandung Kiprada Basu. Sangat mungkin keahliannya dalam bidang seni itu berasal dari orang tua kandungnya, kata Wira Sarda. Apa yang disampaikan Wira Sarda itu menyebabkan Arya Sambit terkejut. Arya Sambit terbelalak dengan tangan kiri menutup mulut. Benar begitu, bisik Arya Sambit. Wira Sarda menganggup. Aku punya ceritanya, akan aku ceritakan kepadamu. Tetapi jangan ceritakan kepada orang lain, jawab Wira Sarda. Arya Sambit menganggup. Bagaimana, kejar Arya Sambit dalam bisikan? Wira Sarda memberi isyarat kepada Arya Sambit untuk mengikutinya menuju satu pohon kantil. Di bawah pohon rindang itu, pembicaraan mereka tidak akan didengar pihak ketiga atau keempat. Dulu, ketika masih menjadi prajurit Bayangkara, kata Wira Sarda, Kiprada Basu mempunyai seorang sahabat karib bernama Mahisa Kingkin. Kemudian, Mahisa Kingkin kawin dengan adik Kiprada Basu yang bernama Kembang Rumpuri Widati. Pada saat terjadi pemberontakan para Dharma Putra Winesuka, 53 Mahisa Kingkin menjadi korban fitnah yang dilakukan seorang mata-mata pendukung Rakriyan Kuti. Lalu, Mahisa Kingkin dibunuh Bayangkara lain bernama Gagak Bongol. Gagak Bongol sekarang menyandang pangkat sebagai pasangguhan. Akibat tindakan Gagak Bongol yang semena-mena itulah, Kiprada Basu melakukan unjuk beda rasa. Kiprada Basu mengundurkan diri dari pasukan Bayangkara dan menempatkan diri menjadi orang biasa. Arya Sambit menyimak penuturan itu dengan penuh minat. Hubungannya dengan sang prajaka apa? Tanya Arya Sambit. Wira Sarda mengarahkan perhatiannya ke api yang makin menggila. Mahisa Kingkin yang kawin dengan adik Kiprada Basu itu mempunyai seorang anak laki-laki, sang prajaka itu, jawab Wira Sarda. Arya Sambit terkejut. Oh, begitu, kata Arya Sambit. Wira Sarda mengangguk. Sang prajaka bernasib malang. Ia lahir dalam keadaan cacat. Untunglah keadaan cacat itu hilang ketika ia dewasa. Ayahnya terbunuh akibat fitnah. Ibunya yang sangat mencintai suaminya memutuskan lampus diri. Itu sebabnya, Kiprada Basu terpanggil jiwanya untuk mengasuh anak itu. Kini, kita melihat, sang prajaka akhirnya mati melalui cara yang menyedihkan juga, tidak jauh dari cara kematian orang tuanya. Mati terbunuh. Lanjut Wira Sarda. Arya Sambit terdiam. Wira Sarda pun tak lagi berbicara karena merasa telah tuntas penuturannya. Kasihan, gumam Arya Sambit. Wira Sarda mengangguk. Di langit, bagaskara manjer kawurian. Tanpa selembar mendung pun yang berani menampakkan diri. Jangankan mendung, bahkan yang setipis mega pun tidak berani menampakkan diri. Arya Sambit yang menengadah, mendadak melihat barisan burung kuntul yang terbang berarak membentuk garis lurus dan sudut siku pada pucuknya. Jika ada sang prajaka, dengan mudah ia akan memperoleh jawaban berapa jumlah burung itu. Namun, sahabat tempat bertanya itu kini telah tidak ada. Api sedang melalap-melahap tubuhnya. Uberapa tabuh yang lalu, Prabu Hayam Wuruk telah menuntaskan keteguhan hatinya untuk tidak membiarkan orang lain ikut menggendong Diyah Pitaloka citra resmi. Sejak dari lapangan bubat hingga istana kediamannya, ia membopong sendiri tubuh Diyah Pitaloka yang tak lagi bernapas. Ibu Suri Sri Gitarja Trigwana Tunggadewi Jayawisnuwardani yang berdiri di undak-undakan menuju pintu, merasa kakinya tak mampu lagi menyanggah beban berat tubuhnya. Kesemutan yang datangnya mendadak menyebabkan Ibu Suri jatuh terduduk. Ibu Suri Sri Gitarja tampak tidak berdaya, bagai orang yang sepekan tidak makan. Dengan gugup, Sri Kertawardana berusaha menolong istrinya. Tak jauh dari Ibu Suri Sri Gitarja, Ibu Suri Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa yang juga sedang dalam sikap menunggu ikut tertular. Pasokan darah menuju otaknya berkurang, menyebabkan tubuh Diyahwiat limbung. Akan tetapi, Raden Kudamerta sigap menghadang tubuh yang akan ambruk itu. Para Sekar Kedaton Pucatpasi Sejak awal, para Sekar Kedaton Istana Tarik telah mengikuti perkembangan yang terjadi. Biyah Raja Saduhi Tendudewi yang berdiri berdampingan dengan saudara perempuannya. Biyah Nertaja Raja Saduhi Teswari, amat cemas dan gugup dalam membaca puja mantra doanya. Ia memohon kepada Hien Memori agar kekacauan yang sedang terjadi di lapangan bubat bisa dikendalikan tanpa harus timbul korban. Namun, menilik Sang Prabu kembali dari lapangan bubat dengan membopong tubuh yang memayat, dapat disimpulkan akhir macam apa yang terjadi di lapangan bubat itu. Dengan berlari-lari melintas halaman, tampak dua Sekar Kedaton Anak Biyah Wiat bergegas datang. Biyah Madu Dewi dan Biyah Sri Sudewi tidak kalah panik mendengar kabar pertempuran yang pecah di lapangan bubat. Amat gugup Biyah Madu Dewi dalam berlari, menyebabkan kakinya tersandung kain panjang yang dikenakannya. Biyah Madu Dewi terjatuh, temban Prabah Siwi yang selalu melekat melayaninya bergegas menolongnya. Prabu Hayam Wuruk mendaki tangga sampai sisa yang terakhir. Dengan ayunan langkah gontai, Prabu Hayam Wuruk meletakkan tubuh Diyah Pitaloka di atas amben yang dengan tergesa disiapkan para abdi istana. Dengan mata merah, Prabu Hayam Wuruk menempatkan diri duduk bersila. Tidak seorang pun yang mampu mengambil sikap masuk akal menghadapi rajanya yang sedang terpukul itu. Tak juga ayah dan ibunya. Bagaimana keadaan Prabu Maharaja Lingga Buwana? Hening yang datar itu pecah oleh pertanyaan Ibu Suri Sri Gitarja. Senopati Macanliwung merasa pertanyaan itu ditujukan kepadanya. Senopati Macanliwung bergegas menyembah. Hamba Tuan Putri! Jawab Macanliwung dengan suara datar. Tak seorang pun tamu dari Sunda Galuh yang tersisa. Semua tumpes tapis enam. Jawaban yang diberikan pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu terdengar oleh semua yang hadir. Sri Gitarja dan Diyah Wiat merasa ulu hatinya bagai tercubit, menimbulkan nyeri yang tidak alang kepalang. Kedua bangsawan yang pernah menjadi Raja Kembar itu merasa memiliki cukup alasan untuk mendadak sesak nafas. Dalam keadaan yang demikian itu, tidak ada seorang pun yang mampu mengambil sikap. Dalam Hening, semua warna hati tampak dengan sangat jelas. Dalam Diam, semua bagai bersepakat bahwa sebenarnya sosok yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu adalah Sang Mahamantri Mukya. Tetapi, di mana Mahamantri Mukya? Mahapati Gajah Mada tidak tampak batang hidungnya. Semula, Mahapati Gajah Mada berbaur dengan rombongan prajurit dan segenap kaula yang mengikuti langkah Prabu Hayang Wuruk. Namun, kemudian Mahapati Gajah Mada tak tampak. Raden Kudamerta mendekati Raden Cakradara. Pembicaraan yang terjadi di antara keduanya berlangsung dengan berbisik. Semua ini karena sikap Gajah Mada, kata Raden Kudamerta. Raden Cakradara tidak menoleh. Arah pandang matanya jatuh ke pintu gerbang Purawaktra. Di sana, para prajurit tampak berusaha menghadang para kaula yang berjejal-jejal ingin masuk ke dalam lingkungan istana. Para prajurit pengawal pintu gerbang itu akhirnya mengambil keputusan menutup pintu Purawaktra. Akan tetapi, para kaula itu memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Akibatnya, terjadi saling dorong antara prajurit yang dengan sekuat tenaga berusaha menutup pintu dan segenap rakyat yang bersikeras ingin masuk ke dalam lingkungan istana. Perlahan, Raden Cakradara mengangguk membenarkan pendapat Raden Kudamerta. Tetapi, mana dia? Tanya Raden Cakradara. Raden Kudamerta Wijaya Rajasah yang parameswara menebar pandangan matanya mencari-cari. Akan tetapi, yang dicari tidak terlihat. Apa yang harus kita lakukan? Raden Cakradara kembali bertanya. Pertanyaan yang dilontarkan Raden Cakradara itu menjadi pertanda dan ukuran betapa Mahapati Gajah Mada menggenggam kekuasaan yang sangat besar. Dengan kedudukannya sebagai Mahapati, Gajah Mada memegang kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh sebab itu, seringkali muncul pertanyaan, lebih tinggi mana kekuasaan Raja dengan kekuasaan Mahapatinya. Kekuasaan Gajah Mada sebagai Mahapati telanjur mengakar dan kebablasan. Seringkali, perintah dari Raja terabaikan. Sebaliknya, perintah yang berasal dari Mahapati pasti cepat dilaksanakan karena semua orang tahu bahwa Mahapati Gajah Mada tidak segan-segan mengayunkan tangan menggampar. Akan tetapi, Gajah Mada memang layak memiliki kekuasaan yang nyaris tanpa batas itu. Majapahit menjadi sedemikian besar dan menusantara karena jerih payahnya. Majapahit dulu hanya sebuah nama tanpa makna. Semula, luas Majapahit tidak lebih dari wilayah Singasari. Lewat kerja keras tanpa berkesudahan, akhirnya Majapahit menjadi sedemikian besar. Semua berkat campur tangan Gajah Mada. Penyatuan semua negara yang berserakan dari tempat matahari muncul hingga tempat matahari tenggelam adalah hasil kerja kerasnya. Gajah Mada yang menjalankan pemerintahan, bukan Prabu Hayam Wuruk atau yang lain. Untuk menjaga supaya Majapahit tetap utuh, Gajah Mada melalui kedudukannya sebagai Panglima, mengatur agar bala tentara Majapahit terus melakukan penjagaan. Gajah Mada memerintahkan supaya kapal-kapal terus berlayar, pelabuhan-pelabuhan dijaga ketat, dan negara bawahan diawasi serta dibina. Sekali dalam satu tahun, Raja-Raja Negara Bawahan dikumpulkan dalam Pasewakan Agung di kota Raja Majapahit. Ada kalanya, pertemuan itu diadakan lebih dari satu kali dalam setahun. Ketidakhadiran Raja Negara Bawahan atau patihnya dalam Pasewakan Agung, bisa dicurigai sebagai upaya pembangkangan. Sekali penguasa wilayah tidak hadir dalam Pasewakan, Gajah Mada tidak perlu menunggu tahun berikutnya untuk mengirim utusan untuk mendatangi wilayah bawahan itu. Gajah Mada mengendalikan semua pekerjaan berat mengatur roda pemerintahan. Raja hanya menerima hasilnya, dan, lewat semua kerja kerasnya itu, Gajah Mada berhasil mewujudkan sumpahnya yang dulu dikumandangkan di hadapan kedua Prabu Putri, Sri Gitarja Tribuan Atunggadewi Jayawisnuwardhani dan Diyawiat Raja Dewi Maharajasa. Sumpah itu disahkan tahun 1331, ditandai dengan pemindahan patung Aksobia 65 dari Candi Jawi dan digantikan dengan pendirian patung Raksasa Camunda, 66. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Majapahit bisa menjadi sedemikian besar karena Gajah Mada. Keadaan yang demikian memunculkan kasak kusuk, baik guyonan maupun sungguh-sungguh bahwa sebenarnya yang menjadi raja adalah Gajah Mada, bukan Hayam Wuruk. Tugas Hayam Wuruk hanya duduk di dampar untuk mendengarkan dan melihat bagaimana Gajah Mada bekerja sebagai Perdana Menteri. Kekuasaan amat besar macam itu pula yang membuat tak ada orang yang bisa menghadang cara pandang Gajah Mada terhadap negeri Sunda Galuh. Jangankan peringatan Ibu Suri Sri Gitarja, peringatan dan kemauan Sang Prabu Hayam Wuruk pun diabaikannya. Menurutku harus segera diselenggarakan sidang kerabat keluarga untuk membahas masalah ini, kata Raden Kudamerta. Raden Cakradara mengangguk. Aku sependapat, balasnya, bahkan, aku berpendapat lebih jauh, kekuasaan Gajah Mada yang sedemikian besar itu harus ditarik. Raja Majapahit adalah anakku, Prabu Hayam Wuruk, bukan Gajah Mada. Kurasa sudah tiba saatnya bagi anak mas Prabu Hayam Wuruk untuk mengambil alih semua peran Gajah Mada. Raden Cakradara dan Raden Kudamerta mampu bertindak cekatan untuk mengatasi keadaan itu. Perintah disalurkan kepada Senopati Macanliwung untuk mengurus semua korban perang yang tidak dirancang sama sekali sebelumnya itu. Ratusan prajurit segera menerjemahkan perintah itu dengan saksama. Mayat-mayat yang bertebaran di lapangan bubat diangkut menggunakan kereta kuda dan disemayamkan di salah satu sudut tatak rambat balai manguntur sambil menunggu keputusan yang akan diambil terkait dengan para tamu dari Sunda Galuh yang terbunuh itu. Namun, bagaimanapun mayat-mayat itu tak mungkin dibiarkan begitu saja. Harus dilakukan sesuatu yang lazim dilaksanakan untuk menghormatinya. Jika tidak dikubur, yang harus dikerjakan adalah menyelenggarakan upacara pembakaran layon. Namun, sebuah kabar mengenai terjadinya perkembangan yang tidak terduga diterima Senopati Macanliwung. Bayangkara Uretet, satu gajah geneng yang didampingi Bayangkara Cuo Kebu Windet datang mendekat dan membisikinya. Wajah Senopati Macanliwung seketika tampak tegang. Matanya memandang gajah geneng tak berkedip, bahkan dengan mulut sedikit terbuka. Begitu, Macanliwung meletup. Gajah geneng mengangguk. Di mana? Tanya Macanliwung. Keluarlah dan tengok di jalanan depan rumah kakang gajah mada. Mereka telah siap saling gempur. Jawab gajah geneng. Macanliwung menjadi tidak tenang dan serba salah. Perkembangan tak terduga yang terjadi itu dengan segera dilaporkannya kepada Raden Cakraswara. Ada apa? Tanya Raden Cakradara yang telah membaca bahasa wajah Senopati Macanliwung. Wajah Macanliwung yang tegang menyebabkan Raden Cakradara terheran-heran. Alis Raden Cakradara mencuat sebelah. Hamba tuanku, kata Macanliwung sambil mendekatkan mulut ke telinga Raden Cakradara. Terjadi sebuah perkembangan yang sama sekali tidak terduga. Di luar dinding istana, akan pecah perang lagi. Sekelompok kaula yang berbaur dengan para prajurit berhadapan dengan para pendukung Mahaman Trimukya. Raden Cakradara yang bergelar Sri Kertawardana itu terkejut. Arah pandang matanya ditujukan kepada Macanliwung tanpa berkedip. Raden Kudamerta yang juga mendengar laporan itu tak kalah tegang. Raden Kudamerta bergegas bergabung. Apa yang terjadi? Berbisik Raden Kudamerta. Macanliwung bergegas menyembah. Hamba tuanku, kata Macanliwung, yang akan bentrok adalah pihak yang tidak sependapat dengan apa yang dilakukan Mahapati Gajah Mada dan pihak yang berusaha mendukungnya. Mereka telah berhadap-hadapan dan siap saling serang. Di samping itu, mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan dengan memancing di air keruh. Di sebelah utara muncul asap dari kebakaran. Raden Cakradara merasa isi dadanya menjadi penuh dan amat sesat. Persoalan yang kini menusuk langsung ke jantung negara Majapahit, menusuk langsung ke jantung Raja, belum ditemukan cara mengatasinya. Rupanya, persoalan berkembang tak terduga dan bisa mengarah kemana saja. Menghadapi keadaan yang demikian, Raden Cakradara merasa harus mengambil alih kewenangan anaknya. Senopati Macanliwung, kata Raden Cakradara. Sigap, Macanliwung merapatkan kedua telapak tangannya. Hamba tuanku, jawab Macanliwung. Lihatlah Sri Baginda, ucap Raden Cakradara. Apa menurutmu, Sri Baginda Prabu dengan keadaan yang demikian mampu mengambil keputusan dan perintah yang masuk akal? Macanliwung mengarahkan pandangan matanya kepada Sang Prabu yang sedang duduk bersila. Mata Sang Prabu tidak berkedip memandang tubuh dia Pitaloka yang telah kehilangan nafas. Macanliwung mengangguk. Bagaimana, kejar Raden Cakradara? Macanliwung merapatkan kedua telapak tangannya. Tuanku benar, jawab Macanliwung. Dalam keadaan yang demikian, boleh dibilang Sang Prabu sedang lumpuh. Apapun sabdanya, tidak bisa dijamin kelayakannya. Raden Cakradara memerhatikan wajah anaknya. Kau yakin dengan pendapatmu itu, tanya Raden Cakradara. Macanliwung mengangguk. Hamba yakin, tuanku, jawab Senopati Macanliwung. Raden Cakradara memandang Macanliwung cukup lama. Kemudian, ia menoleh kepada Raden Kudamerta yang berwajah amat beku melebihi patung batu. Macanliwung, kata Raden Cakradara, keadaan Prabu Hayamuruk sedang seperti itu. Tak cukup waktu untuk meminta perintahnya. Jika masing-masing pihak tidak sabar, perang benar-benar akan pecah. Oleh karena itu, aku minta pendapatmu. Bagaimana jika untuk sementara aku yang mengambil alih tugas Sang Prabu? Macanliwung tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk menerima permintaan Raden Cakradara karena bagaimanapun, ia adalah ayah kandung raja. Hamba, tuanku, Macanliwung menjawab. Hamba bisa menerima perintah tuanku mengingat keadaan sedang darurat macam ini. Raden Cakradara menoleh kepada Raden Kudamerta seperti ingin minta pendapatnya. Raden Kudamerta mengangguk memberikan persetujuannya. Raden Kudamerta melihat Raden Cakradara memang orang yang paling berhak untuk mengambil alih kendali ketika raja berhalangan. Berharap Ibu Suri Sri Gitarja Tribwana Tunggadewi Jayawisnuwardani yang mengambil alih kendali juga tidak mungkin. Ibu Suri Sri Gitarja dan Ibu Suri Diyawiat sama-sama sedang larut dalam kepanikannya. Mohon hamba segera diberi petunjuk, tuanku, kata Macanliwung yang tak sabar. Raden Cakradara mengangguk. Cegah jangan sampai pertikaian itu terjadi. Lalu, hadapkan Gajah Mada kemari. Jika perlu dengan paksa. Ia harus menjelaskan kebijakannya yang terbukti meminta korban, bahkan melukai hati rajanya. Macanliwung menyembah sebagai tanda memahami perintah itu. Namun, Senopati Macanliwung sadar bahwa pekerjaan itu bukan jenis pekerjaan yang mudah. Akan tetapi, Raden Cakradara benar. Perang susulan yang akan terjadi antara pihak yang berusaha melindungi Mahamantri Mukya dan pihak yang berusaha menyerangnya harus dicegah. Sigap Macanliwung keluar dari istana bekas kediaman Raja Patni Biksuni Gayatri yang telah tuntas dibangun kembali. Di tangga terakhir halaman istana itu, Bayangkara Ureda Gajah Geneng menyongsongnya. Bagaimana perintahnya? Tanya Gajah Geneng yang didampingi Bayangkara Yuwa Kebu Windet. Dengan jelas, Macanliwung menceritakan kepada Gajah Geneng perintah yang baru diterimanya. Tugas yang diembannya kali ini sangat rumit. Selama ini, Macanliwung terbiasa memperoleh perintah dari Gajah Mada yang berkedudukan sebagai atasannya. Tidak hanya sebagai Mahapati, tetapi sekaligus sebagai Panglima Perang. Kini, Macanliwung harus menghadapkan Gajah Mada kehadapan keluarga Raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika Gajah Mada tidak bersedia menghadap dengan sukarela, ia harus dipaksa. Harus memaksa Gajah Mada seperti seorang pesakitan, entah mimpi apa Macanliwung pada malam sebelumnya. Menurutku ini bukan pekerjaan gampang, kata Gajah Geneng. Macanliwung menganggup. Sejenak kemudian, suasana yang gerah itu pecah oleh anak panah sandaran sepuluh yang membubung memanjat langit. Suara anak panah yang melengking tinggi itu dengan segera diterjemahkan oleh segenap prajurit Bayangkara. Para prajurit Bayangkara segera berkumpul di Purawaktera tanpa seorang pun yang tertinggal. Pendek saja Macanliwung memberikan taklimat. Taklimat itu ditangkap dengan cukup jelas oleh anak buahnya. Sejenak kemudian, para prajurit Bayangkara itu telah pacak baris, sebelas masing-masing menggenggam busur dan menggendong-endong yang penuh anak panah. Sebagian pasukan khusus Bayangkara itu melengkapi diri dengan tameng. Tameng mutlak dibutuhkan ketika berhadapan dengan musuh yang menggunakan anak panah pula. Tetapi, siapa atau pihak mana yang disebut musuh itu? Watabu yang lalu, bersamaan dengan saat Prabu Hayamuruk mengayunkan langkah menggendong dia Pitaloka tiba di istana. Cairan kental itu melumuri wajah gajah sagara dan tidak bisa hilang, meski telah dibersihkan dengan tangan. Untuk menghilangkan cairan itu, gajah sagara harus membasuhnya dengan air berlimpah. Cairan kental itu tidak berwarna merah yang berasal dari tubuh yang terbelah. Cairan itu bukan darah, cairan itu berwarna kuning. Tidak hanya gajah sagara yang mengalami keadaan demikian, tetapi juga beberapa prajurit lain. Apa yang menimpa rombongan tamu terhormat dari Sunda Galuh menyebabkan kemarahan marak dan mekar di mana-mana. Para tamu dari Sunda Galuh mestinya diperlakukan dengan baik. Namun, ternyata mereka malah dibantai tumpes tapis tanpa. Pacak baris, Jawa, berbaris. Sisa, hal inilah yang menjadi penyebab mengapa para prajurit pengawal istana kepatian harus berlumur cairan kental kekuningan itu. Suasana kota Raja Majapahit benar-benar berbalik dari hari-hari sebelumnya. Sebelumnya, semua orang tampak tersenyum. Semua orang mengayu bagit-mangayu bagit rencana perkawinan raja mereka yang amat mereka cintai. Di lingkungan kota raja, hampir semua orang telah menghias gapura rumah mereka dengan untayan janur indah. Tempat-tempat pemujaan, baik agama siwa maupun buddha ramai dijejali pemeluk agama masing-masing. Dengan ketulusan hati, mereka ingin mendoakan agar perkawinan raja mereka berjalan tanpa hambatan. Akan tetapi, apa yang diharapkan manusia memang belum tentu terkabul. Malang tidak bisa ditolak sebagaimana untung tak bisa dirai. Keinginan dan perlakuan Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Gajah Mada menyebabkan orang Sunda galuh tersinggung dan memilih Ngentengke Wutahing Ludirap orang Sunda yang memilih menjaga martabat dan harga diri itu menganggap tidak masalah jika harus menebusnya dengan nyawa. Prabu Maharaja Linggabwana terbunuh bersama segenap prajurit pengiringnya. Sebagaimana Satyawati yang bisa dan berani mengambil sikap lampus diri mendapati kematian Prabu Salya, Permaisuri Dewi Lara Linsing mengambil pilihan yang sama. Dan, Bia Pitaloka adalah sosok yang kebetulan terjerembab pada keadaan tanpa pilihan lain. Untuk apa hidup saat ibu dan ayahnya mati? Bagi Bia Pitaloka citra resmi, kematian hanyalah bagaimana menjaga kehormatan. Keadaan hari itu pun segera berbalik. Sukacita berubah menjadi dukacita. Tidak seorang pun penduduk kota raja yang tidak gugup menghadapi perkembangan keadaan yang tidak terduga itu. Arah angin tiba-tiba berubah, tak hanya berubah arah, tetapi menjelma menjadi badai yang sedemikian deras, menyebabkan apapun yang diterjang akan. 10795-1016-0072 0072 Mangayubakya, Jawa, mengucapkan selamat dan ikut bahagia. Ngentengkewutahing ludira, menganggap ringan tumpahnya darah. Tumbang, badai itu kini hadir berupa unjuk rasa. Di jalan-jalan, orang-orang menyatu dan menyamakan warna perasaan. Ketika salah seorang dari mereka tiba-tiba berteriak, yang lain pun ikut berteriak. Kemarahan itu menjadi milik para kaula setelah mengetahui duduk persoalannya. Mereka menggeliat, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengompori. Unjuk rasa sebagai ungkapan rasa tidak suka itu terbentuk begitu saja. Semula, hanya puluhan orang yang berteriak-teriak meluapkan isi hatinya. Namun, yang semula hanya puluhan itu segera beranak-pinak menjadi makin banyak. Para kaula yang semula ingin masuk ke halaman istana, tetapi tertahan di Gapura. Purawaktra merasa membutuhkan penyaluran. Dari pintu gerbang Purawaktra, mereka bergerak ke utara sampai ke sudut dinding istana bagian utara. Lalu, mereka bergerak ke timur, melintasi pintu gerbang utara dan makin mendekati rumah Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Gajah Mada. Seorang penduduk yang pekerjaan sehari-harinya beternak ayam, entah ia merasa bernasib sial atau sebaliknya. Ia tak keberatan saat rombongan orang itu berbelok ke kandang ayamnya dan mengambil keranjang berisi ratusan butir telur yang hari itu mestinya dibawa ke pasar. Mengetahui akan digunakan untuk apa telur-telur itu, pemilik ternak ayam itu justru dengan penuh semangat melibatkan diri dan mempersilahkan siapa saja untuk mengambil telur miliknya, berapapun mereka mau. Sang istri senapas dengan suaminya. Tak jelas bagaimana gagasan itu bisa meletik dari benaknya. Perempuan itu berlari ke dapur dengan gugup. Setampah cabai di sudut dapur menyita minatnya. Muncul pertanyaan di benak perempuan itu, kira-kira apa yang dirasakan gajah mada atau para pendukungnya jika sekepal sambal cabai dicipratkan ke wajah mereka. Jika mengenai mata, tentu pedih sekali. Dengan bergegas, perempuan itu mewujudkan apa yang menjadi gagasannya. Menggunakan alas penggiling dari kayu, setampah cabai itu. Dilumatnya, agar sambal yang dihasilkan bisa banyak perlu ditambah air. Jumlah pengunjuk bela rasa makin lama makin banyak. Mereka berarak menuju ke istana Kepatihan. Melihat kedatangan mereka, ratusan prajurit yang berjaga-jaga di depan rumah Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Pumada, bergegas merapatkan diri dan membentuk pagar betis sehingga tak akan ada orang yang bisa menerobos masuk. Gajah Sagara yang melihat tak ada prajurit lain yang berpangkat lebih tinggi darinya, segera mengambil sikap. Gajah Sagara tampil memimpin dan menyalurkan perintah agar semua prajurit menjaga diri. Pasang tameng, jangan membalas apapun yang mereka lakukan. Teriak Gajah Sagara. Namun, ketika pengunjuk rasa yang berteriak-teriak itu makin dekat, menjadi jelaslah apa yang akan mereka lakukan. Dalam hitungan kejap demi kejap, terjadi banyak sekali peristiwa yang sebelumnya tak dibayangkan oleh siapapun dan menggiring pada kenangan lama, yaitu pada saat para Dharma Putra Winesuka di bawah pimpinan Rakrian Kuti menggelar makar. Saat terjadi makar Rakuti itulah, penjarahan marak terjadi di mana-mana. Orang-orang menjadi liar dan berbuat semaunya. Mereka yang merasa punya utang, memanfaatkan kejadian itu untuk menuntaskannya. Mereka yang punya dendam menuntaskan dendamnya mumpung terjadi kekacauan. Asap yang membubung dengan segera menumbuhkan pertanyaan, bangunan apa yang dibakar atau rumah milik siapa yang dihanguskan. Cerita lama itu kini terulang kembali, terbaca dari apa yang dilakukan sekelompok orang berkuda yang melintas pasar utara. Mungkin amarah mereka sedang membutuhkan pelampiasan sehingga sejenak kemudian, api pun berkobar menjarah bangunan pasar. Tidak puas dengan apa yang baru saja dilakukan, sekelompok orang berkuda yang menutupi wajah dengan secarik kain itu bergerak lagi untuk mencari sasaran berikutnya. Seseorang yang agaknya menjadi pimpinan kelompok berkuda itu memberi aba-aba untuk gerakan selanjutnya. Akan tetapi, pada sebuah kesempatan, orang itu justru memisahkan diri. Dengan berpacu kencang, ia membalapkan kudanya menuju istana kepatihan. Orang itu kemudian merasa tidak perlu lagi menutupi jati dirinya. Ketika orang berkuda itu melintas alun-alun, beberapa prajurit berpangkat rendahan yang sedang berjalan berkelompok dengan sigap memberikan penghormatan. Penghormatan itu wajib diberikan karena prajurit berkuda itu memiliki pangkat jauh lebih tinggi. Ia seorang senopati. Kalian akan kemana? Tanya orang berkuda itu. Ke istana kepatihan. Jawab pimpinan prajurit yang pacak baris itu. Ada apa di istana kepatihan? Tanya prajurit berkuda itu. Istana kepatihan di Kepung. Mereka ingin menangkap Mahamantri Mukya. Jawab salah seorang dari mereka. Prajurit berpangkat senopati itu termangu. Pandangannya tertuju pada asap yang menggubung di utara. Pandangan mata senopati muda itu dengan jelas menyiratkan rasa prihatinnya. Keadaan sedang kacau. Katanya bijak. Orang-orang tidak bertanggung jawab. Entah dengan maksud apa. Memanfaatkan keadaan ini untuk membuat kekacauan. Sebaiknya, kalian jangan terpaku pada apa yang terjadi di istana kepatihan itu. Orang-orang yang sedang memancing di air keruh itu juga membutuhkan perhatian. Tak ada lagi yang diucapkan senopati itu. Ia membedal kudanya untuk kembali berderap membelah angin. Arah yang ditujunya sama dengan para prajurit lain yang tampak bergerak begelombang. Ada yang berkuda, ada yang berlari. Dan ada pula yang tidak perlu merasa tergesa-gesa. Prajurit berpangkat senopati itu menengadah memandang langit yang sedang bersih. Prajurit itu merasa itulah waktunya untuk mengambil peran atas nama dendam ayahnya yang kini meringkuk di atas pembaringan. Sebenarnya apa yang terjadi di halaman istana kepatihan itu menarik perhatian siapapun. Para kaula mengarahkan perhatiannya kebangunan megah di luar dinding istana itu dengan raut muka sewarna, sama-sama menampakkan geram amarahnya. Di belakang mereka, ada banyak prajurit dari berbagai kesatuan. Di antara para prajurit itu, ada yang terang-terangan menunjukkan dari kesatuan mana ia berasal. Namun, ada pula yang menanggalkan ciri-cirinya, termasuk tanda pangkatnya. Berdebar-debar gajah sagara melihat orang-orang yang terus berdatangan dengan tangan masing-masing telah mengepal, siap mengayunkan sesuatu di genggaman tangannya. Gajah sagara mengira sesuatu di kepalan tangan itu batu. Melihat para pengunjuk rasa akan melempari mereka dengan batu. Dengan segera prajurit yang membawa tameng menempatkan diri di depan untuk melindungi prajurit yang berada di belakang. Namun, dengan segera para pengawal istana kepatihan itu terkejut mendapati benda yang dilemparkan itu ternyata bukan batu, tetapi telur yang segera pecah ketika mengenai tameng. Lalu, telur-telur yang pecah itu muncrat melumuri wajah dan pakaian yang mereka kenakan. Kurang ajar, umpat seorang prajurit. Gajah sagara terpana melihat ulah para kaula yang sedang melampiaskan amarah itu. Sebutir telur melesat dari tangan salah seorang pengunjuk rasa. Telur itu memanjat naik hingga ke titik ketinggiannya, kemudian bergerak turun. Terhenyak gajah sagara ketika telur itu menghantam wajahnya dan meninggalkan cairan dengan aroma serta rasa amat khas. Sontak dengan tangannya, gajah sagara berusaha menghilangkan cairan kental itu. Namun, justru karena itu, telur yang pecah itu meratai wajahnya. Serangan dengan senjata telur itu benar-benar mengagetkan. Sebagai prajurit, gajah sagara belum pernah memperoleh pelajaran bagaimana menghadapi jenis senjata itu. Namun, rupanya ada prajurit lain yang bernasib lebih buruk. Yang mengenai wajahnya, sama-sama telur, tetapi telur rusak berbau busuk. Prajurit muda itu tak mampu mengatasi baunya dan seketika muntah-muntah mengeluarkan semua isi perutnya. Berbeda dengan gajah sagara yang mampu bertahan, prajurit yang terkena endoga rusak itu segera berlari ke belakang wisma kediaman gajah mada. Ketika membersihkan wajahnya dengan air di pakiwan, prajurit itu masih juga muntah-muntah. Keparat laknat, umpatnya kasar sekali. Apa yang terjadi di jalan depan kediaman gajah mada memang bergerak terlalu cepat. Usai hujan telur, muncul para pengunjuk rasa perempuan bersenjata cabai yang telah dilumatkan. Meski hanya cabai yang digerus halus ketika mengenai wajah pasti memberikan rasa pedih dan panas bukan kepalang. Para perempuan yang melakukan unjuk rasa itu memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka tidak merasa takut meski sudah sampai pada jarak sangat dekat dengan para prajurit pengawal istana kepatihan yang membentuk pagar betis berlapis-lapis. Dari jarak yang sangat dekat itulah, kepalan-kepalan sambal itu diayunkan. Para prajurit pengawal istana kepatihan yang mendapat serangan dengan cara aneh dan tidak terduga itu tampak belingsatan. Serangan pengunjuk rasa rupanya masih berkelanjutan dengan derajat yang makin meningkat. Dari yang semula melempar telur, sambal cabai akhirnya meningkat menjadi hujan batu. Para pengunjuk rasa bergerak makin berani, bahkan beringas. Baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama terpancing untuk menjadi beringas. Mereka memunguti batu-batu yang berserakan di jalan. Lalu, mengayunkannya dengan deras ke arah prajurit pengawal istana kepatihan yang tetap berada dalam kesatuan yang utuh. Mana gajah mada? Suruh gajah mada keluar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teriak seseorang. Hukum gantung gajah mada, teriak orang yang lain yang merasa punya alasan untuk marah. Hujan batu masih terus berlangsung, bahkan makin meningkat. Dan, para prajurit pengawal istana kepatihan itu bukan jenis manusia yang kebal rasa sakit. Mendapat tekanan yang luar biasa, mereka tak punya pilihan lain kecuali membalas dengan cara serupa. Apalagi, tak ada prajurit yang dituakan yang bisa menjadi pengendali. Lagi pula, pihak penyerang rupanya tidak hanya para kaula. Di antara mereka, ada orang-orang bersenjata yang dengan mudah dikenali sebagai prajurit. Para prajurit yang entah dari kesatuan mana itu masih belum menggunakan senjata jarak jauhnya. Para prajurit ini memberi dukungan kepada para kaula dengan cara yang sama. Mereka bahkan paling bersemangat dalam berteriak dan paling kuat dalam mengayunkan batu. Hujan batu rupanya tidak cukup. Para prajurit pengawal istana kepatihan merasa kian tersudut dan tidak punya pilihan lain. Sebuah anak panah sandaran melesat ke udara, meninggalkan jejak suara melengking tinggi. Anak panah sandaran itu segera menjadi isyarat baik bagi kawan maupun lawan bahwa saling lempar batu itu akan segera berubah menjadi saling serang menggunakan anak panah. Tahan, teriak gajah sagara keras sekali. Jangan gunakan anak panah. Namun, tak ada gunanya gajah sagara berteriak. Teriakannya tenggelam dalam riu rendah suara keributan. Lebih dari itu, gajah sagara tidak memiliki alasan yang cukup untuk menjatuhkan perintah. Jika gajah sagara telah menyandang pangkat senopati, barulah suara dan perintahnya akan didengar. Akhirnya, salah seorang prajurit pengawal Istana Kepatihan kehilangan kesabaran. Prajurit itu melepas anak panah. Dan, salah seorang pengunjuk rasa tiba-tiba terhenyak dengan leher tertekuk. Sebatang anak panah amblas ke dalam perutnya. Maka, sadarlah para pengunjuk rasa bahwa para prajurit pengawal Istana Kepatihan itu tak boleh diremehkan. Para pengunjuk rasa itu sadar bahwa unjuk rasa yang mereka lakukan mulai berbalas senjata yang bisa merenggut nyawa. Rakyat yang sebenarnya sedang marah itu ternyata mampu menggunakan nalar mereka. 8.890.538.797.516 Awas anak panah, mundur, teriak seseorang memberi aba-aba. Isyarat itu rupanya mudah dimengerti. Para pengunjuk rasa yang memegang batu itu berlarian mundur. Namun, tetap saja beberapa orang di antara mereka terkena sambaran anak panah. Bahkan, seorang perempuan ambruk ketika sebatang anak panah melesat menembus lengannya. Jangan melepas anak panah, tahan semuanya, gajah sagara berteriak keras. Kali ini, teriakan gajah sagara itu memperoleh tanggapan. Melihat pengunjuk rasa mundur salang tunjang tujuh para prajurit pengawal Istana Kepatihan itu mampu menahan diri, meski nafas mereka tersengal sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi, balasan yang diberikan para prajurit pengawal Istana Kepatihan itu bagai minyak yang disiramkan ke dalam api. Para prajurit dari kesatuan lain menganggap tindakan balasan yang diberikan prajurit pengawal Istana Kepatihan itu berlebihan dan kejam. Tidak ada yang menempatkan diri memimpin dan terjadi begitu saja. Para prajurit dari berbagai kesatuan yang berseberangan sikap dengan tindakan gajah mada, pacap baris. Mereka merapatkan diri dan mengambil alih segala tindakan yang semula dilakukan para pengunjuk rasa. Jika para pengawal Istana Kepatihan menghadapi pengunjuk rasa dengan menggunakan anak panah, apa boleh buat, akan disediakan jawaban dengan anak panah pula. Berdebar resah gajah sagara melihat perkembangan yang sangat mencemaskan hatinya itu. Gajah sagara melihat perang saudara bakal terjadi, tak bisa dicegah dengan cara apapun lagi. Gila, umpat gajah sagara yang panik. Gajah sagara ingin menggagalkan perang supaya jangan sampai terjadi. Namun, apa yang bisa dilakukannya menghadapi keadaan yang tidak terkendali itu? Pada saat yang demikian, seorang penunggang kuda muncul dari arah belakang dinding istana dan segera mencuri perhatian. Para prajurit pengawal Istana Kepatihan segera menempatkan diri di belakang orang itu. Sosok itu pernah menjadi pimpinan pasukan khusus Bayangkara sehingga suaranya harus didengar. Orang itu meloncat turun. Seorang prajurit dengan sigap menerima tali kendali kudanya. Apa yang terjadi ini? Teriak pasangguhan gagap bongol. Gajah sagara menempatkan diri di depan pasangguhan gagap bongol. Istana Kepatihan akan digempur, jawab gajah sagara. Pengunjuk rasa meminta agar mahamantri mukya ditangkap dan diadili. Pasangguhan gagap bongol menebarkan pandang menjelajahi wajah para prajurit pengawal Istana yang berada dalam kesiagaan tertinggi. Dengan perasaan kecewa yang luar biasa, gagap bongol berbalik dan memandang ke arah utara. Di sana, prajurit dalam jumlah berlipat sedang mempersiapkan diri untuk melakukan serangan. Sulit sekali membayangkan, kata pasangguhan gagap bongol dalam hati, keadaan seperti ini ternyata terjadi. Sulit membayangkan ada yang berani melakukan hal ini kepada kakang gajah mada. Akhirnya, seorang gajah mada pun ada yang berani melawan dengan terang-terangan. Teriakan-teriakan caci maki itu tumpang tindi. Tangkap gajah mada, terdengar teriakan amat keras dan jelas. Gajah mada harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tambah yang lain. Masih banyak lagi caci maki yang bisa membuat wajah menebal dan mata menjadi merah. Rupanya, tindakan balasan yang dilakukan para pengawal istana kepatihan menyebabkan ratusan prajurit di pihak pengepung sulit menguasai diri. Luka-luka yang dialami pengunjuk rasa yang bukan dari golongan prajurit segera menjelma menjadi alasan pembenaran untuk melakukan penyerbuan. Di kejauhan, tampak prajurit berlarian datang, lalu menggabungkan diri dengan prajurit yang berada di pihak pengunjuk rasa, menyebabkan pasangguhan gagak bongol merasa cemas. Berita mengenai apa yang terjadi di depan istana kepatihan itu dengan segera menyebar dan menarik minat. Banyak orang berdatangan untuk melihatnya. Keadaan makin menyesakkan napas karena beberapa anak panah jenis sanderaan dilepas ke udara, menjadi sebuah isyarat yang memanggil prajurit dari semua kesatuan. Keadaan yang demikian masih ditambah dengan derap suara tambur. Riuh rendahnya terdengar sampai ketatak rambat balemang untur. Pasangguhan gagak bongol menebarkan pandangan matanya. Di mana kakang gajah mada? Tanya pasangguhan gagak bongol. Gajah sagara menggelengkan kepala. Beberapa prajurit lain yang dipandang pasangguhan gagak bongol, ikut menggeleng. Kami tidak tahu beliau ada di mana, jawab gajah sagara. Pasangguhan gagak bongol kembali mengedarkan pandang matanya. Akan tetapi, gagak bongol tidak menemukan wajah-wajah yang dicarinya. Kau melihat mapanji elam. Tanyanya. Sejak awal, gajah sagara juga mencari-cari keberadaan para area yang biasa disebut kelompok empat serangkai itu. Mereka adalah area Raja Parakrama Mapanji Elam, 78 area Patipati Pukapat, area Wang Saprana Pumenur, dan area Suradi Raja Pukapasa. Empat area inilah yang memberi dukungan penuh pada cara pandang dan sikap gajah mada terhadap negeri Sunda Galuh. Ternyata, bukan hanya empat area itu yang tidak tampak batang hidungnya. Empat area yang lain, area Jayapati Pupamor, area Raja Dikara Putanga, area Dewa Raja Pu Aditya, dan area Dira Raja Pu Narayana juga tidak tampak batang hidungnya. Dari delapan area, empat diantaranya merupakan pendukung buta yang bahkan sanggup bertindak melebihi kebijakan yang dikehendaki Mahaman Trimukya. Namun, ketika gajah mada terpuruk pada persoalan yang bisa menyulitkan mereka, delapan area itu tidak tampak batang hidungnya. Teriakan-teriakan kasar para prajurit yang bersikap beringas menyebabkan telinga para prajurit pengawal Istana Kepatihan terbakar. Para prajurit pengawal Istana Kepatihan juga punya alasan untuk mempersiapkan diri. Perang yang akan berkecamuk boleh jadi merupakan perang yang menyedihkan. Akan tetapi, menjaga jangan sampai Istana Kepatihan dijarah dan dilecehkan merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar. Kehormatan harus dijaga jangan sampai dihinakan siapapun. Gagak bongol segera mengangkat tangannya. Tahan semua, jangan ada yang berani melakukan sesuatu tanpa perintahku. Aku akan berbicara dengan mereka, teriak gagak bongol. Ucapan pasangguhan gagak bongol itu membuat gajah sagara sedikit lega. Dengan demikian, masih ada celah upaya untuk meredam jangan sampai pertempuran terjadi. Gen dewa yang terentang dengan anak panah yang telah melekat di tali busur dan siap melesak kesasaran segera diturunkan kembali. Akan tetapi, para prajurit pengawal Istana Kepatihan itu tetap berada dalam kesiagaan tertinggi. Dalam keadaan yang demikian, semua waspada, semua memerhatikan dengan cermat, siapa tahu ada yang diam-diam melepas anak panah. Menghadapi saudara sendiri mungkin merupakan pilihan yang tidak menyenangkan. Namun, jika tidak ada pilihan lain, apa boleh buat? Gagak bongol bertindak tangkas. Dengan penuh keyakinan, ia berjalan menuju tempat ratusan prajurit dari berbagai kesatuan itu berada. Para prajurit itu tengah mengatur diri. Mereka berusaha membentuk sebuah gelar perang. Pandang mata mereka segera tertuju kepada gagak bongol yang datang sambil mengangkat tangannya. Berdesir gagak bongol mendapati tatapan mata dari wajah-wajah yang sedang dilibas amarah. Namun, pasangguhan gagak bongol bukanlah nama kosong tanpa makna. Gagak bongol adalah mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara yang disegani. Jasa dan pengabdiannya pada Majapahit sudah tidak terukur lagi. Apa yang akan kalian lakukan? Teriak gagak bongol sangat keras dan terdengar sampai ke sudut batas dinding istana. Tak ada yang menjawab pertanyaan pasangguhan gagak bongol. Boleh jadi, memang tidak perlu disediakan jawaban dalam bentuk apapun. Gagak bongol merasa bahwa sikap mereka yang kukuh pada pendirian sudah merupakan jawaban. Seseorang muncul menyebab barisan prajurit itu, menyebabkan dada gagak bongol berdesir tajam. Kanuruhan gajah enggon, ucap gagak bongol dengan suara agak tertelan. Kini, pasangguhan gagak bongol merasa persoalan menjadi tidak sederhana lagi karena kanuruhan gajah enggon mengambil sikap berbeda. Kanuruhan gajah enggon adalah mantan pimpinan pasukan khusus Bayangkara dan sangat akrab dengan Mahamantri Mukya sebagaimana dirinya. Namun, sekarang dengan tegas dan nyata, gajah enggon menempatkan diri berada di pihak mereka yang berkeinginan memaksa menyeret gajah mada. Aneh sekali sikap gajah enggon. Mestinya, ia tidak bersikap demikian, kata pasangguhan gagak bongol dalam hati. Dibayang-bayangi ratusan gendewa dengan anak panah yang bisa berubah menjadi hujan, pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan. Gajah enggon berdiri berhadap-hadapan. Para prajurit pengawal Istana Kepatihan hanya bisa menebak pembicaraan macam apa yang akan terjadi antara pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan gajah enggon. Demikian pula dengan para prajurit yang sedang melakukan pengepungan. Tak seorang pun yang bisa menebak apa yang dibicarakan kanuruhan gajah enggon dan pasangguhan gagak bongol. Pemandangan itu sungguh luar biasa dan terasa aneh. Dua perwira yang bersahabat karib itu, kini saling berhadapan dan berbeda sikap. Namun, tindakan yang dilakukan gajah mada terhadap para tamu dari Sunda Galuh memang layak menjadi pemicu sikap berseberangan antara gajah enggon dan gagak bongol itu. Kanuruhan gajah enggon tak berkedip membalas tatapan mata pasangguhan gagak bongol yang kebingungan. Akan tetapi, sebingung apapun gagak bongol, masih kalah bingung dari gajah sagara. Gajah sagara memandang gajah enggon dan gagak bongol dengan tatapan mata sangat tidak percaya. Terlalu sulit bagi gajah sagara untuk memahami mengapa ayahnya bisa berada di pihak para prajurit yang akan melakukan penyerbuan. Ada apa dengan ayah? Pertanyaan itu meletup dari benaknya. Bagi gajah sagara, sangat tidak masuk akal ayahnya akan menempatkan gajah mada sebagai lawan. Namun, yang tak masuk akal itu nyatanya terjadi. Ayah rupanya memakan buah simalakama, kata gajah sagara yang berusaha memahami keadaan. Ayah beranggapan, kali ini apa yang dilakukan Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati gajah mada keterlaluan dan tidak bisa dipahami. Dengan demikian, ayah harus menempatkan diri berada di pihak yang akan melakukan serangan ke istana Kepatihan. Begitukah yang terjadi? Gajah sagara benar-benar bingung. Dalam keadaan yang demikian, gajah sagara merasa harus mengambil sikap. Sikap mana yang harus diambil di tengah riuhnya keadaan yang saling impit itu. Tetap berada di tempatnya bersama ratusan prajurit pengawal istana Kepatihan. Atau, berbalik menempatkan diri di belakang ayahnya bersama para pengunjuk rasa dan prajurit yang akan menggempur istana Kepatihan. Bukankah ayahnya dan para pengunjuk rasa itu memiliki alasan yang masuk akal? Gajah sagara benar-benar bingung. Gajah sagara yang tak ingin salah mengambil sikap bergegas menempatkan diri di belakang pasangguhan gagap bongol. Gajah sagara merasa berkepentingan untuk mendengar pembicaraan yang terjadi antara ayahnya dan orang yang telah dianggap sebagai pamannya itu. Tak hanya gajah sagara yang bingung. Hampir semua prajurit bingung. Tak seorang pun prajurit yang tak mengenal gagap bongol. Siapa pula yang tak mengenalkan uruhan gajah enggon. Sebagaimana gagap bongol, gajah enggon yang dikala muda dikenal dengan nama gajah pradamba itu juga seorang prajurit pilih tanding yang menapak pangkat dan pengalaman keprajuritannya dari pangkat yang paling rendah. Hampir semua prajurit Majapahit tahu bagaimana perjalanan hidup kanuruhan gajah enggon. Boleh dikata, gajah enggon merupakan bayang-bayang tubuh bagi gagap bongol. Mereka sama-sama berasal dari pasukan khusus bayang kara, sama-sama menapak dari pangkat paling rendah. Hanya saja, gagap bongol melakukan kekeliruan dalam sebuah peristiwa yang meminta korban nyawa seorang prajurit bayang kara. Hal itu menyebabkan kenaikan pangkatnya ditangguhkan dan menempatkan gajah enggon mendahuluinya. Angan-angan gagap bongol untuk bisa menjadi pimpinan pasukan khusus bayang kara terpaksa tertunda. Gajah Mada yang punya pengaruh sedemikian besar, ketika itu mengusulkan kepada Prabu Putri Sri Gitarja untuk mengangkat gajah enggon sebagai pucuk pimpinan pasukan bayang kara. Barulah saat gajah enggon harus meninggalkan jabatannya karena melaksanakan tugas yang sangat penting. Gagap bongol naik pangkat dan menduduki jabatan yang ditinggalkan gajah enggon sebagai pimpinan pasukan khusus bayang kara. Yang seorang ayahku, yang seorang lagi orang yang kuanggap sebagai pamanku. Aku tak pernah membayangkan ayahku dan paman bongol bisa bermusuhan. Namun, itu semua bisa terjadi karena tersedia alasan. Sikap ayahku agaknya karena kata nuraninya yang tidak bisa menerima perbuatan Mahapati Gajah Mada, kata Gajah Sagara dalam hati. Dua kubu yang semula riu rendah itu, mendadak hening. Semua perhatian terpusat pada apa yang dilakukan gajah enggon dan gagak bongol, pada hasil pembicaraan macam apa yang akan disepakati dua orang amat penting di Majapahit itu. Akan tetapi, diselah semua cara pandang itu, ada pihak-pihak yang mempunyai cara pandang agak berbeda. Bagaimana menurutmu? Tanya seorang prajurit dalam nada bisik. Apa yang bagaimana? Tanya prajurit di sebelahnya dengan bebisik. Pula. Gajah enggon dan gagak bongol berhadap-hadapan. Bersungguh-sungguhkah mereka menempatkan diri bermusuhan itu? Tanya prajurit pertama. Pertanyaan itu memang membingungkan. Aku tak tahu. Jawab prajurit kedua setelah menimbang. Tetapi, mungkin sikap berseberangan itu hanya sandiwara. Diperlukan waktu sejenak untuk merenungkan pendapat yang dilontarkan dengan berbisik itu. Begitu. Tanya prajurit pertama. Ya. Jawab prajurit kedua. Dalam sehari-hari, mereka bersahabat. Permusuhan itu hanya sandiwara. Aku bahkan tak yakin. Kanuruhan gajah enggon maju ke depan itu dalam rangka mewakili kepentingan kita. Kalimat yang terlontar itu memang menggoda dan memancing rasa ingin tahu bagaimana jawabnya. Dua prajurit muda yang sama. Sama berpangkat senopati juga memerhatikan dengan cara pandang tak sederhana apa yang tampak di depan mereka. Sebenarnya bagaimana sikap gajah enggon menurutmu, birawa. Senopati pertama yang tangan kanannya telah memegang anak panah bertanya. Senopati kedua yang dipanggil dengan nama birawa itu tak segera menjawab. Yang dibayangkannya sekilas justru keadaan ayahnya yang tengah tergolek sakit tanpa daya. Menurutmu tidak mungkinkah gajah enggon mengambil sikap tegas macam itu, mudra. Balas senopati dia birawa dengan suara yang tertahan pula. Senopati mudra yang bernama lengkap kebo mudra itu menyempatkan merenung. Akan tetapi, sejenak kemudian senopati itu menggeleng. Tak mungkin gajah enggon berani melakukan itu. Selama ini, tak ada yang berani menempatkan diri berseberangan dengan gajah mada, kata kebo mudra. Ternyata, senopati dia birawa tidak sependapat dengan sejawatnya itu. Siapa bilang tidak ada seorang pun yang berani kepada gajah mada. Kau pikir apa yang dilakukan ratusan orang yang sedang mengepung istana kepatian itu? Bagi gajah enggon, inilah kesempatan untuk bisa menapak kejenjang yang lebih tinggi. Selama ada gajah mada di atasnya, gajah enggon tidak bisa apa-apa. Perbuatan gajah mada terhadap para tamu dari Sunda Galuh benar-benar tak bisa dimaafkan. Kanuruhan gajah enggon membaca keadaan itu dan dengan cepat mengambil keputusan. Sekarang aku melihat pendapat ayahku ternyata benar, kata dia birawa. Senopati kebo mudra menoleh dan menjelajahi wajah dia birawa, seolah ia berkepentingan untuk menghitung berapa jumlah jerawatnya dan menghafalkan seperti apa lekuk bekas luka di pipinya. Yang kau ucapkan itu pendapat ayahmu, bukan, tanya senopati kebo mudra. Senopati dia birawa mengangguk sambil menempelkan jari ke bibir, meminta kebo mudra untuk memusatkan perhatian. Pasangguhan gagak bongol bertolak pinggang. Pandang matanya penuh selidik dan curiga kepada laki-laki di depannya. Dari sudut manapun, pasangguhan gagak bongol merasa keberadaan kanuruhan gajah enggon di antara para pengunjuk rasa itu menjadi gambaran sikapnya yang sesungguhnya. Kanuruhan gajah enggon yang berdiri tegak membalas tatapan gagak bongol tersebut dengan tatapan mata yang tidak kalah garang. Teganya kau, kata gagak bongol setelah lama menahan diri. Apa yang diucapkan pasangguhan gagak bongol itu terdengar cukup jelas oleh kanuruhan gajah enggon. Gajah sagara pun bisa mendengar dengan cukup jelas. Namun, barisan prajurit yang berbaur dengan rakyat yang berniat menyerbu kepatian dan kubu yang berseberangan, sibuk menduga percakapan macam apa kira-kira yang terjadi antara pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan gajah enggon. Mereka hanya bisa melihat bahasa tubuh yang terbatas dari tangan yang bertolak pinggang dan ujung jari yang menunjuk serta mengepal. Gajah enggon tersenyum. Menurutmu bagaimana sikapku? Apa kau menilai ada yang tidak seharusnya pada sikapku? Tanya gajah enggon datar. Gagak bongol merasa detak jantungnya mulai terangsang untuk berpacu lebih kencang. Sikap kanuruhan gajah enggon yang menempatkan diri sebagai musuh sungguh membuat gagak bongol kecewa. Gagak bongol merasa sedang berhadapan dengan orang yang selama ini sedemikian rapi menyembunyikan warna hatinya yang sesungguhnya. Persoalannya bukan salah dan benar, kata gagak bongol. Akan tetapi, kenapa kau bukannya ikut meredam kekacauan yang bakal terjadi ini? Yang kau lakukan justru menyokong niat orang-orang yang akan menjarah istana kepatian. Ucapan gagak bongol itu memancing gajah enggon untuk tertawa, meski pendek. Di belakang gagak bongol, gajah sagara benar-benar bingung menghadapi sikap ayahnya. Gajah sagara mulai menimbang ulang akan mengambil sikap macam apa menghadapi keadaan yang amat aneh itu. Haruskah ia tetap ikut mempertahankan istana kepatian dari jarahan? Atau apa ia harus berubah sikap dan menempatkan diri di belakang ayahnya? Gagak bongol bergeser ke kiri dan ke kanan sambil menatapkan uruhan gajah enggon tanpa berkedip. Lagi-lagi, dua kubu yang saling berhadapan itu hanya melihat bahasa tubuh yang tidak jelas. Taku sangka, kata gagak bongol. Selama ini, aku merasa mengenalmu dengan baik. Ternyata, pengenalanku itu salah. Jika ingin mengetahui siapa sesungguhnya gajah enggon, jika ingin tahu bagaimana warna hatinya, inilah saatnya. Selama ini, kau menempatkan diri sebagai pendukung setia kakang gajah mada. Ternyata, aku salah. Agahnya, dibalik pandangan matamu yang sejuk itu, kau sembunyikan wajah lain, wajah culas. Kau memainkan peranmu sendiri ketika kakang mahamantri mukya tersandung masalah. Kini, kau muncul dan menyalip dari samping untuk ikut menelikung. Rupanya, selama ini kau sembunyikan hasrat dan keinginanmu yang sebenarnya. Kau menganggap kakang gajah mada adalah batu sandungan. Itu sebabnya, kini dengan jeli kau menempatkan diri menjadi pusat perhatian supaya orang-orang berpikir, kaulah sosok yang paling layak untuk menggantikan gajah mada. Supaya semua orang berpikir, ternyata kau orang yang berani berhadapan dengan gajah mada. Kanuruhan gajah enggon berusaha tenang. Akan tetapi, rangkaian kalimat yang diucapkan pasangguhan gagak bongol itu mampu membuat wajahnya menjadi merah padam. Di mana kakang gajah mada? Tanya gajah enggon. Gagak bongol merasa jengkel. Rangkaian ucapan pedasnya tidak berbalas. Tidak ada, jawab gagak bongol. Gajah enggon memandang gagak bongol langsung tembus ke benaknya. Pasangguhan gagak bongol makin merasa tidak nyaman. Kemudian, gajah enggon mengarahkan pandangannya kepada gajah sagara. Gajah sagara mengangkat tangan dan pundaknya. Gajah sagara merasa seumur-umur baru itulah ia mengalami kebingungan luar biasa yang berkesanggupan meretakan dinding kepalanya dan menyesakan tarikan napasnya. Gajah sagara merasa serba salah, maju salah mundur pun salah. Apapun penilaianmu terhadapku, jawabkan uruhan gajah enggon. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa kau akan membiarkan pertempuran ini pecah? Apa akan kau biarkan korban sia-sia berjatuhan dalam sebuah perkelahian yang tidak perlu yang terjadi di antara saudara sendiri? Gagak bongol mengerutkan dahi. Gajah enggon yang balas bertolak pinggang, memutar tubuh ke belakang. Ia memerhatikan barisan prajurit dari berbagai kesatuan yang telah siap melakukan gempuran, baik dengan isyarat perintahnya maupun tidak. Pasangguhan gagak bongol merasa belum jelas. Lihatlah, lanjut gajah enggon. Pihak-pihak yang tidak senang dengan apa yang dilakukan Mahamantri Mukya gajah mada makin banyak. Jumlah mereka akan terus bertambah dan akan makin embluda D7 mereka berdatangan karena merasa hatinya sewarna. Renungkanlah, apa ada yang mengendalikan mereka? Soal aku, bertanyalah kepada dirimu sendiri, apa menurutmu aku yang memimpin mereka? Pertanyaan yang dilontarkan dengan nada bergetar itu menyebabkan pasangguhan gagak bongol berpikir lebih keras. Jika muncul pertanyaan dalam benakmu, lanjut gajah enggon lagi, siapa orang yang menggerakkan mereka? Kuberikan jawaban yang tidak akan bisa kau bantah. Penggeraknya adalah Kakang. Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Pumada. Apa yang dilakukan Kakang Gajah Mada terhadap para tamu dari Sunda Galuh itulah yang menggerakkan dan memimpin mereka berdatangan kemari. Ketidakpuasan rakyat, ketidakpuasan para prajurit, ketidakpuasan banyak pihak, semua itulah yang mendorong mereka berdatangan kemari. Kau menyalahkan aku karena justru aku berada di antara mereka. Kau pikir, kau punya cara untuk menggagalkan perang yang akan pecah ini. Pusatkanlah pikiranmu pada siapa orang yang bisa mengendalikan keadaan ini, siapa yang mampu meredam semua pihak agar jangan sampai kehilangan kendali. Pasangguhan gagak bongol mulai memahami apa yang disampaikan kanuruhan gajah enggon. Bagaimanapun, pasangguhan gagak bongol merasa berdebar-debar ketika melihat dari arah utara, makin banyak orang yang berjalan ke arah Istana Kepatihan. Tombak-tombak panjang mereka tampak menuding langit, pertanda bahwa mereka adalah para prajurit. Lihatlah belakangmu, kata gajah enggon. Gagak bongol berbalik dan menoleh ke belakang. Gila, desis pasangguhan gagak bongol yang tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Gajah sagara juga berdebar-debar. Rupanya, bakal terjadi perimbangan kekuatan karena dari arah belakang Istana, prajurit dalam jumlah berjejal juga sedang berjalan menuju Istana Kepatihan. Mereka membawa berbagai jenis senjata, trisula yang telah ditelanjangi dari warangkanya, anak panah, dan tombak bergagang panjang. Kau lihat itu, tanya gajah enggon. Gagak bongol bingung. Sekarang, bertanyalah kepada dirimu sendiri, lanjutkan uruhan gajah enggon. Apa kau merasa mampu mengendalikan mereka? Sementara, baik kau maupun aku merasa yakin, pasti ada pihak tertentu yang bermain di air keruh. Bertanyalah juga, apa aku mampu menghadang pihak-pihak yang ikut bermain dan keberadaannya tidak kelihatan itu? Apa kau mampu mengendalikan pihak penyerbu yang jumlahnya makin membengkak itu? Gagak bongol menghirup tarikan napas amat berat sambil menikmati rasa kecewa yang tuntas tembus jantungnya. Hanya kakang gajah mada yang bisa mengendalikan keadaan ini, ucap gajah enggon tegas. Meskipun dengan susah payah, akhirnya gagak bongol bisa menerima semua yang disampaikan kanuruhan gajah enggon. Bobot permasalahan yang dihadapi terlalu berat untuk mereka atasi. Satu-satunya cara untuk mencegah perang saudara itu pecah hanyalah kemunculan gajah mada. Tidak ada orang lain yang bisa. Meski gajah enggon adalah seorang kanuruhan dan gagak bongol telah menjadi seorang pasangguhan. Masalahnya, di mana kakang mahamantri mukya sekarang? Tanya pasangguhan gagak bongol. Jumlah orang dalam dua kubu yang berseberangan itu makin penuh sesak. Sangat mungkin, perang yang berdarah benar-benar akan pecah. Teriakan-teriakan yang terlontar di sana-sini menjadi gambaran ketidaksabaran mereka. Sesungguhnya, gajah enggon merasa sangat cemas. Meski berada di depan dan seolah menempatkan diri mewakili kepentingan penyerbu, gajah enggon yakin ia tidak mungkin bisa mengendalikan orang-orang yang sedang marah itu. Jika gajah enggon meminta kepada para penyerbu untuk meredam kemarahannya dan mundur, permintaan itu jelas tidak akan digubris. Oleh karena itu, gajah enggon berpikir untuk melakukan sebaliknya. Bagaimana kalau aku memberi sebuah saran kepadamu? Tanya gajah enggon yang mulai terlihat wajah aslinya, mulai cemas menghadapi keadaan yang bergerak cepat itu. Apa? Balas pasangguhan gagak bongol. Mundurlah, jawabkan uruhan gajah enggon. Bawalah pasukan pengawal istana kepatian itu mundur. Menurutku hanya itu cara yang bisa digunakan untuk menyelamatkan keadaan. Gunakan akal sehatmu. Orang yang kita harapkan untuk mengatasi keadaan ini sedang menjadi pengecut tak berani menampakkan diri. Yang bisa kau lakukan hanyalah menarik mundur pengawal istana kepatian. Itu jauh lebih mudah. Berdesir tajam permukaan hati pasangguhan gagak bongol. Ia tidak bisa menerima. Gajah Mada disebut pengecut. Akan tetapi, ketiadaan gajah Mada memang layak dipertanyakan. Dengan cara macam itukah Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Gajah Mada mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasangguhan gagak bongol merasa tidak bisa menolak usulankan uruhan gajah enggon. Pasangguhan gagak bongol pun mengangguk perlahan. Akan tetapi, dengan segera muncul pertanyaan, maukah para prajurit pelindung istana kepatian mundur? Jelas bukan pekerjaan gampang meminta para prajurit pengawal istana kepatian mengalah dan mundur. Gagak bongol lebih tidak yakin lagi karena di pihak Mahapati Gajah Mada ada orang-orang tertentu yang amat berpengaruh. Orang-orang itu punya kesanggupan menggerakkan pasukan, bahkan mengundangnya dari bangsal-bangsal kesatrian. Keberadaan mereka bagai bayangan hantu, tak kelihatan, tetapi amat nyata sentuhan perbuatannya. Mereka mengaku mendukung apapun yang dilakukan Gajah Mada, mendukung dengan membuta dan justru menjerumuskan. Baiklah, tak ada salahnya aku mencoba, kata pasangguhan gagak bongol. Kita kembali, tanya Gajah Enggon. Pasangguhan gagak bongol mengangguk. Baik, aku akan berusaha berbicara dengan para penyerbu. Aku harap aku bisa meredakan kemarahan mereka, kata Gajah Enggon lagi. Bagai melayang kaki Gajah Sagara karena tergoda keinginan untuk menyusul ayahnya dan menempatkan diri di belakangnya. Namun, Gajah 8.890.553.720.080.0080. Sagara tidak membutuhkan waktu terlalu panjang untuk mengambil keputusan. Gajah Sagara melihat pasangguhan gagak bongol perlu dibantu untuk meyakinkan teman-temannya agar bersedia mundur dan meninggalkan istana kepatian. Akhirnya, pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan Gajah Enggon yang telah selesai berunding itu mundur. Mereka masih tetap menjadi pusat perhatian. Pihak yang mengepung dan siap menyerbu istana kepatian segera mengelilingi kanuruhan Gajah Enggon. Demikian pula para prajurit yang berusaha melindungi kepatian. Mereka tak sabar ingin segera mendengar kesepakatan apa yang diambil pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan Gajah Enggon. Para prajurit makin berjejal mengepungkan uruhan Gajah Enggon, termasuk Senopati Kebomudra dan Senopati Biah Birawa yang semua tindakannya serba Njala Wadi. Di belakang mereka, terdapat barisan yang sedang menggeliat, tak sabar menunggu perintah. Barisan ini merasa gatal ingin segera menyerbu dan membakar istana kepatian. Barisan di belakang Biah Birawa itu bagai gurita yang selalu bergerak menggeliat dan siap menerkam. Jika isyarat telah mereka terima, mereka harus bergerak dan membangun peperangan. Jika benturan telah berkecamuk dengan riuh, tugas itu selesai. Mereka boleh pergi, lalu menempatkan diri sebagai penonton saja. Bagaimana, kanuruhan? Tanya seseorang, langkah apa yang akan kita ambil? Kanuruhan Gajah Enggon yang sedang menjadi pusat perhatian itu mengedarkan pandang matanya menjelajahi semua wajah. Tatapan kanuruhan Gajah Enggon sempat singgah ke wajah Senopati Biah Birawa, bahkan beberapa jenak menatap wajahnya. Mendadak kanuruhan Gajah Enggon tidak bisa menghindari ayunan jantungnya yang berdegup lebih kencang. Kecurigaannya segera beranak-pinak, Gajah Enggon tentu tahu siapa Senopati Biah Birawa itu. Tidak terlalu sulit bagi Gajah Enggon untuk membuat sebuah simpulan. Sangat mungkin ada kaitan antara Biah Birawa dengan geliat yang sekarang tengah mengombak dan bergolak. Meskipun demikian, dengan segera kanuruhan Gajah Enggon membuang semua kesan dari permukaan wajahnya. Kita menunggu, tolong salurkan perintah agar semua terkendali, agar semua sabar menunggu, kata Gajah Enggon. Namun, jawaban itu tidak memberikan rasa puas yang dibutuhkan. Maksudnya sabar menunggu apa, kanuruhan? Tanya seseorang. Gajah Enggon menoleh, mencari-cari mulut siapa yang baru saja melontarkan pertanyaan itu. Mengapa tidak kita serbu saja? Tinggal ayunkan isyarat, tambah suara lain dari arah belakang. Lagi-lagi, Gajah Enggon terlambat. Ketika ia berbalik, mulut yang mengucapkan usulan tidak sabar itu sudah tidak ada jejaknya. Siapa yang bicara tadi? Tanya Gajah Enggon. Tak seorang pun yang menjawab. Gajah Enggon yang mengedarkan tatapan mata tajam itu mendapati kenyataan, betapa semua mata memandangnya dengan tajam dan tak sabar. Bahkan, ada di antara mereka yang terkesan meremehkannya, tak menghormatinya, mesti ia mengemban jabatan sebagai kanuruhan. Kebo mudra maju selangkah sambil mengacungkan tangan. Apa yang akan kau tanyakan, mudra? Tanya Gajah Enggon. Tak sebagaimana yang lain, suara kebo mudra terdengar lunak dan sabar. Mohon petunjuk apa yang harus kami lakukan, kanuruhan, ucap kebo mudra. Juga mohon kami diberi penjelasan, bagaimana hasil kesepakatan kanuruhan dengan Tuan Pasangguhan Gagak Bongol. Jika kita harus sabar untuk menunggu, sabar menanti apa. Kanuruhan Gajah Enggon memandang wajah kebo mudra dengan tajam. Kalimat yang disampaikan Senopati kebo mudra itu memang terdengar lunak di telinga. Akan tetapi, sebagaimana kehadiran Senopati biah birawak keberadaan kebo mudra mau tidak mau juga menyebabkan dua alis Gajah Enggon mencuat bergantian. Namun, lagi-lagi Gajah Enggon mampu menyembunyikan bahasa wajahnya. Aku telah menyampaikan keinginan kalian semua kepada Pasangguhan Gagak Bongol. Kuharap Pasangguhan Gagak Bongol bisa menyampaikan kepada Mahapati Gajah Mada agar mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kita harus mencegah supaya perang jangan sampai terjadi. Perang hanya akan merugikan kita semua. Kita akan saling bunuh dengan saudara kita sendiri. Petunjuk yang aku berikan ini tolong disalurkan sampai ke hulu. Semua aku perintahkan untuk menahan diri. Jangan ada yang mengambil tindakan sendiri-sendiri. Langkah kita sepenuhnya bergantung pada sikap pihak kepatian. Senopati kebo mudra memandangkan uruhan Gajah Enggon dengan pandang mata datar-datar saja. Namun, sebenarnya ia menyembunyikan wajah lain. Seperti lembaran kelobot jagung, jika dikelupas, masih menyembunyikan kelobot dan kelobot yang lain. Senopati kebo mudra tersenyum. Namun, tanpa sepengetahuan kanuruhan Gajah Enggon, ia memberikan kedipan mata kepada Senopati Biah Birawa. Kedipan mata itu diterima dengan jelas oleh Senopati Biah Birawa. Senopati Biah Birawa membalasnya dengan senyum sinis. Kanuruhan Gajah Enggon mengambil sangka kala dari tangan seorang prajurit, lalu meniupnya. Tiupan sangka kala yang melengking itu menjadi sebuah perintah yang amat jelas dan tegas. Melalui tiupan sangka kala itu, Gajah Enggon meminta kepada siapapun untuk menahan diri. Gajah Enggon yang telah selesai meniup sangka kala, menoleh mencari-cari. Kanuruhan Gajah Enggon merasa cemas karena hanya dalam waktu yang pendek saja, Senopati Biah Birawa tak tampak lagi batang hidungnya. Sebenarnya, Senopati Biah Birawa telah menyelinap untuk menemui seseorang. Yang ditemuinya sebenarnya seorang prajurit. Namun, ia berdandan layaknya orang biasa sehingga tak banyak orang yang mengenalinya sebagai prajurit. Bagaimana? Tanya prajurit yang menyamar seperti penduduk biasa itu. Siapkan sebagian pasukanmu untuk melingkar. Serang istana kepatihan dari arah timur. Aku akan membuat kekacauan dari sini, jawab Biah Birawa. Prajurit dengan penampilan seperti kaula itu membalas jabat tangan yang diberikan Biah Birawa dengan amat kuat. Keadaan memang sedang tak menentu dan bisa bergerak kemana saja. Penumpukan orang dalam jumlah sangat besar di tempat yang sempit dengan udara yang terasa gerah memang bisa merangsang kemarahan dan nafsu, memberangu serta membelenggu kendali kesabaran. Kondisi demikian dengan mudah bisa melahirkan tindakan tidak terkendali, menjadi penyebab penjarahan dan segala macam tindak kejahatan lainnya. Para pelaku merasa memiliki alasan yang kuat untuk melakukan itu. Kali ini alasan itu adalah membela Prabu Hayang Wuruk yang mimpinya mengambil Biah Pitaloka citra resmi menjadi permaisurinya telah dipangkas dengan keji oleh Mahapati Gajah Mada. Sebagaimana kanuruhan Gajah Enggon yang dicecar berbagai pertanyaan oleh orang-orang yang siap melakukan penyerbuan, pasangguhan gagak bongol pun menghadapi situasi serupa. Para prajurit yang membuat pagar betis untuk mengamankan istana kepatian menghujani pasangguhan gagak bongol dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana, pasangguhan? Pertanyaan itu datang dari seorang prajurit yang tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Pasangguhan gagak bongol mengisi paru-parunya sampai penuh melalui tarikan napas yang amat panjang. Pasangguhan gagak Bongol melambaikan tangan sebagai isyarat agar yang lain juga datang mendekat. Yang kita hadapi adalah para prajurit gabungan dari berbagai kesatuan. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah prajurit Majapahit yang menuntut agar Mahamantri Mukya mempertanggungjawabkan tindakannya. Mereka ingin menangkap Mahamantri Mukya Gajah Mada. Kalau Mahapati Gajah Mada mau mempertanggungjawabkan apa yang terjadi, perang ini bisa dicegah. Gagak bongol berteriak agar suaranya terdengar jelas dari ujung ke ujung. Keterangan yang diberikan pasangguhan gagak bongol itu dengan segera menyita semua perhatian. Di antara para prajurit yang menyimak ada yang saling pandang, ada yang saling menggamit, dan ada yang saling injak kaki. Akan tetapi ada pula prajurit yang mulutnya terbuka berlebihan. Barulah orang itu bergegas menutup mulutnya ketika prajurit di sebelahnya menunjuk bibirnya. Mereka akan menangkap Mahapati Gajah Mada. Letup seorang prajurit. Prajurit yang lain terheran-heran. Ia sulit memercayai ada orang yang berani bersikap demikian. Berani-beraninya mereka bersikap demikian. Letup orang itu. Perhatian kembali terpusat kepada pasangguhan gagak bongol. Mungkin terasa aneh, jawab pasangguhan gagak bongol. Nyatanya, mereka berani melakukan. Pertanyaannya adalah di mana Mahamantri Mukya? Ada yang tahu di mana Mahapati? Hanya Mahapati yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tak seorang pun bisa menjawab pertanyaan itu. Mahamantri Mukya tidak ada, jawab seseorang dari belakang. Gagak bongol menebarkan pandangan matanya. Kalau begitu, lanjut gagak bongol. Yang harus kita dilakukan adalah mengalah. Yang kita hadapi adalah pihak yang sedang sangat marah. Kita yang masih bisa berpikir waras, kita mengalah. Tak ada gunanya kita menghadapi orang-orang gila. Jika kita ladeni mereka, kita tidak lebih waras dari mereka. Kita sama gilanya dengan mereka. Ada banyak raut muka tak bisa menerima keputusan pasangguhan gagak bongol itu. Seorang prajurit merasa darahnya mendidih, telapak tangannya basah kuyuk oleh keringat. Tangannya yang menggenggam gagang pedang terlihat gemetar. Dalam keadaan yang demikian, orang itu bisa menjadi sumber bahaya bagi siapapun yang berada di dekatnya. Andai kata ia kehilangan kendali, ayunan pedangnya bisa melesat mengenai siapa saja. Maksudnya, tanya seseorang. Kita tinggalkan istana kepatian, jawab gagak bongol tegas. Hanya itu cara yang tersisa untuk menghindari pertempuran yang tak perlu. Bagi salah seorang prajurit, usulan pasangguhan gagak bongol itu benar-benar tak masuk akal. Pasangguhan, ucapnya, sadarkah pasangguhan apa yang akan terjadi jika kita tinggalkan tempat ini? Istana Kepatihan akan dijarah raya. Bahkan, aku yakin, mereka akan membakar Istana Kepatihan. Lagi pula, aku bukan pengecut. Aku tidak keberatan terbunuh sekalipun demi mempertahankan Istana Kepatihan. Sebagai prajurit pengawal Istana Kepatihan, menjaga keutuhan Istana Kepatihan sampai titik darah penghabisan adalah sebuah kehormatan. Ucapan prajurit itu membakar semangat prajurit yang lain. Ya, benar, timpal prajurit lainnya, kita tetap bertahan di sini. Kita hadapi mereka, kita berikan apa yang mereka inginkan. Mereka menghendaki tajam tombak Kepatihan. Kita berikan, mereka ingin tahu bagaimana rasanya anak panah yang menyambar tembus ketenggurokan. Kita akan berikan. Melihat perkembangan yang bisa mengarah ke keadaan tak terkendali itu, gagak bongol yang cemas segera mengangkat tangannya. Dengar kalian semua teriak pasangguhan gagak bongol. Yang kalian hadapi adalah saudara kalian sendiri. Bisa jadi, di antara mereka yang menyerbu adalah adik, kakak, ayah, paman, bahkan saudara sepupu kalian. Perkelahian ini berlebihan. Perkelahian ini akan sama besarnya dengan sebuah perang yang akan meminta banyak nyawa. Kita masih memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Ini bukan semata-mata harga diri dan kehormatan yang dijarah. Ini adalah bagaimana kita yang mampu berpikir waras menghadapi kelompok lain yang tidak waras. Perintahku, kita mundur. Segera kita tinggalkan tempat ini. Terasa sekali betapa besar Wibawa pasangguhan gagak bongol. Mesti sulit, mereka yang semula tidak sependapat akhirnya bisa menerima perintah pasangguhan gagak bongol tersebut. Dalam keadaan demikian, berperang mungkin jauh lebih mudah daripada berusaha menguasai detak jantung yang makin liar. Apalagi, dirangsang pula oleh teriakan-teriakan yang melecehkan dari kubu lawan. Bagaimana dengan istana ini? Seseorang masih mencemaskan. Sesuatu. Pasangguhan gagak bongol menatap wajah orang itu. Gajah Sagara melangkah mendekat. Pertanyaan yang dilontarkan prajurit itu adalah pertanyaan yang sebenarnya juga mengganggu benaknya. Bagaimana jika mereka membakar istana kepatian? Paman pasangguhan. Tanya Gajah Sagara. Dengan penuh keyakinan, pasangguhan gagak bongol menyiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Jika istana kepatian mereka bakar, masih ada kesempatan untuk membangunnya kembali. Istana terbakar mungkin pahit, tetapi itu jauh lebih baik daripada kematian sia-sia karena ketololan yang mestinya tidak perlu terjadi. Atas perintah pasangguhan gagak bongol, Gajah Sagara melepas anak panah sandaran. Perintah melalui anak panah sandaran tersebut benar-benar mengagetkan para prajurit pengawal istana kepatian. Dengan sangat bersusah payah, para prajurit yang merasa darahnya telah mendidih dan membutuhkan penyaluran itu berusaha memahami perintah tersebut. Meski pasangguhan gagak bongol telah berusaha mengatur sedemikian rupa dan para prajurit pengawal istana kepatian telah siap melaksanakan perintahnya, nyatanya apa yang dikehendaki tidak sejalan dengan kenyataan. Seorang prajurit berlari menghadap pasangguhan gagak bongol. Ada apa? Tanya pasangguhan gagak bongol. Prajurit muda itu memerlukan waktu untuk meredakan diri. Tarikan napasnya tampak tersengal. Ada pasukan dengan kekuatan yang sangat besar akan menyerbu dari arah belakang. Lapor prajurit itu sigap. Pasangguhan gagak bongol terkejut memperoleh laporan itu. Namun, pasangguhan gagak bongol tak perlu meragukan laporan itu. Dengan kegesitan khas Bayangkara, gagak bongol melompat ke atas gapura istana kepatian. Dari tempatnya, ia bisa melihat pergerakan pasukan dalam jumlah banyak. Pasukan yang datang begelombang itu rupanya merasa tak perlu menyembunyikan jati diri mereka. Mereka membawa berbagai umbul-umbul dan dua jah asal kesatuan mereka. Tepat sebagaimana yang aku duga. Rupanya, ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk memancing di air keruh, kata gagak bongol dalam hati. Gagak bongol segera berpikir keras menyikapi perkembangan keadaan yang tidak terduga itu. Kini, yang dihadapinya adalah keadaan yang benar-benar menyulitkan. Dari arah depan, prajurit berkekuatan segelar sepapan 81 siaga memberi tekanan. Sementara itu, dari arah belakang, barisan prajurit dengan kekuatan besar juga siap menyerbu. Sedangkan, pasangguhan gagak bongol harus menghadapi kenyataan betapa pasukan pengawal istana sendiri sulit diatur. Pasukan pengawal istana kepatihan rupanya memiliki harga diri yang sangat besar. Tindakan dan tanggapan yang mereka berikan sama besarnya dengan tekanan yang mereka terima. Pasangguhan gagak bongol melompat turun dari atas Gakura. Gajah Sagara, panggil pasangguhan gagak bongol. Ya, paman, jawab gajah sagara tangkas. Pasangguhan gagak bongol melambaikan tangan kepada seorang prajurit yang memegang sebuah sangka kala. Dimintanya sangka kala itu, lalu diserahkan kepada gajah sagara. Salurkan perintah melalui sangka kala ini agar semua menahan diri. Lakukan itu sampai keadaan benar-benar tidak teratasi, kata gagak bongol. Gajah sagara yang menerima sangka kala itu merasa menghadapi tugas yang amat berat. Paman akan kemana? Tanya gajah sagara. Aku akan menjemput pasukan yang datang dari ngelinguk itu. Aku akan berbicara dengan mereka. Namun, sejujurnya aku merasa tak yakin akan mampu meredam mereka. Mereka adalah pihak yang memiliki kepentingan sendiri. Kalau sampai usahaku gagal, upayakan jangan sampai terjadi benturan. Upayakan untuk menghindar, gagak bongol memberikan perintah. Pasangguhan gagak bongol benar-benar tidak peduli, meski sebenarnya ia sedang bermain-main dengan bahaya. Pihak yang dihadapi pasangguhan gagak bongol kali ini memang memiliki latar belakang berbeda dari pasukan yang akan menyerbu dari depan. Siapapun yang memimpin mereka, pasti dengan penuh kesadaran sedang memancing di air keruh atau sedang membawa kepentingan yang dengan sengaja dipaksakan. Gagak bongol tak yakin apa ia bisa mengajak mereka berbicara. Meski demikian, pasangguhan gagak bongol tak mau mengalah begitu saja. Celah sekecil apapun harus dicoba. Majapahit harus diselamatkan dari benturan yang menyedihkan itu. Rupanya, pasukan yang akan menyerbu dari belakang itu datang dari arah jalan ke ngelinguk. Mereka bergerak dampiak-dampiak. Pasukan berkuda berada di barisan paling depan, disusul pasukan bersenjata anak panah dan berpelindung tameng. Jika pasukan itu bersikap tidak peduli, gagak bongol yang mendatanginya akan tumbang di ranjau empat anak panah. Namun, dengan penuh keyakinan serta percaya diri, pasangguhan gagak bongol menyongsong barisan yang berniat memberi tekanan ke istana kepatihan itu. Ketika telah tiba di hadapan mereka, jelalatan pasangguhan gagak bongol berusaha menandai siapa yang menempatkan diri menjadi pimpinan pasukan itu. Namun, pasangguhan gagak bongol tak menemukan orang yang paling menonjol di antara mereka. Tidak ada prajurit berpangkat senopati yang memimpin. Juga tak ada temenggung, bahkan tidak seorang pun yang mengenakan tanda pangkat lurah prajurit. Semua prajurit berpangkat rendahan, semua bertelanjang dada tidak seorang pun yang mengenakan kalung samir delapan. Apa yang akan kalian lakukan? Bentak gagak bongol sambil memamerkan mata yang melotot tajam nyaris lepas dari kelopaknya. Barisan dampiak-dampiak itu berhenti. Semua arah pandang tertuju kepada pasangguhan gagak bongol. Tidak adakah yang bisa menjawab pertanyaanku? Apa yang akan kalian lakukan? Tekan pasangguhan gagak bongol sekali lagi. Pasangguhan gagak bongol memang memperoleh jawaban. Akan tetapi, jawaban yang sahur manuk delapan nyaris semua orang memberikan jawaban dalam teriakan-teriakan yang saling tumpang tindi. Minggirlah, pasangguhan. Jangan menghalangi kami, teriak seseorang yang berdiri paling depan. Kami akan menangkap Gajah Mada, tambah yang lain dari arah lain. Jika Mahapati Gajah Mada tidak ada karena bersembunyi, kami akan membantu meratakan rumahnya. Akan kami bakar istana kepatian sampai lumat menjadi debu. Siapa orang yang meneriakkan ucapan itu, sangat mengundang rasa ingin tahu pasangguhan gagak bongol. Akan tetapi, pasangguhan gagak bongol tidak berhasil menandai siapa orang yang melontarkan ucapan dari arah belakang itu. Orang yang berteriak itu pasti melakukannya sambil jongkok, bersembunyi di belakang yang lain. Ia adalah pengecut yang tak berani berterang, yang ia lakukan sekadar bagaimana memanaskan keadaan. Jika keadaan telah mendidih dan bergolak menjadi perang campur, lalu ditinggalkan begitu saja. Kami akan menangkap Gajah Mada dan menyeretnya di belakang kuda, tambah yang lain lagi. Ucapan siapapun itu, menyebabkan wajah pasangguhan gagak bongol bertambah tebal. Minggir, pasangguhan atau kau akan mengalami nasib paling buruk, nasib yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya. Seseorang kembali berbicara. Ucapan sahur manuk itu masih bersambung bersahutan, benar-benar menggedor daun telinga. Merah padam wajah pasangguhan gagak bongol yang mulai terpancing simpul saraf amarahnya. Biang kalian semua, bentak pasangguhan gagak bongol amat lantang. Bagaimanapun, pasangguhan gagak bongol adalah prajurit Tureda yang tak bisa dianggap tidak ada. Bentakan yang dilontarkan gagak bongol itu menyebabkan semua mulut terbungkam. Namun, lagi-lagi, memang ada pihak yang bermain di belakang para prajurit yang pacak baris itu. Meski telah melongok-longok mencari, pasangguhan gagak bongol tak berhasil menemukan orang itu. Pemilik suara yang berusaha mengendalikan barisan itu jelas-jelas bersembunyi, tak berani menampakkan diri. Angkat gen dewa, pasang anak panah. Terdengar teriakan dari belakang. Bagai akan copot jantung pasangguhan gagak bongol menghadapi keadaan yang tidak terbayangkan itu. Perintah yang diteriakan dari belakang itu bersambut. Segenap prajurit menerjemahkan dengan mengangkat langkap dan memasang anak panah. Darah gagak bongol mendidih mendapati semua anak panah diarahkan kepadanya. Kalian mau menggunuhku? Teriak gagak bongol. Teriakan pasangguhan gagak bongol itu dibalas dengan segenap anak panah yang diarahkan lurus kepadanya. Ada yang mengarah ke leher, ada yang berniat menggapai jantung, dan ada yang lurus ke kepalanya dengan harapan anak panah itu mengenai mata atau tembus ke otak. Jika semua anak panah itu melesat, pasangguhan gagak tidak mungkin lolos dari isapan pintu gerbang kematian yang terbuka untuknya. Akan tetapi, pasangguhan gagak bongol bukan jenis orang yang mudah digertak. Ia prajurit yang telah malang melintang di medan perang macam apapun, di palagan yang masuk akal dan yang tak masuk akal. Ia pernah menjadi pucuk pimpinan pasukan yang ditugasi menggempur beberapa negara di Tanjung Pura. Diancam seperti itu, pasangguhan gagak bongol justru melangkah maju. Pasangguhan gagak bongol membentangkan tangannya. Apa yang akan kalian lakukan? Gagak bongol berteriak, kalian semua bocah kemarin sore, kalian akan membunuhku. Ayo, lakukan. Jangan ada yang merasa ragu, lakukan saja. Pasangguhan gagak bongol selangkah lagi maju ke depan. Sikap yang demikian sama sekali tidak terduga. Akan tetapi, orang yang menempatkan diri di belakang dan dengan sembunyi-sembunyi menyalurkan perintahnya, tak perlu merasa ragu untuk kembali menjatuhkan perintah. Bunuh, teriak orang itu. Jangan ada yang ragu, lepas anak panah. Perintah itu dengan sigap akan diterjemahkan. Mereka yang memegang anak panah siap melepas warastra dari gendewanya. Akan tetapi, pertanyaan yang dilontarkan pasangguhan gagak bongol menyebabkan anak panah itu tertahan. Semua terhadang oleh rasa ingin tahu apa jawabnya. Berteriak pasangguhan gagak bongol, siapa itu? Pengecut di belakang yang tidak punya keberanian menampakkan diri. Ayo, keluarlah kau. Pertanyaan itu benar-benar menyihir. Apalagi, pasangguhan gagak bongol masih memberikan tekanan. Siapapun orang yang memberi perintah kepada kalian semua, teriak gagak bongol adalah pengecut yang tak berani berterang. Yang ia lakukan justru mengorbankan kalian semua. Kalian nanti yang akan dihadapkan ke pengadilan dan harus mempertanggungjawabkan di depan adiaksa karena berani kepada prajurit yang berpangkat lebih tinggi. Berpikirlah, mengapa kalian mau diperintah untuk melakukan tindakan konyol ini? Rangkaian ucapan pasangguhan gagak bongol itu mengena dan menyusup ke benak mereka. Gagak bongol merasa yakin, ia bisa mengatasi keadaan. Barisan prajurit itu melangkah mundur ketika gagak bongol maju selangkah. Gerakan mundur prajurit yang berjejal-jejal itu menyebabkan barisan yang semula rapi menjadi kacau. Bahkan, sebagian terjatuh dan terinjak-injak. Siapa pengecut di belakang itu? Jangan bertindak hina, beraninya mengorbankan orang lain. Majulah dan tunjukkan dengan jantan siapa kamu, teriak pasangguhan gagak bongol. Serentak, barisan prajurit dari berbagai kesatuan itu menoleh ke belakang. Namun, apa yang diinginkan pasangguhan gagak bongol itu tidak mendapatkan balasan. Orang yang menyalurkan perintah dengan cara sembunyi itu tidak berani menampakkan diri. Kalian lihat semua, teriak pasangguhan gagak bongol. Sadarkah kalian bahwa kalian sedang dipermainkan oleh seorang pengecut, lelaki pinjungan yang tak punya keberanian menampakkan diri? Kenapa kalian mau dipermainkan seperti itu? Berapa upah yang kalian terima untuk menyerbu istana kepatian, untuk berani menanggung hukuman dicopot dari jabatan kalian? Tekanan pertanyaan dari pasangguhan gagak bongol itu meruntuhkan keberanian para prajurit yang berniat menikam istana kepatian itu sekaligus menyadarkan mereka akan adanya sesuatu yang tak seharusnya. Seseorang di tengah barisan yang mendadak merasa hatinya tidak nyaman bersiap-siap untuk lari. Ia mendadak merasa ngeri membayangkan apa yang diperbuatnya itu bisa menyeretnya ke pengadilan. Sebelum sampai pada langkah terakhir, pasangguhan gagak bongol masih menebar pandangannya untuk menandai wajah beberapa prajurit muda dan dari kesatuan mana mereka berasal. Ia berharap di lain waktu bisa memanggil mereka guna dimintai keterangan. Bubar kalian semua, teriak gagak bongol setelah merasa yakin. Perintah itu tak perlu diulang kembali. Barisan prajurit itu serentak memubarkan diri. Entah apa sebenarnya yang menyebabkan mereka ketakutan. Sebagian di antara mereka ada yang berlarian melintasi pekarangan. Sebagian yang lain mundur masih dalam bentuk barisan. Langkah tergesa-gesa yang mereka lakukan menyebabkan terjadinya. Saling dorong dan saling tekan. Beberapa orang terjatuh dan terinjak-injak. Seseorang di dalam barisan itu mengumpat kasar, pengecut, dasar pengecut semuanya. Orang itu sangat jengkel karena apa yang dikehendaki tidak berjalan seperti yang direncanakan. Amarahnya serasa akan meledakkan dinding kepalanya. Meski marah dan kecewa, prajurit tak dikenal itu harus menerima kenyataan. Mendapati kumpulan prajurit itu bubar, sama sekali tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali ikut mundur. Pasangguhan gagak bongol lega, ia telah berhasil mengatasi keadaan yang menyulitkannya. Gagak bongol segera berbalik dan berlari menuju kudanya. Dalam hatinya muncul pertanyaan berhias penasaran, siapa pihak yang berniat mengail di air keruh itu. Namun, rasa penasaran itu harus segera dikesampingkan. Ia harus segera kembali ke istana kepatian. Masih banyak kesempatan lain yang bisa digunakan untuk melacak orang yang mendalangi para prajurit itu. Saat ini, keadaan istana kepatian lebih mencemaskannya. Sebenarnya, dalam waktu yang berimpitan yang berlangsung kejap demi kejap, telah terjadi perkembangan yang tak terduga dan makin mencemaskan. Orang-orang yang siaga menyerbu istana kepatian dari arah depan, makin lama makin banyak. Akan tetapi, pada saat bersamaan, muncul pula barisan yang menyisir sepanjang timur dinding istana. Entah siapa yang mengendalikan barisan itu. Namun, mereka segera menempatkan diri ikut menjaga keamanan istana kepatian. Berdebar-debar kanuruhan gajah enggon melihat kian lama kian deras penumpukan yang terjadi. Keadaan yang demikian akan sulit dikendalikan. Sementara itu, bagaskara di langit mengobral panas dengan amat murah, memberikan sumbangsi mendidihkan keadaan. Keadaan yang telah panas itu pun menjadi makin panas. Kumpulan orang yang berjejal-jejal itu bagai berebut udara yang terbatas, menyebabkan keadaan menjadi kemrungsung. Tak bisa dicegah lagi, katakan nuruhan gajah enggon yang putus. Asa, sebagai orang yang amat berpengalaman di berbagai medan pertempuran, gajah enggon telah sampai pada simpulan, perang yang aneh itu tak akan bisa dicegah dengan cara apapun. Semua orang sedang marah, semua sedang membutuhkan penyaluran. Menghadapi keadaan yang demikian, kanuruhan gajah enggon hanya bisa berharap pasangguhan gagak bongol bisa mengendalikan para prajurit yang melindungi istana kepatian. Syukur kalau bisa menarik mundur pasukan itu, meski sebagai gantinya, istana kepatian akan hangus terbakar sebagai buah pelampiasan dan keberingasan. Tiba-tiba, sesuatu menyita perhatian. Berdenyut kencang jantung kanuruhan gajah enggon saat terdengar suara bergetar yang amat dikenalinya. Wibawa suara itu menyihir siapapun untuk berhenti bergerak, bahkan berhenti bernapas. Suara yang bergetar sangat nyaring itu, bahkan berkesanggupan merontokkan daun-daun menguning yang sembrono tidak berpegangan dengan kuat pada tangkainya. Bendekiai Samudera Desis gajah enggon yang seketika merasa punggungnya bagai dirayapi ribuan ekor semut. Gajah enggon dan semua orang dengan amat mudah bisa menandai bahwa suara dentuman yang bergetar susul-menyusul itu berasal dari dalam dinding istana. Sejenak setelah dentuman bendekiai Samudera itu terdengar, muncul prajurit-prajurit dengan pakaian yang amat khas dan mudah dikenali. Mereka adalah prajurit pengawal istana, prajurit Bayangkara. Menggunakan puluhan tangga yang memang disiapkan untuk menghadapi keadaan khusus macam itu, ratusan prajurit Bayangkara itu bergegas menempatkan diri di tengah-tengah garis pertempuran. Dengan warastra telah terpasang di gendewa, mereka menempatkan diri membidik dua kubu yang saling berhadapan. Mereka melakukan itu dengan sikap jongkok, bertumpu pada kaki yang ditekuk. Sungguh sikap yang mendebarkan, apalagi jumlah anak panah yang telah terpasang dilengkap tak hanya sebatang, tetapi ada lima batang sekaligus. Mendapati kenyataan itu, kanuruhan gajah enggon merasa lega bukan kepalang. Senopati Macanliwung tidak mau membuang waktu. Dengan langkah lebar penuh keyakinan, Senopati Macanliwung mengayunkan kaki. Ia menempatkan diri di depan barisan yang berniat menyerang istana kepatian. Bayangkara Ureda Gajah Geneng dan Lurah Prajurit Bayangkara Kebawindet menempatkan diri di kiri serta kanannya. Dengan suara keras, Senopati Macanliwung berteriak, Atas nama Sri Baginda Prabu Hayam Wuruk, aku perintahkan kalian untuk membubarkan diri. Prabu Hayam Wuruk memerintahkan, tak boleh ada pihak manapun yang menjarah istana kepatian. Majapahit bukan negara yang tidak punya tatanan. Majapahit bukan negara orang-orang yang boleh berbuat seenaknya. Kalian semua bubar. Seketika terjadi kegaduhan di kubu penyerbu, mendadak terdengar suara ryu bagaikan ribuan ekor tawon. Meski demikian, bukan berarti perintah yang diberikan Senopati Macanliwung yang mengatasnamakan Prabu Hayam Wuruk itu diterima dan dijalankan. Memang ada prajurit yang langsung menerjemahkan perintah Senopati Macanliwung itu. Akan tetapi, jauh lebih banyak yang masih bertahan di tempat. Untung kau segera datang, bisikkan uruhan gajah enggon. Macanliwung menoleh ke belakang, tetapi tidak menjawab. Perhatiannya masih tertuju kepada pasukan berjejal-jejal yang tampak mengalami kesulitan membubarkan diri itu. Dari arah belakang, seekor kuda berderap datang. Pasangguhan gagak bongol langsung melompat turun. Aku yakin, ada pihak tertentu yang dengan sengaja melahirkan keadaan macam ini, ucapnya. Tanpa menoleh, Macanliwung menganggup. Enamun, bagi Macanliwung, ada hal yang lebih mendesak yang harus dilakukan daripada menanggapi keterangan yang diterima dari pasangguhan gagak bongol. Dengan isyarat tangannya, Senopati Macanliwung meminta agar bendekiai samudera yang dianggap sangat bertuah itu dipukul makin keras. Senopati Macanliwung yakin, pihak manapun yang berhadapan dengan pemegang bende itu akan rontok nyalinya. Kenyataannya memang demikian. Suara bende yang berdentum-dentum mirip ledakan itu menyebabkan nyali para penyerbu menjadi ciut. Bubar kalian semua! Teriak Macanliwung amat lantang. Namun, ada orang macam Senopati biah birawa di kelompok pasukan penyerbu itu. Di samping itu, masih ada pula Senopati kebomudera yang didukung jaringan yang menggurita. Jauh sebelumnya, jaringan ini telah mendapat arahan mengenai langkah apa yang harus dilakukan. Rupanya, mereka benar-benar telah menyiapkan diri, termasuk menghadapi kemungkinan macam itu. Jangan pedulikan bende kiai samudera. Serang, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari bagian belakang. Perintah itu langsung diterjemahkan. Mendadak anak panah berhamburan. Anak panah itu melesat cepat ke arah para prajurit Bayangkara yang berada di garis pemisah. Melihat hujan anak panah itu, dengan cekatan pasukan Bayangkara bergerak menanggapi. Para prajurit dengan kemampuan khusus itu segera melindungi diri dengan tameng. Jangan dibalas, teriak macan liwung. Serang mereka, teriakan itu terdengar amat keras. Ayo, kita tangkap Mahapati Gajah Mada dan kita gantung di alun-alun. Majapahit sudah tidak butuh Gajah Mada. Hancurkan dan bakar Istana Kepatihan. 277-495-109-855-00M 60960-817-8807-007 Alam sebelumnya. Suasana Istana Surawisesa di Sunda Galu sangat senyap. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang berangin deras dan terasa agak dingin. Malam ini terasa gerah. Langit tampak bersih tanpa selembar megapun yang berani melintas. Taranggana memamerkan cahayanya yang cemerlang. Bakribuan intan permata yang dengan rapi ditata dan ditempelkan di bentangan langit. Masing-masing bintang memberikan sumbangan cahaya yang amat cemerlang. Ada yang biru kemerahan, ada yang bercahaya merah. Dan sesekali tampak bintang berwarna hijau. Di antara bintang-bintang yang cemerlang itu, ada bintang yang cahayanya lemah dan timbul tenggelam. Sungguh kasihan bintang itu. Udara di atas Sunda Galu terasa gerah, menyebabkan bocah-bocah merengek. Seorang ibu tidak tahan mendengar rengekan bayinya. Ia bergegas pergi mengambil tepas 91 yang biasa digunakan untuk mengipasi api tungku di dapur. Dengan tepas itu, ibu muda itu mengipasi anaknya. Ternyata benar, udara gerah yang menjadi penyebab bayi itu menangis keras. Setelah dikipasi, bayi itu pun diam. Ibu muda itu akhirnya mengambil keputusan untuk melepas pakaian anaknya agar tidak terlalu gerah. Perempuan itu sebenarnya sangat mengantuk. Namun, rengekan bayinya membuatnya terjaga. Andai saja suaminya bisa diajak menjaga anaknya secara bergantian. Sayang, suaminya memang jenis laki-laki yang mau enaknya sendiri. Maunya punya anak tetapi yang mengurus haruslah ibunya. Ia juga tak peduli pada semua kebutuhan anaknya. Ia serahkan sepenuhnya kepada istrinya. Kegiatannya yang disebutnya bekerja adalah berjudi dadu. Di ruang yang lain, laki-laki gemuk itu tidur dengan bertelanjang dada. Dengkurnya yang keras sungguh mengganggu. Tangis bayi itu sudah menyebabkan ibunya kelelahan. Dan, dengkur suaminya yang bertubuh gemuk itu membuatnya lebih lelah lagi. Untuk bisa beristirahat, perempuan itu butuh suasana sepi. Suara dengkur itu sudah mendekati ambang batas ia sampai berkeinginan bercerai. Namun, ada orang yang menandai keganjilan malam itu dengan cara berbeda. Seorang kakek tua yang memiliki ketajaman mata hati, memilih duduk mencangkung di halaman, di atas tempat duduk panjang yang terbuat dari bilah bambu. Bangku panjang itu bisa untuk duduk, juga bisa untuk berbaring. Saat ini, sang Prabu sedang berada di Majapahit, gumam kakek tua itu kepada diri sendiri. Ternyata, duduk pun tidak membuatnya tenang. Udara yang gerah berlebihan menyebabkan kakek itu pilih bertelanjang dada. Kain panjang yang biasa digunakan untuk menghangatkan tubuh, disampirkan ke pundak. Dengan gerakan kaki perlahan, kakek tua itu mengayunkan langkah kakinya ke jalan di depan rumahnya. Rasa penasaran terhadap udara yang tak seperti biasanya menyebabkan lelaki tua itu melangkah dan terus melangkah. Bayi siapa yang menangis itu? Tanya kakek tua itu dalam ucapan tegas yang ditujukan kepada diri sendiri. Tentu pertanyaan itu tidak berjawab. Dengan segala rasa ingin tahu, kakek tua yang punya kegemaran membaca pertanda alam itu terus mengayunkan langkah kakinya hingga akhirnya orang itu berhenti. Siapa itu? Sapanya kepada orang yang akan berpapasan dengannya. Aki encang pancaya, balas orang itu. Oh, balas lelaki tua itu. Adi Julang Purangi rupanya. Kakek tua yang dipanggil dengan nama Aki encang pancaya itu rupanya ingat siapa pemilik suara sedikit parau mirip burung gagak itu. Kucuk di cinta ulam tiba, Aki encang paraya merasa sedang membutuhkan teman untuk berbincang. Tiba-tiba, muncul orang yang bisa diajak berbagi gelisah. Apalagi orang itu adalah Julang Purangi. Julang Purangi sedikit lebih muda dari dirinya. Di tepi jalan itu, terdapat sungai yang airnya mengalir jernih dan sebuah batu sebesar kerbau tergolek di sana entah sejak kapan. Di atas batu besar itulah, kedua sahabat itu duduk sambil memerhatikan malam yang berselubung salawadi. Udara malam yang gerah itu membuat gemericik air sungai yang mengalir terdengar indah. Apalagi, dari kejauhan terdengar suara seruling yang dengan telak mampu menggambarkan suasana malam itu yang memang tak wajar. Suara seruling itu meliuk-liuk lincah. Tentu berasal dari gerakan jari jari tangan yang lincah pula. N ada nadanya bertutur tentang lekuk-lekuk gunung dan bukit-bukit, tentang sawah menghijau, tentang jalan setapak yang sejajar dengan sungai, serta tentang satwa dan tertumbuhan yang saling melengkapi. Lalu, nada itu menapak naik, mendaki nada jeritan tinggi. Kemudian, lenyap entah kemana jejaknya. Kau merasakan malam yang terasa aneh ini? Tanya Aki Encang Pancaia. Kijulang Purangi tidak segera menjawab pertanyaan itu. Dengan segenap indranya, ia memerhatikan keadaan di sekelilingnya. Dengan telinganya, ia menyimak suara cenggeret yang bersahutan saling sapa. Mungkin cenggeret-cenggeret itu juga membicarakan hal yang sama, tentang udara yang mengalir sedemikian gerah. Di samping cenggeret, terdengar juga suara katak yang bersahutan. Katak-katak dengan jumlah tak terhitung itu menempatkan diri di sepanjang tepian sungai. Dengan indra pendengarannya, Kijulang Purangi bisa menandai, seekor katak rupanya sedang bernasib sial karena tiba-tiba seekor ular menerkamnya. Untuk beberapa jenap jerit katak itu mengagetkan para katak yang lain. Seketika mulut mereka terbungkam, namun, senyap itu tak perlu berjalan lama. Sejenak kemudian, suara ryu itu saling bersahutan kembali. 15.240.489.140.593 94.95.91.0093 94.95.91 Masih melalui indra pendengarannya, Kijulang Purangi mendengar suara burung bens 93 yang terbang di ketinggian. Di sebelah burung bens yang sangat khas itu, agaknya ada cataka. Tempat yang sedang sangat menderita. Udara panas kali ini menyebabkan ia kehausan. Dengan sayap membentang, cataka itu melayang tanpa tujuan sambil berusaha menandai di bentangan langit sebelah mana mendung akan segera terbentuk. Jika mendung berubah menjadi tetes-tetes hujan, cataka itu akan minum dan mandi sepuasnya. Bagi para cataka, tak ada yang lebih menyenangkan dari terbang menukik dan menyelinap di antara air hujan yang turun dengan deras. Melalui indra penglihatannya, Kijulang Purangi melihat langit. Langit tidak ternoda oleh mega atau mendung. Oleh karena itu, semua bintang berlomba untuk saling menonjolkan diri. Gugusan Kartika Rinonce menjadi perhatian Kijulang Purangi untuk beberapa jenak. Ada orang yang berpendapat, jika diperhatikan dengan saksama, dari gugusan itu akan tampak perwujudan pencipta jagad raya ini. Kijulang Purangi lupa siapa dulu yang pernah berpendapat demikian. Akan tetapi, sampai ia tua dan masih memiliki mata yang cukup awas, wajah sang pencipta semesta itu tak pernah ditemukan di antara para taranggana Kang Sumiwi 6 itu. Belakangan, Kijulang Purangi menduga, pendapat itu ngawur belaka. Kijulang Purangi menolek, menyapukan pandangan ke sepanjang sungai dari hulu hingga kehilir. Kerlap-kerlip kekonang satu menjadi pemandangan yang amat menarik. Ketika terkumpul amat banyak, cahaya kekonang itu mampu menerangi sudut-sudut jalan di kejauhan. Bahkan, wajah daun-daun pohon randu di seberang sawah menjadi jelas berkat bantuan cahaya kekonang itu. Melalui indera penciumannya, Kijulang Purangi menandai wangi bunga melati. Itu pasti berasal dari rumah Nyai Anis Saksa yang punya kegemaran langka yang tidak sembarang orang sanggup melakukan. Nyai Anis Saksa adalah seorang janda. Nasib sialnya masih disempurnakan dengan kematian anak lelaki sematawayang yang sangat dicintainya. Nyai Anis Saksa tak mau lagi bertegur sapa dengan para tetangga. Nyai Anis Saksa menghabiskan waktunya di pekarangan rumahnya hingga tak ada sejengkal tanah pun yang tersisa. Nyai Anis menanam banyak pohon melati, mawar, juga kantil. Ketika semua tanaman itu berbunga dalam waktu bersamaan, Nyai Anis Saksa betah sekali duduk berlama-lama di pekarangan untuk menghirup udara wangi yang berasal dari berbagai tanaman itu. Bremara Reh Ambrengeng menjadi pemandangan yang indah ketika terbang dan hinggap di antara kembang-kembang. Tanpa disadari, mereka sangat membantu terjadinya penyerbukan. Yang para tetangga tak habis mengerti, janda tua, tetapi kaya itu juga menanam bunga Kamboja. Menurut banyak orang, bunga dengan kembang berwarna putih ini hanya layak ditanam di kuburan. Kebiasaannya Nyai Anis Saksa yang tidak sembarang orang sanggup melakukan itu adalah Nyai Anis Saksa menanam jasad suaminya di halaman rumahnya, tidak melalui pembakaran layon. Lalu, dengan indera kulitnya, Kijulang Purangi menandai udara yang gerah. Udara kali ini panas sekali, keluh Kijulang Purangi. Ya, balas Aki Encang Pancaya. Aki Encang Pancaya masih menebarkan pandang matanya ke langit. Berbeda dengan Kijulang Purangi yang masih bermata awas di usianya yang telah melewati angka 70 tahun, mata Aki Pancaya mulai terganggu. Jangan-jangan ini firasat buruk, kata Aki Encang Pancaya sambil melepas lenguh napas panjang. Kijulang Purangi menganggap sahabatnya itu memiliki pandangan mata hati yang cukup awas. Itu sebabnya, rasa ingin tahunya segera terpancing. Firasat buruk, ulang Kijulang Purangi. Ya, balas Aki Encang Pancaya. Firasat buruk apa, tekan Kijulang Pancaya. Aku tidak yakin, jawab Aki Encang Pancaya. Tetapi, saat ini Sang Prabu dan segenap keluarga sedang pergi ke Majapahit. Aku hanya cemas, jangan-jangan keadaan janggal kali ini ada kaitannya dengan perjalanan Sang Prabu ke Majapahit. Hening menyelinap, kata-katak mengambil peran dengan saling bersahutan. Kira-kira apa yang terjadi? Apa perahu yang dinaiki Sang Prabu diterjang badai? Tanya Kijulang Purangi. Aki Encang Pancaya ingin sekali mengatakan sesuatu berdasar indera kegelisahannya bahwa apa yang menimpa Sang Prabu Maharaja Linggabwana dan segenap pengiringnya tak sekadar badai bercampur hujan yang menyebabkan air laut bergolak teraduk. Badai yang menimpa Sang Prabu mungkin lebih dari itu. Moga-moga firasatku salah. Moga-moga udara yang gerah ini hanya gejala alam biasa yang tak ada hubungan apapun dengan perjalanan Sang Prabu, kata Aki Encang Pancaya. Kemudian, Aki Encang Pancaya diam dan membiarkan angan-angannya melayang. Kijulang Purangi yang duduk di sebelahnya sibuk menandai adakah sesuatu yang aneh yang akan terjadi malam itu. Tiba-tiba, sesuatu menyapa gendang telinga Kijulang Pancaya. Kau dengar itu, bisiknya. Kijulang Purangi mengerutkan dahi. Suara apa, balasnya. Suara beberapa ekor kuda, mungkin kereta kuda, jawab Aki Encang Pancaya. Kijulang Purangi akhirnya bisa menandai suara itu, menyebabkan ia merasa heran. Bagaimana Aki Encang Pancaya yang usianya lebih tua itu masih memiliki telinga yang sedemikian tajam. Boleh saja mataku masih tajam, kata Kijulang Purangi. Tetapi, pendengaranku kalah tajam dari telingamu. Rombongan berkuda itu jelas berasal dari arah barat. Itu berarti, rombongan itu akan melewati jalan tempat Kijulang Purangi dan Aki Encang Pancaya berada. Siapa rombongan berkuda itu dan akan menemui siapa? Kijulang Purangi dan Aki Encang Pancaya sama sekali tak menyimpan prasangka karena sejauh ini negeri Sunda Galuh adalah negeri yang aman. Siapapun bisa berjalan di tengah malam sampai ke tempat-tempat yang sepi dengan aman dan tak perlu takut kepada penjahat. Berbekal pemikiran yang bersih macam itu, Aki Encang Pancaya dan Kijulang Purangi justru menempatkan diri berdiri di tepi jalan. Aki Encang Pancaya dan Kijulang Purangi akhirnya melihat para penunggang kuda yang akan melintas itu memegang obor untuk menerangi jalan. Akan tetapi, yang lebih menarik perhatian Aki Encang Pancaya adalah beberapa orang penunggang kuda yang menempatkan diri di depan dan di belakang itu ternyata melakukan pengawalan terhadap sebuah kereta. Dandanan dan senjata yang mereka bawa menunjukkan dengan jelas bahwa mereka adalah prajurit. Melihat dua orang sedang berada di tepi jalan, barisan berkuda itu berhenti. Wilu Jeng Wengi Kisanak, siapa salah seorang dari mereka ramah? Wilu Jeng Wengi, jawab Aki Encang Pancaya dan Kijulang Purangi bersamaan. Dari suaranya, para penunggang kuda itu tahu, dua orang lelaki yang berdiri di tepi jalan itu sudah tua semua. Sedang apa Aki berdua di tengah malam begini? Tanya salah seorang penunggang kuda itu. Aki Encang Pancaya memandang kereta kuda di tengah pengawalan itu dengan gelisah. Aki Encang Pancaya sudah memiliki jawaban, siapa orang yang berada di dalam kereta kuda itu. Hal itu dengan segera memunculkan rasa penasaran, mengapa orang itu melintasi jalan di pedukuhannya. Lagi pula, tidak ada orang penting di pedukuhan itu yang layak didatangi orang penting istana Sunda Galuh. Merasa yakin dengan dugaannya, Aki Encang Pancaya langsung merapatkan dua telapak tangannya di dada. Kami sedang merasa gerah. Tuan, jawab Aki Encang Pancaya. Kami berjalan-jalan tanpa tujuan. Kami ingin menemukan jawaban, apa yang menyebabkan udara malam ini sedemikian panas. Jawaban itu menyebabkan para prajurit pengawal kereta kuda itu saling pandang. Prajurit itu mendapati kenyataan, udara panas rupanya menjadi persoalan orang banyak. Tak hanya kota Raja Sunda Galuh yang merasa terganggu, melainkan juga pedukuhan-pedukuhan di luar batas kota. Aki Encang Pancaya mengarahkan pandang matanya ke kereta kuda dengan rasa penasaran. Jadi, Aki juga merasa udara malam ini gerah. Tanya salah seorang prajurit itu lagi. Aki Encang Pancaya segera mengangguk. Benar, Tuan, jawabnya. Apa Tuan merasakan hal yang sama? Ya, jawab prajurit itu. Kami memang merasakan itu sejak petang datang. Apakah menurut Tuan, kali ini Kijulang Purangi yang bertanya, ada sesuatu yang aneh di balik udara yang mengalir panas ini? Sejak tadi, aku menduga mungkin ada gunung meletus sehingga udara bisa sedemikian panas. Atau, barangkali Tuan semua punya pendapat, ada peristiwa alam yang lain yang menyebabkan keadaan seperti ini? Kalau soal itu, aku tidak tahu. Jawab prajurit itu lagi. Lagi-lagi, Aki Encang Pancaya mengarahkan pandang matanya ke kereta kuda. Bolehkah kami tahu, Tuan sedang melakukan pengawalan untuk pergi ke mana? Tanya Aki Encang Pancaya sekaligus melepas sebuah pancingan. Prajurit itu menyempatkan berpikir beberapa jenak sebelum memberi jawaban. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, pintu kereta kuda terbuka. Seseorang turun dari kereta. Dalam siraman cahaya obor terlihat dengan jelas siapa yang turun dari kereta itu. Orang itu menuntun tangan seorang bocah. Di belakangnya, seorang emban mengikuti langkahnya. Aki Encang Pancaya dan Kijulang Purangi bergegas memberikan penghormatannya. Bangsawan yang menuntun bocah itu mendekatinya. Aki Encang Pancaya menjadi gugup. Hamba mengaturkan sembah, Tuanku Sang Hyang Bunisora, seratus ucap aki Encang Pancaya. Orang yang turun dari kereta kuda itu memang mangkubumi Suradipati, seratus satu. Sedangkan, bocah laki-laki yang dituntunnya adalah Niskalawastu Kencana, seratus dua sang putra mahkota Sundagalu. Meski Hyang Bunisora adalah bangsawan dengan derajat amat tinggi karena dia adalah adik kandung raja, Mahapati Sundagalu itu sangat dekat dengan rakyat. Itu sebabnya, ia mencegah ketika melihat dua orang tua itu bermaksud jongkok untuk memberikan sembahnya. Apa benar jalan ini adalah jalan pintas menuju pamoyanan? Tanya Hyang Bunisora. Kijulang Purangi menjawab tangkas. Oh, benar, Tuan, katanya. Jalan ini merupakan jalan pintas terdekat menuju pamoyanan. Jalannya jelek, tetapi lebih kurang seribu tomba ke depan akan kembali bertemu dengan jalan besar yang menghubungkan secara melingkar alun-alun istana ke pamipiran hingga ke pamoyanan. Jika terus bisa sampai ke tanah cawis. Mangku bumi Suradipati memandang jalan di depannya. Ruas jalan itu sebenarnya cukup dekat dengan istana, tetapi luput dari perhatian. Jika ruas jalan itu diperbaiki dan diperlebar, akan menjadi jarak terdekat yang menghubungkan istana dengan pamoyanan tanpa harus melingkar melewati pamipiran. Apa malam ini kau merasa gerah, Aki? Bolehkah kami tahu siapa namamu? Tanya Hyang Bunisora. Aki Encang Pancaya mengangguk dalam penuh hormat. Nama hamba Encang Pancaya, Tuanku, jawab orang tua itu. Dan, ini sahabat hamba sejak kami masih muda remaja, Julang Puranggi. Mangku bumi Suradipati menyimpan nama-nama itu di benaknya. Apa Aki berdua menduga ada sesuatu di balik udara yang tidak wajar kali ini? Tanya Hyang Bunisora. Benar, Tuan, jawab Aki Encang Pancaya tangkas. Jika diperkenankan, hamba ingin mengetahui ada apa sebenarnya. Hyang Bunisora tersenyum. Aku sama tidak tahunya denganmu, Aki berdua. Saat ini, aku sedang menuju pamoyanan untuk menemui seseorang yang waskita sidik paningal. A3 kami berharap bisa mendapatkan keterangan mengenai keadaan yang janggal ini. Jawab Hyang Bunisora. Aki Encang Pancaya segera mengeluarkan gumpalan cemasnya. Tuanku, apa kira-kira ini ada kaitannya dengan perjalanan Sri Baginda Prabu Maharaja ke Majapahit? Tanya kakek itu. Pertanyaan itu menyebabkan mulut Hyang Bunisora terbungkam. Sedikit larut Hyang Bunisora dalam menjelajahi resah gelisahnya. Aku tidak tahu, Aki berdua. Yang kita lihat sekarang hanya sebuah keadaan aneh. Apakah keadaan ganjil ini menjadi pertanda terjadinya peristiwa luar biasa menyangkut Sunda Galuh? Aku tidak tahu. Namun, sebaiknya marilah kita menganggap keadaan ini hanyalah gejala alam biasa. Jawab Hyang Bunisora. Hyang Bunisora berbalik untuk masuk kembali ke dalam kereta kudanya. Aki Encang Pancaya dan Kijulang Purangi tertegun ketika bocah pendiam itu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya, lalu memberikannya kepada mereka. Tanpa bicara seperti orang bisu, Niskala Wastu Kencana yang diikuti emban, berbalik dan menyusul pamannya masuk ke dalam kereta. Agak terlambat bagi Aki Encang Pancaya dan Kijulang Purangi kala menyadari di tangan mereka telah tergenggam satu keping uang emas yang sangat tinggi nilainya. Bahkan, Aki Encang Pancaya dan Kijulang Purangi tidak sempat menyampaikan ucapan terima kasihnya. Hal itu menjadi hal yang amat mereka sesali. Tidak ada gunanya berteriak karena rombongan berkuda itu makin lama makin jauh. Uang, uang emas, letup Aki Encang Pancaya dengan pandang mata tak percaya. Waskita Sidik Paningal, Jawa, orang yang memiliki ketajaman mata hati atau indra ke-6. Ya, ini benar-benar uang dengan nilai sangat tinggi, balas Kijulang Purangi. Jagat Dewa Batara, sungguh ulas Asih Yang Widi, gemetar Aki Encang Pancaya dalam meletupkan isi dadanya. Kereta kuda yang dikelilingi beberapa prajurit berkuda yang membawa obor itu makin lama makin jauh, kemudian lenyap di belokan. Kita tidak bermimpi, bukan, tanya Aki Encang Pancaya. Tidak jawab Kijulang Purangi, aku bersentuhan tangan dengannya, aku terima anugerah ini dari calon raja besar, bukan main. Namun, di sela gegap gempitannya, Aki Encang Pancaya kembali dibayangi rasa cemas. Udara yang mengalir aneh itu diakininya sebagai pertanda akan terjadi sesuatu yang luar biasa di Sunda Galuh. Cemas itu juga didasari oleh tidak adanya raja karena saat ini raja sedang mengunjungi Majapahit. Setelah melewati jalan kecil yang memotong lurus ke arah Dukuh Pamoyanan, rombongan berkuda yang mengawal Mangku Bumi Suradipati Hiang Bunisora dan Pangeran Niskala Wastu Kencana berhenti di ujung pertigaan jalan. Seseorang duduk di atas kuda dan bersikap menghadang. Melihat sikap yang demikian, pimpinan prajurit pengawal bersikap waspada. Siapa kau? Tanya pimpinan prajurit pengawal itu. Sejenak berlalu, tetapi belum ada jawaban. Justru karena itu, para prajurit bertambah curiga. Siapa kau dan mengapa menghadang jalan kami? Ulang pimpinan prajurit itu. Orang yang menghadang di tengah pertigaan jalan itu menatap tajam ke arah kereta kuda di depannya. Orang itu tidak perlu merasa takut, meski ia berhadapan dengan prajurit bersenjata. Apa benar yang berada di dalam kereta kuda itu Tuanku Patih Amangku Bumi Suradipati Hiang Bunisora? Tanya orang itu dengan suara datar. Para prajurit itu terkejut. Mereka sulit memahami bagaimana orang itu bisa tahu bahwa orang yang berada dalam kereta kuda adalah bangsawan Sunda Galuh. Kalau benar, lanjut orang itu. Aku mendapat perintah dari ajar Suang Singgura untuk menjemput beliau. Para prajurit itu serentak kebingungan. Mereka hanya diperintahkan untuk melakukan pengawalan menuju Pamoyanan. Untuk keperluan apa atau menemui siapa Hiang Bunisora di Pamoyanan, sama sekali belum mereka ketahui. Kini, tiba-tiba ada orang yang mengaku ditugasi menjemput mereka. Pintu kereta terbuka. Ikuti orang itu, kata Mangku Bumi Suradipati. Perintah telah diberikan langsung oleh Hiang Bunisora. Para prajurit itu pun tak punya pilihan lain selain melaksanakan. Mereka akhirnya yakin, kunjungan Hiang Bunisora telah diketahui tuan rumah. Perjalanan yang terhenti sejenak itu, kemudian berlanjut dan mulai memasuki tapal batas perkampungan yang dituju. Para prajurit pengawal itu makin penasaran ketika penjemput itu membawa mereka membelok ke sebuah jalan kecil, lalu membelok lagi, kemudian memasuki pekarangan sebuah rumah yang tidak seberapa besar. Rumah itu pun sederhana, bukan rumah megah seperti rumah di sebelahnya. Rumah siapa ini? Tanya seorang prajurit dalam hati. Mungkin telah tahu rumahnya akan kedatangan tamu. Tuan rumah memasang empat buah obor dengan ukuran besar di halaman. Seorang kakek tua yang telah menunggu dengan berdiri di depan pintu, segera menjemput tamunya dengan segala hormat. Salamku, Ki Ajar, Sapa Hiang Bunisora. Orang yang disebut Ki Ajar yang bernama Lengkap Ajar Suang Singgura itu menerima penghormatan itu dengan senyum. Bersama pangeran pati, balas Ajar Suang Singgura. Hiang Bunisora mengangguk. Mari, silakan masuk, Tuan. Ajar Suang Singgura mengajak tamunya masuk ke dalam rumah. Udara amat gerah. Oleh karena itu, Hiang Bunisora menawar ajakan itu. Bagaimana kalau kita berbicara di luar saja, Ki Ajar? Tanya Hiang Bunisora. Ki Ajar mencerna permintaan itu dan bisa menemukan alasannya. Ajar Suang Singgura tidak merasa keberatan. Para prajurit yang bertugas melakukan pengawalan segera menyebar ada yang berdiri sambil bersandar pada pohon belimbing. Ada pula yang duduk di atas hamparan rumput yang tebal. Pemilik rumah rupanya sudah tahu, Tuanku Mangkubumi Suradipati akan datang mengunjunginya, bisik seorang prajurit kepada prajurit di sebelahnya. Prajurit di sebelahnya menoleh, lalu menggeleng. Kenapa? Tanyanya. Prajurit pertama berniat tidak menjawab, tetapi dari lubuk hatinya memang muncul rasa penasaran. Aku yakin, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Pati Amangkubumi memutuskan untuk mendatangi tempat ini dengan mendadak tanpa rencana. Jawabnya. Di halaman rumah Ki Ajar Suang Singgura ada sebuah pendapat kecil. Di dalam pendapat kecil itu terdapat empat tempat duduk. Tepat di bawah pendapat kecil itu terdapat sebuah belumbang penuh air dan menjadi tempat hidup pohon teratai yang sedang berbunga. Ada dua kerlip-kerlip cahaya yang melekat di pucuk bunga itu. Sedangkan satu lagi terbang melintasi kaki pangeran Niskala Wastu Kencana. Dengan tangannya, Niskala Wastu Kencana berusaha menyentuh kunang-kunang itu. Akan tetapi, dengan lincah binatang bercahaya itu menghindar dan melesat, kemudian hinggap di atap pendapat kecil itu. Kunang-kunang itu rupanya ingin ikut mendengar pembicaraan yang akan dilakukan orang-orang di bawahnya. Kunang-kunang itu kemudian merayap. Cahayanya yang timbul tenggelam menumbuhkan pertanyaan di hati pangeran pati yang masih bocah itu. Bagaimana kunang-kunang bisa bercahaya? Geliat air di bawah pendapat itu mencuri perhatian Niskala Wastu Kencana. Gerak air tentu karena ulah ikan dengan ukuran yang cukup besar. Namun, geliat itu ternyata tidak hanya terjadi di satu tempat. Pada jarak beberapa depa dari geliat itu, geliat yang lebih besar menarik perhatian Niskala. Emban muda yang melayani pangeran pati Niskala Wastu Kencana menempatkan diri tidak terlalu jauh. Akan tetapi, Emban itu terpaksa menjauh ketika Hiang Bunisora memberi isyarat dengan tangannya agar ia tidak ikut mendengarkan pembicaraan yang akan terjadi. Emban bernama Nenden Pritaya itu menyembah dan menjauh. Nenden Pritaya duduk di atas rerumputan dengan kaki ditekuk. Ia memerhatikan malam yang memang terasa aneh. Nenden Pritaya meyakini, di dalam udara yang mengalir panas itu ada muatan lain yang tak dikenalinya. Hiang Bunisora rupanya tidak ingin membuang waktu. Hiang Bunisora telah melihat kelebihan-kelebihan aneh dan luar biasa yang dimiliki tuan rumah. Salah satunya adalah Ki Ajar Suang Singgura telah mengetahui kedatangannya dan mempersiapkan penjemputan, meski tanpa ada pemberitahuan lebih dahulu. Tak hanya itu, hanya sejenak setelah mereka duduk di pendapa, beberapa orang gadis keluar membawa minuman hangat bernama Bandrek. Sebenarnya, jenis minuman itu tidak cocok untuk udara malam yang sedemikian gerah. Melihat para gadis keluar untuk menyajikan minuman dan makanan ringan, Nenden Pritaya bangkit untuk ikut membantu. Paman Ajar sudah tahu maksud kedatanganku, bukan. Tanya Hiang Bunisora, tolong Paman uraikan kepadaku, apa rahasia yang menumpang pada udara yang mengalir aneh ini. Hening langsung menyelinap karena tuan rumah tidak langsung memberi jawaban. Pandangan mata Ki Ajar Suang Singgura yang terarah kepada Niskala Wastu Kencana dengan jelas menampakkan sebuah beban yang berat. Biarlah Wastu Kencana ikut mendengar. Ia sudah cukup mampu untuk menerima simpulan macam apapun, kata Hiang Bunisora yang tampaknya bisa membaca kegelisahan Ajar Suang Singgura. Ki Ajar Suang Singgura mengangguk. Aku tak bisa menerka dengan tepat apa yang terjadi, tuanku, jawab Ki Ajar Suang Singgura. Akan tetapi, aku yakin, sesuatu yang buruk akan menimpa sang Prabu dan rombongan. Hiang Bunisora tak bisa menutupi rasa gelisahnya. Niskala Wastu Kencana pun resah karena yang dibicarakan menyangkut perjalanan ayah, ibu, dan kakaknya ke sebuah negara yang selama ini menyebabkan Sunda Galuh merasa tidak nyaman. Beberapa kali sudah, Majapahit mengirim surat kepada ayahnya. Surat itu berisi ancaman agar Sunda Galuh segera tunduk dan menyatu dengan Majapahit. Jika itu dipenuhi, hanya ada satu kata yang pas untuk mewakilinya, yaitu penjajahan. Apa kira-kira sesuatu yang buruk itu, Paman Ajar? Tekan Hiang Bunisora. Ki Ajar Suang Singgura memandang tajam, lalu menggeleng. Belum terjadi, tuanku. Akan tetapi, benar akan terjadi, jawab Ajar Suang Singgura. Hening merayapi halaman rumah Ki Ajar Suang Singgura. Udara yang begelombang amat nyata memberikan isyarat. Meski isyarat itu masih belum membentuk tujuannya jelas, isyarat itu mengabarkan bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa Prabu Maharaja Lingga Buwana. Masih belum terjadi, tanya Hiang Bunisora. Ki Ajar Suang Singgura menganggup. Apa kira-kira kakang Prabu dihinakan? Tanya Hiang Bunisora. Ki Ajar Suang Singgura yang menunduk itu, kemudian menengadahkan kepala perlahan. Lebih dari dihinakan, tuanku, jawab Ki Ajar Suang Singgura. Pangeran Pati Niskala Wastu Kencana merasa dadanya mendadak penuh sehingga ia butuh melenggu. Niskala Wastu Kencana berdiri untuk menatap wajah daun patmal 0A dengan lebih jelas. Ayah, ibu, dan kakaknya pergi baru beberapa hari yang lalu. Namun, kangennya mendadak membuncah. Kangen yang berasal dari cemas yang juga membuncah. Jika boleh hamba mengusulkan, tuanku, kata Ki Ajar Suang Singgura. Malam ini, hamba persilakan tuanku dan pangeran Pati menginap. Bersama-sama kita mencari jawaban atas isyarat-isyarat aneh yang dengan sangat kasar menampakkan diri lewat gerak udara yang tidak wajar ini. Yang Bunisora tidak perlu menimbang terlalu lama untuk menyetujui usulan tuan rumah itu. Keputusan itu kemudian disampaikan kepada segenap prajurit pengawalnya. Dengan segera, para prajurit itu menyesuaikan diri. 8. Fitur tempuran di luar dinding istana itu tampaknya memang tidak mungkin dicegah. Sangka kalah yang ditiup melengking sebagai perintah kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak digubris. Pun demikian dentuman bende bertuah, Kiai Samudera. Gagal berantakan peran bende itu karena di belakang barisan penyerbu ada pihak-pihak yang dengan penuh keyakinan membutakan mata dan hati. Pihak-pihak ini mendadak merasa inilah saatnya memainkan peran. Selama ini, mereka merasa tidak memiliki kesempatan untuk bernapas. Anak panah mereka lepas susul menyusul dengan jangkauan jauh ke depan. Arah anak panah itu jelas ke kubu prajurit yang menempatkan diri mengawal istana kepatian. Akan tetapi, anak panah itu justru berjatuhan di arah para prajurit Bayangkara. Dengan cukat rengginas, para prajurit Bayangkara berusaha menghindari hujan anak panah, baik dengan menangkisnya maupun dengan melindungi diri dengan tameng. Dalam keadaan yang demikian, Senopati Macanliwung dengan tegas memberi perintah agar Bayangkara tidak memberi balasan. Untuk beberapa saat lamanya, pasukan khusus itu mampu menahan diri, tetapi entah sampai kapan. Hentikan, teriakan kanuruhan gajah enggon sangat lantang. Hentikan serangan. Namun, teriakan kanuruhan gajah enggon itu tertelan oleh riu rendah yang terjadi. Jangankan hanya teriakan kanuruhan gajah enggon, bahkan lengking sangka kala akhirnya tak terdengar dengan jelas nada isyaratnya. Hanya dentuman bendekiai samudera yang meledak susul-menyusul yang masih terbaca dan berwibawa. Akan tetapi, karena udara amat panas, suara dentuman itu malah menjadi penyebab keadaan makin mendidih. Hentikan perbuatan kalian. Pasangguhan gagak bongol ikut berteriak. Namun, teriakan gagak bongol, teriakan kanuruhan gajah enggon, dan teriakan senopati macan liwung tidak mempan, tak memberi pengaruh apa-apa. Menghadapi tekanan yang mulai terasa berat, apalagi kubu penyerbu bergerak maju, apa boleh buat macan liwung terpaksa memberi perintah untuk mundur? Mundur, teriak macan liwung. Kubu prajurit yang berusaha mempertahankan istana kepatian yang dikendalikan gajah sagara terus memerhatikan perubahan yang terjadi. Dengan isyarat perintahnya, gajah sagara meminta pasukannya untuk menahan diri. Sejauh itu, perintah yang disalurkan gajah sagara masih dipatuhi. Namun, gajah sagara tidak yakin apa keadaan itu akan tetap bertahan jika kubu penyerbu mulai menyerang dengan hujan anak panah. Jangan ada yang membalas, semua melindungi diri. Teriak gajah sagara lantang. Macan liwung tidak punya pilihan lain kecuali menarik pasukannya ke arah istana kepatian. Dengan merunduk dan saling memberikan perlindungan, pasukan yang amat terlatih dalam keadaan apapun itu bergerak mundur agar secepatnya bisa berlindung di balik dinding pagar. Sejauh itu, semua anak panah yang berjatuhan masih bisa dihindari. Kanuruhan gajah enggon dan senopati macan liwung bergegas berlindung pula. Mereka berlindung di balik tameng besar yang diperoleh dari seorang prajurit. Gajah geneng bersama kebu windet menyusul berlindung di balik gapura. Tak sebagaimana macan liwung, bayang kara kebu windet mulai merasa gatal ingin sekali membalas. Pasangguhan gagap bongol yang kebingungan merasa kepalanya mulai retak. Jangan dibalas, teriak macan liwung sekali lagi. Senopati biah birawa, senopati kebu mudra, dan beberapa senopati lain yang sepaham merasa puas melihat prajurit dari berbagai kesatuan itu bergerak ke arah yang mereka kehendaki. Perang yang mereka inginkan benar-benar bisa dipaksakan. Jika istana kepatihan bisa dihancurkan, ditambah peristiwa yang terjadi di lapangan bubat, akan membuat riwayat gajah mada benar-benar berakhir. Kedepan, tak perlu lagi Ryu membicarakan sepak terjang gajah mada. Kedepan, yang perlu dibicarakan adalah siapa yang akan menggantikannya. Biah birawa melihat ternyata sangat mudah baginya dan teman-temannya untuk berbuat apa saja manakala keadaan sudah mendidih. Saat perintah untuk bergerak maju mereka salurkan, pasukan itu pun bergerak. Ayo, kita serbu istana kepatihan. Terdengar teriakan lantang dari tengah pasukan. Di balik suara lantang itu, ada tawa yang disembunyikan. Berdebar-debar pasangguhan gagak bongol melihat kenyataan yang amat pahit itu. Gagak bongol memang melihat masih ada cara untuk menghindari perang, yaitu dengan mengosongkan istana kepatihan. Namun, akibatnya jelas istana kepatihan pasti akan dijarah. Dibakar sampai tak ada sebatang kayu pun yang tidak menjadi abu. Tak ada satu tiang saka pun yang masih berdiri tegak. Bahkan mungkin ada yang punya gagasan untuk membersihkan istana kepatihan hingga tak tercecer satu batapun. Dalam keadaan yang demikian, Macan Liwung bertindak tangkas dan tak mau membuang-buang waktu. Siapa yang menjadi pimpinan di sini? Tanya Macan Liwung. Tidak ada yang menjawab, tetapi sebagian menoleh kepada gajah sagara. Macan Liwung pun dengan mudah memperoleh simpulan yang dibutuhkan. Kalau begitu, aku yang mengambil alih kendali, teriak Macan Liwung. Salurkan sampai ke ujung, aku sekarang yang memimpin. Para prajurit pengawal istana kepatihan harus tunduk pada perintahku. Jika ada yang berani membangkang perintahku, aku berwenang memberi hukuman. Perintahku, jangan balas serangan mereka. Semua berlindung. Pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan gajah enggon sama sekali tak merasa keberatan dengan langkah yang diambil senopati Macan Liwung itu. Melihat tindakan yang diambil senopati Macan Liwung, kanuruhan gajah enggon bisa berharap perang berdarah masih bisa dihindari. Meski dengan kemungkinan terjelek istana kepatihan akan terbakar hangus. Bagaimana pendapatmu? Murnikah gerakan itu, Macan Liwung bertanya kepada kanuruhan gajah enggon. Gajah enggon mengangkat tangan kanannya dan menggoyangnya. Aku yakin ada orang yang memancing di air keruh, jawabnya. Pasangguhan gagak bongol mempertegas, baru saja aku mengusir pasukan yang memisahkan diri dan berniat menyerbu istana kepatihan dari arah jalan ke ngelinguk. Jelas ada orang-orang yang tidak mau diketahui jati dirinya yang memaksakan perang ini agar teradi. Aku yakin, pihak yang menggerakkan pasukan dari arah belakang istana kepatihan itu pasti ada hubungannya dengan pihak-pihak yang sekarang sedang kita hadapi. Macan Liwung memandang pasangguhan gagak bongol tak berkedip. Pihak mana kira-kira itu? Tanya Macan Liwung. Pasangguhan gagak bongol menggeleng. Aku mempunyai sebuah dugaan, tetapi aku tidak yakin. Di antara orang-orang di kubu penyerbu itu, ada beberapa senopati muda. Aku mencurigai kehadiran senopati Biah Birawa di sana. Kulihat, Biah Birawa paling bersemangat berteriak. Kurasa, ia perlu dicermati. Mendengar nama itu disebut, senopati Macan Liwung segera mengerutkan kening. Nama Biah Birawa dengan segera mengingatkannya pada nama di belakangnya. Sosok yang menyimpan dendam sundul langit kepada Gajah Mada. Biah Sonder kehilangan jabatannya karena Gajah Mada berhasil menemukan bukti tindak kejahatannya mencuri uang negara. Gajah Mada memerintahkan dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan itulah terbukti. Biah Sonder telah menyelewengkan dana negara untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian, ia pun dicopot dari jabatannya. Masuk akal, kata Macan Liwung. Aku pasti akan menelusurinya setelah semua ini selesai. Sebuah anak panah yang dilepas dari kubu penyerbu, melesat memanjat langit, lalu menukik tajam ke bumi. Gajah Sagara yang berkesempatan memerhatikan gerakan anak panah itu segera bergeser dan mempersiapkan tameng. Gajah Sagara bertindak di saat yang tepat. Jika tidak, anak panah itu pasti menyambar lengan senopati Macan Liwung. Macan Liwung hanya melirik tindakan tangkas Gajah Sagara itu tanpa harus merasa berterima kasih. Namun, Macan Liwung menyediakan sebuah umpatan untuk anak panah berikutnya yang nyaris mengenai kepalanya. Jarak penyerbu makin lama makin dekat. Anak panah yang mereka lepaskun makin tepat kesasaran. Para prajurit Bayangkara sebenarnya tetap tunduk pada perintah pimpinan. Akan tetapi, ketika di antara anak panah itu ada yang berhasil mencederai, mereka pun membalas. Balasan yang mereka berikan semata-mata berdasar naluri. Itulah sebabnya, dari arah istana kepatian mulai melesat beberapa anak panah. Anak panah pasukan Bayangkara dilengkapi dengan semacam pisau tajam di ujungnya. Sedangkan, meski tanpa semacam taji, anak panah prajurit pengawal istana kepatian memiliki ketajaman arah yang jarang meleset. Anak panah ini tidak gampang bergeser arah, meski berhadapan dengan angin yang deras. Memperoleh tanggapan dari istana kepatian, Senopati Diyah Birawa merasa amat senang. Dengan demikian, benturan yang diharapkan benar-benar akan terjadi. Pasang gelar supit urang, maju, serbu. Teriak Senopati Diyah Birawa. Perintah itu segera diterjemahkan pihak penyerbu. Dengan mengacungkan pedang, trisula, dan tombak, para prajurit itu berlari mendekat. Gerak berlarian itu segera disambut dengan hujan anak panah. Para prajurit pengawal istana kepatian merasa tak punya pilihan lain selain harus memberikan balasan setara dengan tekanan yang mereka terima. Perintah Senopati Macanliwung untuk menghindari jatuhnya korban, terpaksa mereka abaikan. Perkembangan yang demikian benar-benar menyulitkan Macanliwung. Di mana sebenarnya kakang gajah mada, keluh Macanliwung yang tak lagi kuasa menutup rasa jengkelnya. Apakah yang terjadi kemudian adalah sebuah kebetulan? Jawaban dari pertanyaan Senopati Macanliwung itu justru muncul sejenak kemudian. Gagak bongol yang pertama kali terbelalak disusulkan uruhan gajah enggon. Gajah sagara yang tak kalah kaget merasa kedua kakinya tenggelam ke bumi. Tanah mencengkeramnya dengan amat kuat. Mula-mula, pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan gajah enggon terkesima melihat barisan penyerbu tiba-tiba berhenti menyerbu. Hujan anak panah yang susul-menyusul itu pun berhenti. Para penyerbu di depan istana kepatihan itu bagai tersihir dan kehilangan sebagian besar akalnya. Hujan anak panah balasan dari arah belakang dinding istana pun berhenti dengan tiba-tiba. Kakang gajah mada, letup pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan gajah enggon bersamaan. Kaget yang dialami dua orang perwira itu dan disusul Senopati Macanliwung serasa bagai meledakan kepala. Macanliwung yang berdiri di bayang-bayang gapura, bahkan tak merasa ragu untuk keluar dari persembunyiannya. Dengan tatap mata takjub, pandangannya tertuju ke depan, kepada sosok pendek dan kekar dengan kaki kukuh yang menghunjam kuat ke tanah. Macanliwung bingung, demikian juga dengan pasangguhan gagak bongol dan kanuruhan gajah enggon. Mereka mengalami kesulitan untuk bisa memahami dari mana arah kemunculan gajah mada. Macanliwung yang menoleh ke arah kanan, dengan segera menduga, gajah mada mungkin muncul dari lebat pohon ketela yang ditanam rapat di barat ke patihan. Dari tempat itu, Mahapati gajah mada bisa langsung memotong gerak pasukan yang akan menyerbu rumahnya. Dengan bertelanjang dada dan berbalut kain panjang pola gringsing udayana, gajah mada yang berada tepat di tengah-tengah sasaran hujan warastra itu melangkah ke depan tanpa secuil pun keraguan. Wibawa yang dimilikinya yang telah terbentuk bertahun-tahun lamanya tidak kalah besar dari Wibawa yang dimiliki raja. Rupanya, Wibawa itu masih terlalu berat untuk dilawan, menggunakan pasukan berkekuatan segelar sepapan yang berasal dari gabungan berbagai kesatuan sekalipun. Gugup prajurit yang sebelumnya sangat bernafsu untuk menyerang istana ke patihan itu. Mereka bergerak mundur. Ayo, siapa yang mau membunuh aku? Teriak gajah mada amat keras. Salang tunjang berjatuhan para prajurit penyerbu, menjadi sumber gaduh yang tidak dimengerti oleh mereka yang berada di bagian belakang. Impit-impitan terjadi dan saling dorong pun tak bisa dicegah. Ada apa, ada apa di depan, teriak yang berada di belakang. Ada gajah mada di depan, balas seseorang. Ada yang terkejut mendengar ucapan sahur manuk itu. Ha, gajah mada, bunuh, bunuh gajah mada. Terdengar perintah dari belakang. Senopati kebomudra, senopati biah birawa, dan segenap pihak yang menjadi komplotannya yang berada di belakang, sulit memahami mengapa barisan yang telah tertata itu bisa berubah menjadi kacau balau. Yang berada di depan mungkin tahu duduk persoalannya, tetapi yang di belakang benar-benar bingung, tak tahu mengapa tiba-tiba arah barisan itu berbalik. Barisan di belakang hanya bisa menyesuaikan diri. Mereka bergerak berdasarkan apa yang mereka lihat di depan. Karena yang berada di depan bergerak mundur berlarian, yang di belakang ikut mundur berlarian. Melihat perkembangan keadaan yang mendadak berubah arah itu, senopati kebomudra dan biah birawa berusaha mengendalikan. Semua tenang, jangan balik arah, bunuh gajah mada. Teriak kebomudra. Jangan mundur, ayo, maju. Biah birawa menimpali. Namun, tekanan dari para prajurit di barisan depan yang melakukan gerak balik arah itu terlampau besar, mirip sungai yang mendadak dilewati banjir bandang. Bahkan, biah birawa terjatuh ketika desakan itu menerjangnya. Siapa yang akan membunuhku? Teriakan lantang itu terdengar sekali lagi. Gajah mada maju selangkah lagi. Matanya melotot menahan amarah yang nyaris menjebol jantung dan merobek dadanya. Selangkah ia maju, selalu mengakibatkan kekacauan. Jatuh bangun para penyerbu yang mendadak di sergap naluri untuk menyelamatkan diri itu. Tidak jelas bagaimana ketakutan itu bisa muncul dan terbentuk di benak mereka. Dalam pandangan mata mereka, gajah mada yang memegang sebuah gada di tangan kanannya itu serasa berubah menjadi yama dipati yang siap mencabut nyawa siapa saja yang berani mendekat. Meski sedikit pendek, gajah mada memang memiliki tubuh yang berkekuatan besar. Jika ayunan gada yang sebagian terbuat dari besi itu mengenai kepala, sulit membayangkan akibat macam apa yang akan terjadi. Gila, desis pasangguhan gagak bongol yang berusaha meredakan diri. Mahapati gajah mada berdiri tegak dalam upayanya menguasai diri dari ajakan jantungnya yang ingin bergolap. Gajah mada berbalik dan mengarahkan pandang matanya ke istananya. Tidak jelas apa yang ada di benak Mahapati gajah mada saat melalui pandang matanya. Ia menelusuri garis dan lekuk atap rumahnya dari ujung ke ujung. Gajah sagara yang berdiri di sebelah ayahnya berlari mendekat dan menempatkan diri di hadapan laki-laki yang telah dianggapnya sebagai pamannya itu. Gajah sagara mendapati cara menatap yang aneh, seperti berasal dari orang yang belum dikenalnya. Tatap mata itu seperti sinis tetapi entah ditujukan kepada siapa. Mahapati gajah mada berbalik membelakangi saat melihat pasangguhan gagak bongol mengayunkan langkah mendatanginya, disusulkan uruhan gajah enggon dan senopati macan liwung. Dari bahasa wajahnya, terlihat Mahapati gajah mada tidak berminat bertemu dengan orang-orang itu. Gajah mada tak perlu menimbang untuk mengayunkan langkah. Ia tidak ingin disebut pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi di lapangan bubat. Gajah sagara bergegas mengikuti langkah sang Mahamantri Mukya dengan gerak ayunan kaki yang sama. Jika gajah mada mengayunkan kaki kirinya ke depan, gajah sagara mengayunkan kaki yang sama. Demikian juga ketika gajah mada mengayunkan kaki kanannya. Kumpulan prajurit yang semula berjejal, semburat melarikan diri. Tak jelas mengapa mereka beranggapan bahwa gajah mada bisa menjadi bahaya yang mengancam mereka. Para kaula yang semula berunjuk rasa dan menuntut agar gajah mada dihukum mati serta istananya dibakar hangus pun salang tunjang menyelamatkan diri. Biah birawa, kebomudra, dan orang-orang di sekeliling mereka yang semula telah sepakat menghimpun diri tiba-tiba bagai kehilangan mulut. Mereka bingung tak tahu harus melakukan apa. Gajah mada terus mengayunkan kaki dan menjadi pusat dari semua perhatian. Di belakang gajah mada, gajah sagara dengan penuh keyakinan mengikutinya. Agak jauh di belakang, pasangguhan gagak. Bongol berjalan beriringan dengan kanuruhan gajah enggon dan senopati macan liwung. Di belakang tiga orang perwira itu, pasukan Bayangkara melakukan pacak baris dalam kesiagaan tertinggi dan siap melepas senjata. Setelah sampai di sudut barat, di dekat istana kediaman Sang Batara Narapati, Mahapati gajah mada berbelok ke kiri. Menyusur jalan utama di depan istana yang mengarah ke pintu gerbang Purawaktra. Para prajurit dan para pengunjuk rasa yang semula menghujatnya, kini hanya memandangi langkahnya dari kejauhan. Namun, mereka kemudian bergerak mengikuti dari kejauhan. Apa yang akan dilakukan gajah mada atau kemana gajah mada akan pergi, menumbuhkan rasa ingin tahu yang membuncah dan butuh jawaban. Kerumunan prajurit yang menjaga Purawaktra bergegas membuka pintu gerbang. Masih tanpa bicara, gajah mada mengayunkan langkah memasuki pintu gerbang Purawaktra. Selanjutnya, gajah mada memberi kesempatan kepada gajah sagara untuk tidak berjalan di belakangnya, tetapi menyejajarinya dengan menempatkan diri di sebelah kirinya. Para prajurit pengawal pintu gerbang Purawaktra semula akan menutup pintu itu, tetapi niat itu diurungkan manakala terlihatkan uruhan gajah enggon, pasangguhan gagak bongol, dan senopati macan liwung datang. Barulah saat ketiga perwira itu telah masuk, pintu gerbang Purawaktra ditutup. Jangankan para kaula yang menumpuk berjejal di alun-alun luar depan Purawaktra, bahkan senopati biah birawa dan senopati kebomudra pun tak bisa menebak pertemuan macam apa yang akan terjadi di Manguntur. Di tatak rambat Balai Manguntur duka itu sedang sangat kental. Prabu Hayam Wuruk masih belum mampu menguasai diri. Pandang matanya tak pernah bergeser dari wajah cantik diah Pitaloka yang memucat dan memayat. Di Balai Manguntur itu hadir Ibu Suri Sri Gitarja Tribwana Tunggadewi Jayawisnuwardani, Raden Cakradara, Ibu Suri Diyawiat Raja Dewi Maharajasa, Raden Kudamerta, dan para Sekar Kedaton, baik anak-anak Ibu Suri Sri Gitarja maupun anak-anak Diyawiat. Di tempat itu hadir pula Brahmana Smaranata yang duduk termangu dengan kaki bersila, berdampingan dengan Damardiaksa Kasogatan dan Acarya Nadendra. Lengan Brahmana Smaranata yang terluka dibebat dengan kain. Luka itu berasal dari sambaran anak panah yang ia peroleh ketika mencoba mencegah agar perang antara Sunda dan Majapahit tidak terjadi. Dangacharya Nadendra pun tidak bisa bergerak leluasa karena luka akibat serempetan anak panah menyilang di punggungnya. Namun, tidak seorang pun yang hadir di tempat itu yang bisa mengurai benang yang sedang saling melilit kusut. Tak ada yang tahu bagaimana cara memecah hening yang begitu pekat. Kehadiran gajah mada yang didampingi gajah sagara menyebabkan udara ditatak rambat menjadi makin panas. Raden Cakradara menyentuh tangan istrinya, menyebabkan Sri Gitarja menoleh. Dengan isyarat pandang matanya, Raden Cakradara mewartakan kedatangan gajah mada. Sri Gitarja yang sedang amat kecewa hanya bisa menahan sesak melihat gajah mada menaiki tangga manguntur. Semua orang menoleh, biah wiat mengamati, kuda merta mengawasi, dan para sekar kedaton memandang gajah mada dengan tatapan mata aneh, menjadikan Mahapati Gajah Mada seolah makhluk aneh, makhluk yang belum pernah dikenal. Sangat hening balairung itu. Kehadiran Mahamantri Mukya Rakrian Mahapati Gajah Mada malah memberi sumbangan yang amat banyak yang menyebabkan suasana kelam itu bertambah kelam. Tak ada yang berbicara ketika gajah mada menempatkan diri duduk bersila tepat di belakang Prabu Hayam Wuruk. Dan, bagai memiliki indra ke-6, Prabu Hayam Wuruk yang menunduk sambil memejamkan mata itu mendadak menengadah. Perlahan, Prabu Hayam Wuruk menoleh ke arah belakangnya. 9. Alam harinya sungguh merupakan malam biang kelam. Seorang kakek tua dengan segala rentanya bersikeras ingin membawa kereta kudanya yang penuh dengan kayu masuk ke dalam lingkungan istana. Prajurit yang menempatkan diri di depan pintu gerbang Purawaktra yang tertutup dengan segera menghadangnya. Akan kemana, Kiai? Tanya prajurit itu. Bagi kakek tua itu, pertanyaan yang diterimanya itu terasa aneh. Apalagi, pintu untuk masuk ke dalam istana ditutup. Apa tidak boleh masuk? Balasnya, perintah yang diterima para prajurit itu amat jelas pintu gerbang harus ditutup. Siapapun tak diizinkan masuk ke dalam wilayah istana. Siapapun tidak boleh masuk, kek, jawab prajurit yang melintangkan pedang itu. Bahkan, ular, kumbang, dan capung sekalipun tak diizinkan masuk. Jawaban yang diberikan prajurit itu dirasakan berlebihan oleh kakek tua itu. Kumbang, tawon, belut juga tidak boleh masuk. Tegasnya, tidak boleh. Laron juga tidak boleh. Jawab prajurit itu. Mencuat alis kakek tua itu bergantian. Apa tidak diselenggarakan pembakaran layon? Apa mayat-mayat itu tidak mendapatkan haknya? Tak sadarkah sang Prabu, wujud cantik dia Pitaloka dari Sunda itu besok akan berubah. Besok akan bau. Besok membusuk. Bagus macam apapun dan cantik macam apapun, nantinya akan membusuk. Tak perlu sehari. Separuh hari pun mulai bau. Ucap kakek tua itu. Pertanyaan itu menyentuh sekali. Dua prajurit yang menghadang kakek tua itu terlihat tak bisa menutupi rasa kagetnya. Mereka saling pandang. Kalau kumbang saja tidak boleh masuk, ya, sudah. Kedatanganku kemari untuk menyumbangkan kayu-kayu ini. Semula aku mengira akan dilakukan upacara pangruk tining lapori sebelas aku mengira mayat-mayat itu akan segera dibakar. Hanya inilah yang aku punya. Meski sedikit aku ingin menyumbangkannya, kata kakek tua itu lagi. Maka pintu gerbang Purawaktera pun terbuka. Para kaula akhirnya boleh masuk dan diizinkan menempatkan diri di alun-alun depan tatak rambat. Semua duduk dengan rapi. Semua bersila. Tembang mantra terdengar dilantunkan oleh siapa saja. Baik mereka yang meyakini siwa maupun mereka yang meyakini Buddha. Apa yang dilakukan kakek tua yang membawa kereta kudanya masuk ke halaman istana, dicontoh oleh banyak orang. Di antara mereka yang telah berada dalam istana, ada yang memutuskan keluar untuk mengambil kayu-kayu yang bisa disumbangkan. Seorang nenek iya nenek sekali karena tuanya. Dengan tubuh bungkuk tak lagi bisa ditegakkan dan kemana-mana selalu menggunakan tongkat, ikut mengantri untuk menyerahkan sumbangannya. Gotong royong yang terbentuk itu tak ada yang memimpin. Semua berjalan begitu saja. Pun keputusan pembakaran layon yang dilakukan di halaman istana. Tidak ada yang memerintahkan bahwa di tempat itulah upacara itu harus dilakukan. Kakek tua yang datang dengan kereta berisi kayu itulah yang tanpa disadari menjadi pihak yang menentukan bahwa pembakaran layon dilakukan di lapangan depan istana. Padahal, ketika Sri Jaya Negara atau Kalagemet meninggal, pembakaran mayatnya dilakukan di halaman Balai Prajurit. Juga ketika Sang Prabu Raden Wijaya yang amat dihormati mangkat, pangruk tining layon tidak dilakukan di halaman tatak rambat. Ketika semua orang bagai kehilangan akal, termasuk Mahapati Gajah Mada yang tidak tahu bagaimana harus bersikap menghadapi semua orang yang mendiamkannya, sejatinya Brahmana Smaranatha dan Deng Acarya N. Adendra bahu-membahu menyalurkan segala macam petunjuk mengenai apa saja yang harus dikerjakan. Para perempuan abdi istana menjadi pihak yang paling sibuk dalam menyiapkan segala macam syarat-saran derajat yang diperlukan. Pahoman 109 yang dalam beberapa hari tidak berasap, kembali berasap dan memberi bau yang tajam menyengat ketika beberapa abdi memasukkan berbakul-bakul kemenyan. Bau khas yang demikian sudah biasa bagi penghuni istana. Akan tetapi, rupanya ada juga yang tidak tahan. Seorang prajurit merasa sangat pusing ketika gumpalan asap menyapa hidungnya. Setelah amat larut, akhirnya Prabu Hayam Wuruk yang sedang terbelah dadanya itu mampu menyisihkan duka dan amarahnya. Prabu Hayam Wuruk menyerahkan sepenuhnya upacara pembakaran layun kepada beberapa orang abdi yang berniat hangrukti lation 110 diah Pitaloka. Dan, ketika tiba waktunya upacara yang tak pernah terbayangkan itu harus diselenggarakan di halaman istana, Jerit tangis merata memantul-mantul ke dinding. Seseorang mendadak kehilangan kendali. Orang yang sedang berada di antara kumpulan orang itu tiba-tiba berteriak sangat keras dan mengayun-ayunkan tangannya. Api yang menjilat-jilat membubung tinggi amat mencuri keinginannya untuk ambiur ke dalamnya. Orang-orang di sebelahnya dengan tangkas berusaha meringkus orang itu. Namun, orang yang sedang kesurupan itu benar-benar memiliki kekuatan yang amat besar. Menjadikan lima orang yang meringkusnya merasa bagai berhadapan dengan kekuatan badak jantan. Sungguh aneh, kejadian macam itu tidak hanya berlangsung di satu tempat, tetapi juga terjadi di sudut lain halaman istana tatak rambat Balemang Muntur. Dengan penghormatan penuh, satu persatu para tamu dari Sundagalu yang telah terbunuh itu diletakkan di atas tumpukan kayu, lalu dibakar. Puncak dari perhatian terampas abis ketika tiba giliran tubuh Sekar Kedaton Sundagalu, biah Pitaloka Citra Resmi, diletakkan berdampingan dengan Prabu Maharaja Linggabwana dan Permaisuri Dewi Lara Linsing. Penghormatan benar-benar dilakukan penuh. Api yang berkobar menjilat-jilat memancarkan warna tersendiri ketika bersamaan dengan itu genderang dipukul berderap dan sangka kalah dengan nada duka ditiup melengking. Apalagi, bendekiai samudera juga dipukul pelan. Nadanya yang rendah memantul kembali ketika menjamah dinding. Di antara semua yang duduk bersila melantunkan mantra, Maha Mantri Mukya ikut duduk bersila. Akan tetapi, Mahapati Gajah Mada merasa hanya sendiri di kerumunan itu. Ia tidak merasa dikelilingi orang-orang. Udara pun dirasa ikut menjauh darinya. Dalam keadaan yang demikian, tak seorang pun mau menyapa Gajah Mada. Tidak juga Sri Gitarja Tribwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani dan suaminya, pun tidak dia wiat Raja Dewi Maharajasa dengan suaminya. Itulah untuk seumur-umur, Mahapati Gajah Mada tak tahu harus berbuat apa. Menyikapi perang di lapangan bubat. Menyikapi terbunuhnya Prabu Maharaja Linggabwana bersama Permaisuri dan anak gadisnya. Gajah Mada tak melihat pihak lain yang layak untuk disalahkan kecuali orang-orang Sunda Galuh itu sendiri. Kalau saja orang Sunda tak terlalu mengedepankan harga diri. Kalau saja orang Sunda itu mengerti mengapa harus menyatu dengan Majapahit, gema kata hatinya. Hanya Gajah Mada yang mendengar. 10. Oidang Pahom Narendra Sidang Pancap Rabu digelar tidak menunggu esok. Sidang itu diselenggarakan ketika asap dari upacara Pangruk Tining Layon masih mengepul. Kedudukan bintang-bintang di langit menjadi pertanda. Beberapa jengkal lagi malam kelam itu akan digantikan oleh datangnya pagar. Sidang yang berlangsung di Istana Kediaman Raja yang berasal dari pemugaran Istana Kediaman Mendiang Raja Patni Biksuni Gayatri itu dihadiri Ibu Suri Sri Gitarja Tribwana Tunggadewi Jayawisnuwardani yang duduk bersebelahan dengan Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa. Karena usia yang merambat tua dan kesehatan yang kurang bagus, Ibu Suri Sri Gitarja membungkus dirinya dengan selimut tebal, selimut sewarna dengan selimut yang dipakai Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa. Di masa muda dulu, Diyahwiat Raja Dewi Maharajasa merasa memiliki tubuh lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan Sri Gitarja. Namun, di masa tuanya, Diyahwiat merasa kakaknya justru memiliki tubuh lebih sehat darinya. Akhir-akhir ini, Diyahwiat merasa gampang letih dan mengantuk. Wajah Sri Kertawadana membeku. Dengan pandangan mata lelah dan sangat prihatin, Sri Kertawadana pilih berdiri dan berjalan mondar-mandir. Akan tetapi, sejenak kemudian mantan penguasa Singasari itu duduk menyebelahi Raden Kudamerta. Ayah dan Paman Raja itu menunggu Prabu Hayamuruk udar dari lamunannya. Pintu istana sedikit terbuka. Tepat di depan pintu, beberapa prajurit Bayangkara melaksanakan tugas pengawalan. Ke arah pintu yang terbuka itulah, Sang Prabu Hayamuruk mengarahkan perhatiannya. Tampak dari pintu yang agak terbuka, pahoman yang melekat pada dinding istana masih menyala, meski mulai mengecil. Tarikan napas amat berat keluar dari Raja Muda berwajah tampan itu. Bagai tersadar mendapati beberapa orang berada di sekelilingnya, Raja Majapahit itu memandang ayah dan ibunya bergantian dengan pandangan paling aneh dari yang ia punya. Pun demikian ketika Prabu Hayamuruk memandang Paman dan bibinya. Sekarang bagaimana? Tanya Hayamuruk lirik. Pertanyaan itu amat tidak jelas. Itu sebabnya, ibunya tidak menjawab. Ayahnya juga tidak mengucapkan apapun. Bagaimana Majapahit mempertanggungjawabkan apa yang terjadi ini pada negeri Sunda Galuh? Raja dan Permaisurinya serta Sekar Kedatonnya kita undang kemari. Bumi Tarik malah menyediakan pembakaran mayat untuk mereka. Lanjut Prabu Hayamuruk. Sri Kertawardana dan Wijaya Rajasa saling pandang. Semua ini ulah Gajah Mada, ucap Ibu Suri Sri Gitarja memecah udara. Hayamuruk menoleh kepada ibunya. Seharusnya Gajah Mada digantung, tambah dia wiat Raja Dewi Maharajasa. Rupanya, Prabu Hayamuruk tidak serta-merta menerima pendapat ibu dan bibinya itu, meski Hayamuruk pihak yang paling terluka. Hayamuruk yang sebenarnya paling dirugikan dalam kejadian berdarah yang terjadi di lapangan bubat yang terletak tak seberapa jauh dari Candi Waringin Lawang yang juga disebut Candi Bentar itu. Prabu Hayamuruk menoleh kepada ayahnya. Akan tetapi, Sri Kertawardana tidak memberikan pendapatnya. Ketika Prabu Hayamuruk mengarahkan pandang matanya kepada Wijaya Rajasah yang parameswara Sang Apanji Wahningyun, mantan penguasa Wengker sekaligus pamotan itu juga tidak memberikan pendapatnya. Kita di sini melihatnya sebagai kesalahan Paman Mahapati Gajah Mada, kata Prabu Hayamuruk. Namun, Sunda Galuh tidak melihatnya demikian. Sunda Galuh melihat Majapahit yang bertindak jahat. Bukan Paman Mahapati Gajah Mada yang harus bertanggung jawab, tetapi Majapahit. Sebagai pihak yang mengundang, sebagai tuan rumah yang berkepentingan dengan kehadiran mereka, ternyata Majapahit tidak mampu memberikan pengayuman kepada mereka. Alih-alih memberi perlindungan, orang-orang dari Sunda Galuh itu malah terbunuh semua. Dan, yang dibunuh itu adalah orang yang sangat penting di negaranya, Raja, Permaisuri, dan anaknya. Lalu, penjelasan masuk akal macam apa yang bisa kita sampaikan ke Sunda Galuh? Pertanyaan yang baru saja dilontarkan Prabu Hayamuruk itu menggema di semua rongga dada dan menggedor dengan kasar. Sri Gitarja melihat betapa berat beban Prabu Hayamuruk karena jawaban dari pertanyaan itu menjadi tanggung jawabnya. Betapa berat bebannya karena yang terbunuh adalah kekasih hatinya, gadis yang sangat ia harapkan menjadi pendamping hidupnya. Sejak lukisan Diyah Pitaloka didatangkan dari Sunda Galuh, Hayamuruk begitu bersemangat dalam menghadapi hidup. Namun, kekasih hati itu telah mati. Calon mertuanya juga mati. Demikian pula semua pengiringnya. Kita tidak memiliki penjelasan yang masuk akal, jawab Wijaya Raja Sahiang Parameswara. Hening yang menyelinap pun menggurita. Meski tak memiliki penjelasan yang masuk akal, kata Ibu Suri Diyah Wiat Raja Dewi Maharajasa, Majapahit tak boleh menggantung Sunda Galuh ke dalam keadaan tidak menentu. Harus segera dikirim orang ke Istana Surawisesa untuk mengabarkan musibah yang terjadi di sini serta menyampaikan permintaan maaf. Meski sebenarnya maaf tak pernah cukup, maaf tidak mengembalikan mereka yang sudah tiada, tidak membangkitkan dari alam kematian. Pintu yang berderit dan sedikit terbuka oleh dorongan angin mencuri perhatian Sri Gitarja untuk berpaling. Namun, Raden Kudamerta Wijaya Raja Sahiang Parameswara segera bangkit untuk menutupnya. Tidak baik pembicaraan itu didengar prajurit yang berjaga di halaman. Dua ekor cecak di binding yang mendadak semburat berlarian menyebabkan Wijaya Raja Sahiang mengerutkan dahi. Wijaya Raja Sahiang berbalik tidak segera duduk. Ia berdiri di belakang kursinya dan berpegangan pada sandarannya. Sakit kepalanya belum hilang, meski biah Wiat telah mengobatinya dengan ramuan obat berbahan baku kunir dan asam. Sakit kepala sebelah itu, bahkan kian menjadi-jadi. Utusan yang pergi ke Sunda Galuh kali ini benar-benar membawa tugas yang amat berat, jauh lebih berat dari bertempur di medan perang. Aku tidak punya pandangan, siapa sebaiknya yang dipercaya untuk berangkat ke sana, kata Prabu Hayam Wuruk. Sri Kertawardana menghirup tarikan napas panjang yang terasa berat. Sejak geger genjek yang terjadi di lapangan bubat, bukan hanya ulu hatinya yang terasa nyeri, rongga dadanya pun terasa menyempit. Patih Madu, tanya Sri Kertawardana. Dalam waktu yang rapat berimpitan, dua kali sudah Patih Madu pergi ke Sunda Galuh. Keberangkatan pertama Patih Madu ke Sunda Galuh dengan membawa juru lukis dari istana adalah untuk menggambar. Diah Pitaloka, dibutuhkan waktu 10 hari perjalanan lewat laut untuk sampai ke Sunda Galuh. 10 hari pula waktu yang diperlukan untuk kembali ke Majapahit. Patih Madu dianggap sangat berhasil mengemban tugasnya dan mendapat pujian. Kemudian, di pundak Patih Madu diletakkan lagi sebuah tugas yang lebih besar. Patih Madu pun berangkat kembali ke negeri yang beribu kota di Kawali itu. 10 hari perjalanan kembali ditempu. Kali ini dengan membawa berbagai barang bawaan sebagai kelengkapan acara lamaran. Perjalanan ke Sunda Galuh yang kedua itu dikawal dengan ketat. Pengawalan dipimpin langsung Sang Arya Wira Mandalika. Demikian bersahabatnya sambutan yang diberikan tuan rumah. Terlihat itu dari segala macam pasugatari 15 lezat yang disajikan dan berbagai hiburan kesenian setempat yang indah untuk ditonton. Suara seruling Sunda dan gamelan mereka. Menurut Kenuruhan Gajah Enggon, menghadirkan penggambaran yang paling sempurna atas keindahan desa-desa dan lembah ngarai. Belum lagi sikap persahabatan yang ditunjukkan rakyat. Di sepanjang jalan yang dilewati, baik ketika datang ke Sunda Galuh maupun saat pulang, rakyat memberikan penghormatan selamat datang dan selamat jalan dengan berdiri berjajar di sepanjang tepi jalan. Lagi-lagi, Pati Madu berhasil melaksanakan tugasnya dengan amat baik. Oleh karena itu, Ibu Suri Sri Gitarja berniat mengusulkan agar Pati Madu menerima anugerah berupa jabatan baru. Pinangan terhadap Sekar Kedaton Diah Pitaloka diterima oleh Raja Sunda Galuh, meski di antara rombongan yang dikirim ke Sunda itu diselitkan orang-orang yang membawa kepentingan Mahapati Gajah Mada. Kanuruhan Gajah Enggon yang terselit di rombongan pertama, berbicara atas nama kepentingan Mahapati Gajah Mada yang mengingatkan Sunda Galuh agar segera menentukan sikap bersedia tunduk dan menyatu dengan Majapahit atau tetap pada keadaannya sekarang. Dalam rombongan Pati Madu Ratna kedua, terselit orang-orang yang menerjemahkan kepentingan Mahapati Gajah Mada dengan lebih keras, di antaranya adalah Sang Arya Raja Parakrama Mapanji Elam dan Arya Suradi Raja Pukapasa. Waktu itu, dalam waktu satu bulan lebih, telah dua kali Pati Madu menempuh perjalanan bolak-balik dengan jarak tempuh sedemikian jauh melalui laut, dilanjutkan perjalanan darat dengan medan yang sulit luar biasa. Dan, Pati Madu berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Apa untuk kali ini, Pati Madu akan berhasil melaksanakan tugasnya dengan amat baik pula. Hayam Wuruk yang memejamkan mata mencoba mencari sosok lain yang mungkin bisa menggantikan Pati Madu. Tetapi, siapa sosok lain itu? Hayam Wuruk tidak segera menemukan. Sri Gitarja yang sangat mengenal anaknya bagai bisa menebak apa yang sedang berada dalam benak Hayam Wuruk. Gajah Mada, ucap Sri Gitarja. Biyah Wiat mendongatkan kepala. Ia mengira Gajah Mada datang. Namun, tidak dilihatnya Gajah Mada membuka pintu. Dengan pandang mata agak aneh, Biyah Wiat memerhatikan wajah saudara tuanya. Kenapa tidak kau kirim Gajah Mada? Adakah orang yang lebih tepat untuk kau kirim ke Sunda Galuh melebihi Gajah Mada? Ucap Sri Gitarja meluap. Hayam Wuruk memandang ibunya. Hayam Wuruk tahu. Usulan itu berasal dari kejengkelan hatinya. Maha Mantri Mukya Rakarian Mahapati Gajah Mada orang yang paling tahu apa yang terjadi di lapangan bubat. Ia yang paling punya alasan melakukan pembantaian di lapangan bubat. Dengan demikian, ia yang paling bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa harus Pati Madu yang dikirim kembali ke Bojong Galuh? 116 Mengapa bukan Gajah Mada yang dikirim? Kata Sri Gitarja. Berkaca-kaca mata Sri Gitarja ketika mengakhiri ucapannya. Sri Gitarja telah berulang kali mengingatkan Mahapati Gajah Mada untuk tidak menyamakan Sunda Galuh dengan beberapa negara yang lain karena berbagai alasan. Di antaranya adalah leluhur Majapahit sebagian berasal dari Sunda Galuh. Kakek Sri Gitarja atau ayah Raden Wijaya, suami dari Diyah Lembutal berasal dari Sunda. Namun, kilah itu dianggap angin lalu oleh Mahapati Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada bersikuku menegakkan sumpahnya. Sumpah telah diucapkan. Sumpah itu harus diwujudkan. Persatuan dan kesatuan seluruh wilayah di Nusantara harus diwujudkan. Tidak boleh ada satu jengkal wilayah pun yang berwarna beda, apalagi wilayah dengan warna berbeda itu terletak di Pulau Jawa. Ibaratnya yang berbeda itu justru di pekarangan atau di halaman sendiri. Mengirim Gajah Mada ke Sunda Galuh? Tanya Sri Kertawardana Datar. Ya, jawab Ibu Suri Sri Gitarja. Seperti tidak mengenal Gajah Mada saja, jawab suaminya. Gajah Mada akan berangkat ke Sunda Galuh jika kita perintahkan. Tetapi, ia akan membawa pasukan segelar sepapan, balas Sri Kertawardana. Sri Gitarja merasa ulu hatinya ngilu. Namun, Sri Gitarja mengakui suaminya benar. Usulannya mengirim Gajah Mada didasari keinginan agar Gajah Mada menyadari akibat macam apa yang timbul dari ulahnya yang mengerikan itu. Jika usulan itu diwujudkan, andai kata Gajah Mada benar dikirim ke Sunda Galuh, perang yang sesungguhnya benar-benar akan pecah. Gajah Mada akan memperoleh kepuasan karena mendapat kesempatan menyerbu Sunda Galuh. Gagasan menyerang Sunda Galuh itu selama ini harus ditahan karena Ibu Suri dan kerabat istana tidak setuju. Kau tak punya pilihan lain, anak Mas Prabu, tanya Diyahwiat. Prabu Hayam Wuruk menoleh. Bagaimana menurut Bibi, balas Hayam Wuruk. Mintalah bantuan kepada Paman Mupati Maduratna, kata Diyahwiat. Janjikan kepadanya, kelak kau akan menaikkan pangkat dan jabatannya. Maduratna pernah pergi ke Sunda Galuh dan merupakan sosok yang paling bisa diterima di Sunda Galuh, jawab Diyahwiat. Hayam Wuruk menimbang usulan itu. Akan tetapi, sejenak kemudian ia menggeleng. Atau kau punya orang lain yang lebih pantas? Sri Kertawardana bertanya. Prabu Hayam Wuruk mengangguk. Siapa? Kejar ayahnya. Aku akan meminta kesediaan Bapak Dang Acarya Dharma Raja dan Bapak Dang Acarya Nadendra, jawab Hayam Wuruk. Sri Kertawardana dan Wijaya Raja Sahyang Parameswara saling pandang. Ayah dan Paman Raja itu bersepakat untuk manggut-manggut bersama. Sri Kertawardana semula tidak melihat sosok lain yang masuk akal untuk dikirim ke Sunda Galuh selain Patih Maduratna. Namun, nama yang disebut Hayam Wuruk itu rupanya lebih tepat lagi. Dirasa lebih mampu menyampaikan kabar mengerikan itu sekaligus menyampaikan permintaan maaf pada Sunda Galuh. Orang-orang Sunda yang menganut agama Siwa banyak yang menuntut ilmu di Jawa. Kitab-kitab agama yang mereka pelajari masih kitab-kitab yang menggunakan bahasa Jawa. Di Sunda, Dharmatyaksa Kasaiwan dan Acarya Dharma Raja yang mengurusi kehidupan beragama-agama Siwa dan Dharmatyaksa Kasogatan dan Acarya Nadendra yang mengurusi kehidupan beragama-agama Buddha, sungguh merupakan sosok yang sangat dihormati. Aku sependapat, kau benar, Dharmatyaksa Kasaiwan dan tak ada salahnya jika kau kirim pula Dharmatyaksa Kasogatan untuk menyampaikan berita itu, kata Sri Kertawardana. Sedikit longgar sesak yang semula memenuhi dada Hayam Wuruk. Namun, bukan berarti dengan serta merta ia terbebas dari semua bebannya. Pertanyaan yang kemudian menyusul adalah tindakan apa yang harus diambil terkait dengan kesalahan berat yang dilakukan Mahaman Trimukya. Di sisi lain, Hayam Wuruk harus menyisikan perasaan pribadinya sebagai lelaki yang kapedotan si Katresnan, 117. Ketukan di pintu menyebabkan semua orang menoleh. Masuk, kata Sri Kertawardana agak keras. Pintu terbuka perlahan. Seorang prajurit menyetorkan wajahnya. Ia menyembah dan beringsut mendekat, kemudian duduk bersila sambil menunggu ditanya. Prajurit itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Ada apa? Tanya Sri Kertawardana. Sigap prajurit itu merapatkan kedua telapak tangannya dan meletakkan di ujung hidung. Hamba, tuanku, jawabnya. Apa hamba diizinkan untuk menyampaikan sebuah berita penting? Tidak sembarangan berita boleh disampaikan atau mengganggu raja. Jika prajurit yang menjaga pintu istana raja itu memutuskan untuk menghadap raja, tentulah karena berita yang dibawanya sangat penting. Ya, balas Sri Kertawardana. Baru saja disampaikan kepada hamba untuk diteruskan kepada tuanku. Dharma Tiyaksa Kasaiwan Dharma Raja meninggal, jawab prajurit itu. Udara yang bergetar serasa mempermainkan semua sudut dan ruang kosong dalam istana itu serta dengan kasar menyergap perhatian sang Prabu. Berita itu menyebabkan semua orang kaget. 117 Kapedotansi Katresnan, Jawa, terputus atau kehilangan cinta kasih. Namun, dari semua yang duduk melingkar di istana raja itu, Sri Gitarja yang tampak paling terkejut. Beberapa saat yang lalu, ketika bersama-sama memberikan penghormatan dalam upacara pembakaran layon, Deng Acarya Dharma Raja berusaha menghiburnya melalui banyak nasihat. Deng Acarya Dharma Raja yang dalam upacara itu berdiri bersebelahan dengannya kini telah tiada. Prabu Hayam Wuruk merasa permukaan jantungnya bagai dirambati ribuan ekor semut. Untuk beberapa jenak Prabu Hayam Wuruk tak tahu bagaimana caranya berbicara. Ibu Suri Diyah Wiat menarik napas amat panjang sekaligus menjadi gambaran keresahan hatinya. Apa yang terjadi di lapangan bubat memang menjadi beban yang sangat berat bagi siapapun. Namun, siapa sangka Dharma Tiyaksa Kasaiwan Dharma Raja yang dianggap paling tenang dalam menghadapi keadaan macam apapun itu, justru tak mampu menghadapi serangan yang menyentak jantungnya. Padahal, Deng Acarya Dharma Raja adalah sosok yang dianggap paling tepat untuk dikirim ke Sunda Galuh. Dengan demikian, tugas itu harus diberikan kepada orang lain. Prajurit, kata Prabu Hayam Wuruk. Hamba tuanku, jawab prajurit itu sigap. Kulihat, sejak tadi pagi kau melaksanakan tugasmu. Apa kau merasa letih? Tanya Prabu Hayam Wuruk datar. Prajurit itu kaget. Pertanyaan sang Prabu itu terasa aneh. Hamba siap melaksanakan tugas apapun yang tuanku berikan. Jawabnya tangkas. Sang Prabu Hayam Wuruk menengadah memandang barisan kasau dalam rangka menimbang. Dalam pandangannya, yang tampak memang barisan kasau yang berjajar. Namun, sejenak kemudian disela-sela kasau itu muncul wajah cantik diah Pitaloka. Dalam kehancuran dan kepedihan hatinya, dengan amat mudah wajah cantik diah Pitaloka muncul dari mana saja. Bisa dari seladaun pepohonan penghias taman, dari dinding, bahkan dari kedalaman warna hitam ketika memejam. Kalau kau tidak keberatan, aku minta tolong carilah deng acarya Nadendra dan Bapak Brahmana Smaranata. Kalau kau temukan mereka, sampaikan kalau saat ini aku membutuhkan kehadiran mereka, kata Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk menggeleng dan mengangkat tangannya sebagai tanda, waktu bagi prajurit itu sudah habis. Setelah menyembah, prajurit itu beringsut menjauh. Namun, sesampai di pintu, prajurit itu kembali harus mendekat karena Prabu Hayam Wuruk melambaikan tangan memintanya mendekat. Hamba tuanku, ucap prajurit itu. Agak lama Hayam Wuruk memandanginya. Aku kehilangan banyak keterangan yang terjadi di luar. Apa kau tak keberatan untuk berbagi denganku? Tanya Hayam Wuruk. Prajurit itu berdebar-debar. Cara Prabu Hayam Wuruk berbicara yang agak berubah itulah yang menjadi penyebab ia berdebar. Hamba tuanku, keadaan sekarang telah pulih dan terkendali. Menurut pandangan hamba, Senopati Macanliwung dan segenap pasukan Bayangkara telah bekerja sangat keras dalam mengendalikan keamanan di Kota Raja. Siang tadi memang telah terjadi kekacauan luar biasa. Istana Kepatihan dikepung rapat oleh pihak-pihak yang marah. Namun, bentrokan bisa dihindari. Para perwira, diantaranya kanuruhan gajah enggon dan pasangguhan gagak bongol sangat berperan dalam meredakan keadaan. Namun demikian, Pasar Timur terbakar, tuanku. Dari kejadian di Istana Kepatihan dan beberapa kekacauan yang berusaha dipaksakan, tampak adanya pihak-pihak yang berusaha memancing di air keruh, prajurit itu memberikan laporannya. Prabu Hayam Wuruk menyimak penjelasan itu dengan penuh perhatian. Ada yang lain, tanya Prabu Hayam Wuruk. Hanya itu keterangan yang hamba punya, tuanku, jawab prajurit itu. Hayam Wuruk mengangguk. Baiklah, ucapnya. Aku minta tolong, cari Deng Acarya Nadendra dan Bapak Brahmana Smaranata untuk menghadap aku. Aku juga membutuhkan bantuan Paman Macanliwung. Tolong sampaikan kepadanya agar mengurus Pangruk Tining Layun Bapak Deng Acarya Dharma Raja. Sampaikan kepada Paman Senopati Macanliwung. Aku berikan kewenangan sepenuhnya untuk melakukan itu. Prajurit itu kembali memberikan penghormatannya dengan merapatkan kedua telapak tangannya. Sejenak setelah prajurit itu berada di luar, pintu yang terbuka dan menyemburatkan udara berbau asap kemenyan ditutup kembali. Bertubi-tubi hening menguasai ruang yang digunakan untuk sidang pancap rabu itu. Belum terurai sebuah masalah, datang lagi berita yang mengagetkan. Bersamaan dengan malam diselenggarakannya upacara pembakaran lation, Deng Acarya Dharma Raja justru kembali ke suarga loka. Siapa yang akan kau tunjuk menggantikan Deng Acarya Dharma Raja, anak Mas Prabu? Tanya Sri Gitarja. Hayam Wuruk menimbang, tetapi tidak terlalu lama. Bagaimana andai kata kita tunjuk Bapak Brahmana Smaranata untuk menggantikan Deng Acarya Dharma Raja? Apakah ayah, ibu, paman, dan bibi punya pendapat lain? Tanya Prabu Hayam Wuruk. Sri Gitarja membalas pandangan mata anaknya dengan tajam. Kurasa Brahmana Smaranata merupakan pilihan yang tepat untuk jabatan yang kosong itu, kata Sri Gitarja. Sri Kertawardana manggut-manggut, tetapi pendek. Aku juga, katanya. Biawiat Raja Dewi Maharajasa mengangkat tangannya, menunjukkan jempol tangan kanannya pertanda ia pun setuju. Aku juga sependapat, tambah Wijaya Raja Sahyang Parameswara. Hayam Wuruk merapatkan kedua telapak tangannya, pandang matanya seperti orang melamun. Baiklah, ucapnya. Aku akan menunjuk Bapak Brahmana Smaranata dari Bali untuk menduduki jabatan yang ditinggalkan Bapak Deng Acarya Dharma Raja. Apa dengan demikian? Bapak Smaranata juga orang yang tepat untuk menggantikan Bapak Deng Acarya Dharma Raja berangkat ke Sunda Galuh untuk mewartakan musibah yang menimpa rajanya. Sri Gitarja tak perlu menimbang terlalu lama untuk menyetujui keputusan anaknya itu. Demikian juga dengan Diyahwiat dan suaminya. Kau akan menyertakan Deng Acarya Nadendra untuk menemani Bapak Brahmana Smaranata. Rasanya akan lebih baik kalau Darmatyaksa Kasogatan ikut menemani Darmatyaksa Kasaiwan Kekawali. Akan tetapi, kau juga harus menimbang keadaan dua orang itu, keduanya sedang terluka. Kalau mereka tak sanggup, kau harus memilih orang lain yang sama bobotnya dengan kedua orang itu, kata Sri Kertawardana. Prabu Hayamuruk mengangguk menyetujui usulan ayahnya. Keberangkatan Deng Acarya Nadendra ke Sunda Galuh akan memberi sumbangan yang besar dalam upaya meredam kemarahan dan kekecewaan Sunda Galuh. Deng Acarya Nadendra diharapkan mampu menjelaskan bahwa yang terjadi dan menimpa Prabu Maharaja benar-benar murni kesalahan Gajah Mada. Sebagai pihak yang menghendaki Diyah Pitaloka menjadi permaisurinya, Hayamuruk pasti tak menghendaki peristiwa di lapangan bubat itu terjadi. Mahapati Gajah Mada adalah orang yang harus bertanggung jawab atas peristiwa terbantainya para tamu dari Sunda Galuh. Namun, bukan berarti Hayamuruk semata-mata ingin membebankan tanggung jawab atas kejadian itu kepada Gajah Mada. Lebih dari itu, Gajah Mada memang harus menanggung akibat perbuatannya karena Kitab Undang-Undang Kutaramanawa harus ditegakkan tanpa membedakan pangkat dan derajat. Pada zaman dahulu, Lembu Sora juga harus berhadapan dengan Kitab Kutaramanawa karena membunuh Lembu Anabrang dari belakang, tidak peduli Sora adalah prajurit dengan pangkat mengjulang tinggi. Sekarang pun, Mahapati Gajah Mada harus berhadapan dengan Undang-Undang yang sama. Tragisnya, Kutaramanawa yang sekarang berlaku di Majapahit justru merupakan hasil penyempurnaan yang dilakukan Gajah Mada, bahkan boleh dibilang merupakan hasil karyanya. Sekarang tindakan apa yang harus aku ambil terhadap Paman Gajah Mada. Desis Prabu Hayamuruk dengan suara datar. Ruang besar di istana utama kediaman raja itu menjadi sangat hening. Demikian senyapnya ruang itu hingga jika ada jarum yang terjatuh, pasti kedengaran suaranya. Ada saat panca Prabu bersidang pada dini hari itu, di angkasa, tepat di atas istana berbagai burung ikut menandai duka yang terjadi. Di ketinggian yang amat tinggi, dua ekor kalang kiang terus melayang-layang. Kalang kiang itu memiliki mata yang sangat tajam. Ia bisa memandang jauh ke utara sampai ke garis laut dengan amat jelas, juga bisa menembus kabut tipis yang melayang di arah selatan. Pasangan burung itu terbang hanya dengan membentangkan sayap tanpa harus mengayu karena udara yang mengalir deras. Bukan hanya para kalang kiang, lebih dari lima puluh burung bens pun terbang berputar-putar. Arah pandang mereka tertuju ke sisa api yang tampak memerah. Gaung suara orang-orang yang membaca puja mantra di alun-alun depan istana menyebabkan para burung itu tidak nyaman. Burung-burung itu mungkin penasaran. Kalimat-kalimat apa yang didendangkan banyak orang itu sehingga menyebabkan udara menjadi sedemikian gerah. Di dahan pohon beringin di tengah alun-alun, dua ekor burung hantu amat betah membelalakkan mata menikmati kesibukan yang jarang-jarang terjadi itu. Bahkan, bisa jadi tak akan pernah terulang kembali. Dari tempatnya, Sang Maha Mantri Mukya Mahapati Gajah Mada mengedarkan pandangan matanya menyapu dari ujung ke ujung. Gajah Mada berdiri menghadap ke arah barat. Lurus di depannya, atap rumah menteri Amawa Pinituhat terlihat jelas. Rumah itu berada di dalam dinding istana dan masuk ke dalam lingkungan alun-alun. Keberadaan rumah Amawa Pinituhat di tempat itu menjadi pemandangan yang janggal. Tak nyaman dilihat mengingat mestinya alun-alun di depan tatak rambat balai menguntur terbebas dari rumah atau bangunan apapun. Di belakang rumah menteri Amawa Pinituhat, tampak bangunan lain yang juga ikut mengganggu pandangan mata. Bangunan tempat kediaman para menteri itu terletak di luar dinding istana, tepat di ujung kolam memanjang yang berada di depan Purawaktra, membujur dari utara ke selatan. Andai kata saat itu siang hari, pada arah pandang yang sama, di kejauhan akan tampak pohon cemara yang menandai letak makam kerabat istana yang disebut Antah Pura. Sedangkan, jauh di utara ada sebuah tempat bernama Brahu. Di tempat itulah Candi Brahu berada. Gajah Mada berdiri di bangunan panggung 120 yang berada tidak jauh dari rumah Buddha Beratap III dan sebenarnya juga tak jauh dari rumahnya. Dari bangunan panggung itu, Gajah Mada bisa melihat dengan jelas halaman rumahnya dan ratusan prajurit yang memberikan pengawalan terhadap istana itu dengan sangat ketat. Gajah Mada tidak sendirian di tempat itu. Di sebelahnya, sahabat lamanya mendampingi dengan penuh keprihatinan. Orang yang sering menyamarkan namanya melalui permainan kata-kata untuk karya-karya yang ditulisnya. Dari Nadendra menjadi lima aksara atau pancaksara, 121 prapanca, atau winada itu, ikut memerhatikan malam yang berhasil menumpahkan tangis orang setarik itu. Perang bubat meninggalkan jejak luka di punggung deng acarya Nadendra. Namun, untunglah luka itu tidak terlampau parah. Dengan ramuan obat tertentu, luka itu mulai mengering. Asap yang masih menghubung dari kayu yang belum terbakar tuntas, lamat-lamat membawa bau kemenyan. Bau kemenyan itu akan terbawa angin dan akan menyampaikan kepada siapapun bahwa sebuah bencana telah terjadi. Suara seruling makin mempertegas keadaan yang mengiris hati itu. Pasangguhan gagak bongol berada di tempat itu pula. Pasangguhan gagak bongol berdiri membelakangi gajah mada. Beberapa jenak lamanya, perhatian pasangguhan gagak bongol tertuju pada atap rumah Brahma Raja di luar dinding istana. Pandangan pasangguhan gagak bongol menyapu kegelapan malam lebih jauh lagi ke arah timur. Meski malam sedemikian kelam dan bagi sebagian orang dianggap sebagai malam paling jahanam, pasangguhan gagak bongol masih mampu menandai bayangan rumah yang berjejal di arah timur. Di perkampungan itulah para sentana Raja tinggal. Melewati sentana Raja dan menyeberang sungai, terletak sebidang tanah. Tanah itu diterima gagak bongol sebagai anugerah dari Raja. Gajah mada juga memperoleh sebidang tanah sebagai anugerah dari Raja. Tetapi letaknya sangat jauh di timur, masuk ke dalam wilayah Probolinggo. Diam-diam gajah mada membangun angan-angan. Kelak jika telah tiba kesempatan baginya untuk beristirahat, di tempat itu ia akan membangun sebuah pesanggerahan. Tempat indah di pedukuhan lumbang yang direncanakan diberi nama pesanggerahan sapi itu terletak tak jauh dari pedukuhan Pamadan. Juga tak jauh dari pedukuhan Saleces dan Gunung Bromo. Tempat dengan udara sejuk itu amat sesuai untuk mengheningkan hati. Butuh waktu seharian berkuda dari ibu kota Majapahit untuk bisa sampai di Tongas. Gagak bongol yang menoleh ke arah selatan masih melihat kesibukan di istana utama. Orang-orang masih hilir mudik di halaman istana Sri Kertawardana. Sementara itu, beberapa obor masih menyala di halaman samping kiri, samping kanan, belakang, dan depan istana Sang Prabu Hayam Wuruk. Sebuah pahoman yang menyala di wisma kediaman para Darmatyaksa bagai tak henti-hentinya mewartakan duka yang mendalam melalui serpi kemenyan yang ditenggelamkan ke dalam kobaran api. Kesibukan yang terlihat di wisma Darmatyaksa pastilah karena meninggalnya dengan acarya Dharma Raja yang mendadak yang diduga akibat serangan jantung. Tidak jauh dari pahoman itu, seorang kakek, mantan abdi yang batinnya sangat menderita menggumam seperti asal menggumam. Kukusing dupa kemelun, ngelun kentia sang apekik, nakeluhnya sambil tidak pernah menggeser perhatiannya dari asap yang membawa bau kemenyan. Goreh Ronge 125 hati gagap bongol. Terbaca itu dari sikapnya. Ia berjalan mondar-mandir sambil sesekali saling meremas tangan, sesekali memandang langit, sesekali memerhatikan lapangan yang masih menampakkan sisa kesibukan ribuan orang yang masih bertahan dengan doa masing-masing melalui tata cara agama masing-masing. Berbeda dengan sikap gagap bongol, kanuruhan gajah enggon tetap berdiri tegak di tempatnya. Pandangan matanya tidak bergeser dari tengah halaman istana. Di tempat itu, beberapa saat sebelumnya api berkobar membakar para layun hingga nyaris tanpa sisa, kecuali tulang belulangnya yang kemudian ditempatkan di sebuah wadah khusus berupa cawan yang dibeli dari para pedagang Cina. Pembakaran layun yang dilakukan tak seberapa jauh dari kandang macan itu membuat penghuninya tidak tenang. Api membuat sepasang harimau itu gelisah. Namun, boleh jadi kegelisahan hewan kelangenan itu karena penyesalan mereka, mengapa mayat-mayat itu harus dibakar, mengapa tidak dilemparkan ke dalam kandang untuk memberi jaminan perut mereka bakal kenyang. Gajah enggon masih tetap menjatuhkan tatapan matanya kekejauhan. Kalau saja waktu bisa diputar kembali dan semua kejadian bisa diulang lagi, ucap gajah enggon memecah senyak berbalut hening itu. Apa yang diucapkan kanuruhan gajah enggon itu jelas. Dengan lugas, ia berpendapat bahwa peristiwa yang terjadi di lapangan gubat itu layak disesali. Melalui ucapannya itu, terlihat dengan jelas bahwa kanuruhan gajah enggon juga menyalahkan gajah mada. Gajah mada dengan mudah dapat merasakan itu. Rupanya, sahabat karib yang kemanapun selalu bersama, yang selama ini selalu menanggung suka duka bersama, juga menyalahkan dirinya. Maha Mantri Mukya Rakrian Mahapati Gajah Mada membalik arah pandang matanya, tetapi tidak dengan seluruh tubuhnya. Gajah Mada mendengar ucapan itu dengan raut tidak senang. Apa maksudmu? Balas Gajah Mada. Gajah enggon balas memandang, tetapi tidak menjawab. Pasangguhan gagak bongol yang semula berdiri membelakangi segera berbalik. Dangacharya Nadendra merapikan jubahnya yang dipermainkan angin, kemudian bersiap untuk menyimak jawaban apa yang akan diberikan Gajah Enggon. Dari bahasa wajahnya, terlihat dengan jelas bagaimana Mahapati Gajah Mada berusaha menguasai diri. Tampak jelas adanya kemarahan yang dengan pontang panting berusaha ia kendalikan. Kau menyalahkan aku, tanya Mahamantri Mukya. Gajah Enggon memilih berhati-hati dalam bersikap. Namun, ia merasa aneh. Angan-angannya tentang seandainya waktu bisa diputar kembali itu ternyata bisa menyebabkan sahabatnya itu sedemikian tersinggung. Jawablah pertanyaanku, Gajah Enggon, bisik Gajah Mada. Bukankah pertanyaan yang aku berikan bukan jenis pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Seperti halnya orang lain yang memiliki cara pandang itu, apakah kau juga menyalahkan aku? Kanuruhan Gajah Enggon dan Pasangguhan Gagak Bongol saling Balang Uring, dua namun, melalui lirikan mata itu, Pasangguhan Gagak Bongol sama sekali tidak memberikan sumbangan pendapat. Rupanya, Balang Uring, Jawa, melirik. Pasangguhan Gagak Bongol sedang dililit rasa ingin tahu, jawaban macam apa yang akan diberikan Kanuruhan Gajah Enggon. Tanpa cara pandang itu pun, ucap Kanuruhan Gajah Enggon, aku merasa kejadian ini layak untuk disesali. Menyedihkan membayangkan Sang Prabu Amat terpukul hatinya karena kehilangan kekasih yang dicintainya. Gajah Mada memandang Gajah Enggon dengan mata elangnya. Menghadapi cara pandang yang menyengat macam itu, Kanuruhan Gajah Enggon pilih mengalihkan tatap matanya ke arah lain. Jawablah dengan lebih lugas, apa seperti yang lain, kau menyalahkan aku juga. Kejar Mahapati Gajah Mada, Kanuruhan Gajah Enggon, Pasangguhan Gagak Bongol, dan Darmatyaksa Kasogatan dan Acaryana Dendra melihat sebuah kenyataan aneh. Ternyata, apa yang telah terjadi itu tidak menyebabkan Gajah Mada tersudut dan harus merasa bersalah. Menarik untuk segera diketahui latar macam apa sebenarnya yang dimiliki Gajah Mada sehingga ia merasa berhak untuk marah, sementara semua pihak merasa mereka yang berhak untuk marah. Aku tidak perlu canggung atau harus menyembunyikan penilaianku, meski berseberangan dengan penilaian Kakang Gajah Mada. Menurutku, Kakang mempunyai peluang untuk mencegah agar peristiwa itu tidak terjadi. Hanya saja, Kakang tidak melakukan upaya itu. Yang kulihat, Kakang Gajah Mada justru mengelola keadaan itu. Aku curiga apa yang terjadi di lapangan bubat memang sesuai dengan apa yang Kakang kehendaki, kata Kanuruhan Gajah Enggon tanpa secuil pun keraguan. Kanuruhan Gajah Enggon melihat tangan Gajah Mada mengepal. Itu artinya, pemilik tubuh pendek kekar itu sedang marah. Namun, Kanuruhan Gajah Enggon tak peduli. Andai kata Mahapati Gajah Mada mengayunkan tangan menggampar wajahnya, ia tak perlu merasa sungkan untuk menangkis. Ia tak harus diam dan pasrah pada apapun yang dikehendaki Gajah Mada. Kini, terbukti bahwa Gajah Mada pun bisa salah. Gajah Mada hanya manusia biasa. Anehnya, Gajah Mada yang jelas telah melakukan kesalahan itu tidak dapat melihat kesalahannya. Gajah Mada beralih menatap pasangguhan gagap bongol. Bongol yang telah hafal dengan kebiasaan Gajah Mada segera mempersiapkan diri. Gagap bongol tahu, Mahamantri Mukya Mahapati Gajah Mada akan melontarkan pertanyaan kepadanya. Dangacarya Nadendra menggerataki wajah Gajah Mada kemudian menunduk. Rupanya, kata hati prapanca, Mahapati Gajah Mada merasa dirinya tidak bersalah. Apakah Gajah Mada berpendapat bahwa justru orang-orang Sunda itu yang bersalah? Boleh jadi. Darmatyaksaka Sogatan dan Acarya Nadendra kembali menempatkan diri siap menyimak pembicaraan yang akan terjadi. Sungguh menarik perhatian dan membuat hatinya penasaran mendapati Gajah Mada menganggap peristiwa di lapangan bubat itu bukan peristiwa besar yang harus mendapat perhatian. Bagaimana pendapatmu, bongol? Tanya Gajah Mada. Apa kau juga menilai dengan cara yang sama? Pasangguhan gagak bongol merasa tanyaman mendapat pertanyaan itu. Selama ini, gagak bongol selalu mengiakan apapun yang dikatakan Gajah Mada. Kini apa ia harus menempatkan diri di tempat biasanya, memberikan dukungan membuta, selalu berkataya, dan membenarkan apapun yang dikatakan Gajah Mada. Kanuruhan Gajah Enggon yang telah menebak jawaban macam apa yang akan diberikan pasangguhan gagak bongol, tersenyum samar. Aku sependapat dengan kanuruhan enggon, jawab gagak bongol. Jawaban itu menyebabkan Gajah Enggon kaget, berbarengan senyum sekilas di wajahnya yang menghilang. Semula, dengan pandangan mata yang masih tajam, Gajah Mada menggerataki wajah pasangguhan gagak bongol. Akan tetapi, manakala Gajah Mada merasa yakin, jawaban gagak bongol sama dan sebangun dengan jawaban Gajah Enggon. Gajah Mada pun membuang muka. Pandangan matanya kembali ditujukan ke lapangan luas yang masih mengepulkan asap dari beberapa tempat. Setelah bekerja keras, kerja sangat keras sampai aku mengorbankan segala macam kepentingan pribadiku. Kini semua orang memandangku sepertinya aku ini seorang penjahat. Padahal, apa yang terjadi kali ini tak lebih dari pengulangan dari apa yang terjadi sebelumnya. Soal cara pandang Majapahit terhadap Sunda Galuh. Mengapa Majapahit harus membedakan Sunda Galuh dari negara-negara yang lain? Apa beda Sunda Galuh dengan beda hulu? Apa beda Sunda Galuh dengan dompo Sumbawa? Kalau Sunda itu memang harus dibedakan dari yang lain, lalu untuk apa patung raksasa Camunda itu dibirikan? Sejak sikap yang berbeda atas Sunda Galuh itu muncul, seharusnya Camunda dihancurkan saja dan digantikan kembali dengan aksobia. Ucap Gajah Mada dengan suara bergetar dan nyaris tak terdengar. Meski nyaris tidak terdengar, Gajah Mada menumpahkan rangkaian isi hatinya itu dengan sangat sempurna, mewakili gejolak perasaannya. Nadendra tidak bisa mencegah betapa merinding dan bangkit semua bulu kuduk di punggung serta lengannya. Dari kejauhan, seekor burung bens menukik tajam bagai akan menabrak Gajah Mada. Gajah Mada membuka telapak tangannya dan siap mengayunkannya jika burung kurang ajar itu menerjangnya. Akan tetapi, burung bens itu rupanya hanya menggertak. Sejengkal sebelum menabrak Gajah Mada, ia membelok amat tajam, meliuk terengginas. Namun, rupanya burung bens itu bukan satu-satunya burung bens yang berniat menabrak Gajah Mada. Setelah burung bens pertama terbang menjauh, ada lagi burung bens yang menukik tajam dan akan menabraknya. Sayang, burung bens itu ditakdirkan sebagai bens yang malang. Meski burung bens itu telah mengambil ancang-ancang dengan kecepatan berlipat, Gajah Mada waspada atas apa yang akan diperbuat burung bens itu. Makin dekat burung itu, Gajah Mada pun mempersiapkan diri. Meski telah melesat bagai kilat, Gajah Mada mampu mengayunkan tangan kanannya, lalu menyambar burung itu dengan kecepatan sama. Malang burung itu karena ia tertangkap. Gajah Mada sedang berada di puncak amarah. Gajah Mada tidak merasa harus iba. Burung itu diremasnya. Itu pun tidak membutuhkan tenaga terlalu banyak. Matilah burung bernasib malang itu. Mahapati Gajah Mada membuang bangkainya dan meludahinya. Kanuruhan Gajah Enggon dan Pasangguhan Gagak Bongol memerhatikan pameran kemampuan langkah itu dengan kekaguman yang harus ditelan. Jarang orang bisa menangkap burung bens yang terbang melintas, tetapi Gajah Mada ternyata mampu. Bagaimana jika kita menggunakan cara pandang anak Mas Prabu Hayam Wuruk? Kali ini Nadendra mencoba mengusik kekakuan hati Gajah Mada. Gajah Mada tidak menoleh. Perhatiannya masih tertuju pada burung bens yang tergolek menjadi bangkai. Gajah Mada tidak habis mengerti apa urusan burung bens itu sampai harus ikut-ikutan membenci dirinya. Kebencian bersama itu rupanya telah menggurita kemana-mana. Jangan-jangan seekor semut yang terasa sedang merayap di punggungnya juga membencinya. Gajah Mada menunggu sejenak. Kalau semut itu menggigitnya, boleh diakini semut itu pasti menyimpan warna hati yang sama dengan bens yang telah digilasnya. Bagaimana cara pandang Hayam Wuruk? Tanya Gajah Mada. Gajah Enggon kaget. Gaget bongol tak kalah terkejut. Dang Acarya Nadendra menerjemahkan terperangahnya dengan sedikit menyeringai, disusul geleng-geleng kepala yang dilakukan dengan mata sedikit melotot. Ketiga orang itu sungguh terperangah mendengar Gajah Mada sanggup menyebut nama Hayam Wuruk begitu saja, tanpa melengkapi penghormatan atas kedudukannya sebagai raja. Ada beberapa cara penyebutan raja, antara lain Sinuhun, Sang Prabu, dan Sri Baginda. Kali ini, Gajah Mada memanggil nama Hayam Wuruk begitu saja seperti memanggil nama tetangganya. Nadendra yang kaget segera mendamaikan diri dengan menghirup tarikan napas panjang, hal yang sama dilakukan Enggon dan bongol. Bagi Tuan Kusri Baginda Sang Prabu Hayam Wuruk Raja Majapahit yang besar, ucap Prapanca menyindir, biah Pitaloka adalah kekasih yang dicintainya. Meski hanya melalui perantaraan gambar, nyata-nyata telah kita dengar bersama betapa Sang Prabu telah jatuh cinta kepada Sekar Kedaton Surawisesa. Tidak terlalu sulit bagi kita semua untuk membayangkan, seperti apa remuk hati Sang Prabu mendapati kekasihnya mati kau bunuh. Gajah Mada menoleh. Aku, caletuknya, kau menganggap aku membunuhnya. Nadendra adalah seorang pejabat yang mengurusi agama Buddha. Tidak ada lagi jabatan dalam bidang agama Buddha yang lebih tinggi dari kedudukan yang diembannya itu. Sebagai seorang dharmatyaksa kasogatan, Nadendra berhati bersih. Baginya, tak boleh ada persoalan duniawi macam apapun yang menyebabkan ia harus tersenyum sinis. Namun, sikap dan jawaban yang diberikan Gajah Mada kali ini menyebabkan Nadendra tidak bisa mencegah untuk tidak tersenyum sinis. Sulit memahami bagaimana Gajah Mada menganggap dirinya tidak bersalah. Ya, jawab Nadendra. Seperti yang dikatakan kanuruhan Gajah Enggon, kau punya peluang untuk mencegah agar peristiwa tadi siang itu tidak terjadi. Namun, peluang itu tidak kau manfaatkan. Karena kewenangan untuk menjatuhkan perintah itu berada dalam genggaman tanganmu maka itu sama halnya dengan kau yang berbuat. Kau adalah pihak yang harus bertanggung jawab, sementara para prajurit yang berbuat sekadar menerjemahkan perintahmu. Gajah Mada membungkam mulutnya sangat rapat. Boleh jadi karena ia tak mampu mementahkan pendapat pancaksara itu. Gagap Bongol melihat tangan kanan Gajah Mada masih mengepal. Pasangguhan Gagap Bongol khawatir, Gajah Mada akan kehilangan kendali. Jika itu terjadi dan ayunan tangan pelampiasan amarah itu tertuju ke kepala Nadendra, kepala gundul itu akan ambiar berantakan. Masih menggunakan cara pandang sang Prabu, kata Nadendra lebih lanjut. Dengan rencananya mengawini dia Pitaloka, Sri Baginda sang Prabu Hayam Wuruk pastilah menempatkan Prabu Maharaja Linggabwana dan Permaisurinya sebagai mertua yang harus dihormati tidak ubahnya menghormati ayah dan ibu kandungnya. Kau telah membunuh mereka, itu sama saja dengan kau membunuh Tuanku Sri Kertawardana dan Ibu Suri Sri Gitarja. Gajah Mada merasa risih mendengar perumpamaan yang dianggapnya sangat ngawur itu. Jangan membuat persamaan ngawur macam itu, Nadendra, ucap Gajah Mada dengan kakinya ris menghajar pagar anjungan di depannya. Raja Linggabwana bukan Sri Kertawardana dan istrinya bukan Tuan Putri Sri Gitarja. Hayam Wuruk pun belum pernah bertemu dengan mereka. Terlalu berlebihan perumpamaan yang kau buat itu. Nadendra yang dalam menulis lambang sebelas menggunakan nama samaran prapanca dan menyandikan namanya dalam lima buah huruf sehingga ia menyebut dirinya sebagai pancaksara yang berarti lima aksara itu, manggut-manggut pendek. Tidak ada urusan apapun yang menyebabkan Hayam Wuruk layak menyesali apa yang terjadi ini. Lanjut Gajah Mada Jika Hayam Wuruk kali ini menangis sedih, itu karena kelemahannya sendiri. Hayam Wuruk membiarkan dirinya larut oleh pesona wanita. Untuk kesekian kalinya aku melihat perempuan menjadi penyebab lelaki berhati lemah. Sekali lagi, Gajah Enggon dan Gagak Bongol saling lirik. Dua perwira itu menyimak dan pilih menunggu cecaran macam apa yang akan dilontarkan Nadendra, meski tangan kanan Gajah Mada benar-benar mengkhawatirkan. Jika Gajah Mada lepas kendali, deng acarya Nadendra bisa berada dalam bahaya. Mahapati Gajah Mada memang mengalami kesulitan mengendalikan diri. Namun, sampai sejauh itu Gajah Mada mampu mengikat jantungnya agar jangan sampai lepas dari otot-otot yang mengikatnya. Gajah Enggon, Gagak Bongol, dan Nadendra tahu apa yang dimaksud Gajah Mada dengan kalimat larut oleh pesona wanita. Gajah Mada berkeyakinan, wanita adalah makhluk pengganggu yang harus dihindari. Gajah Mada memiliki keyakinan yang kuat akan hal itu. Bahkan menjadi bagian dari sumpahnya. Mahapati Gajah Mada menganggap perempuan hanya sebagai perintang yang kini terbukti menimbulkan masalah. Pesona kecantikan Diyah Pitaloka telah memberangus hati Prabu Hayam Wuruk. Padahal, ia berharap Hayam Wuruk dapat memiliki kepribadian seteguh karang sebagaimana dirinya. Jika Hayam Wuruk mampu bersikap sama dengan dirinya, dijamin Majapahit akan menjadi negara yang kuat dan besar, mampu menggulung jaga tanpa ada wilayah yang tersisa. Jika Prabu Hayam Wuruk mampu mengesampingkan hal-hal yang melemahkan hati, negeri tartar pun bisa dilibas. Raja tartar yang bernama Kubilaihan itu pasti bisa diseret ke halaman Istana Majapahit agar segenap rakyat bisa menontonnya. Menyaksikan seperti apa wujud orang yang dahulu pernah meminta singasari agar mau menyatakan tunduk di bawah kekuasaan tartar itu. Jika Hayam Wuruk tidak lembek, memiliki kepala yang keras dengan hati yang juga keras, berlengan dengan kepalan yang keras, dan ditopang kaki yang tangguh, ia tidak bakal goyah oleh kecantikan perempuan manapun. Dengan demikian, meratakan Gunung Arjuna di arah Tenggara Kota Raja Majapahit pasti bisa ia lakukan. Bahkan, menguras abis jal pangkat Anidi, 128 selatan yang ganasnya tak pernah terlawan pun tidak mustahil ia laksanakan. Sikap dan cara pandang Gajah Mada yang demikian telah diketahui kanuruhan Gajah Enggon dan pasangguhan Gagak Bongol. Kepada sahabat-sahabatnya itu, Gajah Mada sering berbagi cerita. Nadendra pun sangat memahami keyakinan Gajah Mada itu. Mungkin dunia ini memang tidak memerlukan perempuan, celetuk Nadendra. Ucapan itu tidak menyebabkan terjadinya perubahan di raut wajah Gajah Mada. Gajah Enggon ingin tertawa, tetapi detailannya gejolak yang melonjak mendadak itu. Sedangkan, Gagak Bongol justru mengerutkan dahi. Jika di Majapahit tidak ada perempuan, sulit membayangkan betapa dahsyatnya sepat terjang Gajah Enggon. Sumbang sinya dalam mengumpulkan negara-negara lain supaya tunduk menjadi bawahan Majapahit tentu bisa seluas seperempat jagat ini. Belum lagi Gagak Bongol. Dengan mengesampingkan hambatan bernama istri, pasangguhan Gagak Bongol pasti mampu memberikan sumbangan sama besarnya dengan Gajah Enggon. Luas wilayah Majapahit akan makin berlipat. Benar katamu, Majapahit tidak memerlukan perempuan, Nadendra melanjutkan. Gemeretak gigi Gajah Mada, ia merasa pendapat yang baru saja dilontarkan dengan acarian Nadendra itu seperti melecehkannya. Tetapi aku juga merasa cemas. Lanjut N. Adendra yang tidak khawatir ayunan tangan Gajah Mada akan menggemparnya. Entah apa jadinya kalau Sang Prabu Hayam Wuruk tidak punya ketertarikan terhadap lawan jenis. Majapahit tak akan memiliki Putra Mahkota atau Pangeran Pati. Majapahit yang besar ini nantinya akan menghadapi masalah besar saat terjadi peralihan kekuasaan karena tidak ada keturunan. Jika dipikir lebih jauh, bagaimana kita bisa ada tanpa perantaraan perempuan? Bagaimana aku bisa terlahir ke dunia ini jika ayahku tidak mengawini perempuan? Bagaimana bisa ada pasangguhan Gagak Bongol jika ayahnya tidak mengawini perempuan? Dan bagaimana bisa ada kanuruhan Gajah Enggon jika ayahnya tidak mengawini seorang perempuan? Rangkaian ucapan Nadendra itu menyebabkan pasangguhan Gagak Bongol dan kanuruhan Gajah Enggon terperangah. Nadendra akan melanjutkan. Tetapi Gajah Mada membuka telapak tangannya, lalu mengacungkan itu ke wajah Nadendra. Cukup, kata Gajah Mada. Nadendra memenuhi permintaan itu. Nadendra tak melanjutkan kalimatnya dengan menjadikan Gajah Mada sebagai perumpamaan. Meski telah ditunggu beberapa kejap, Gajah Mada tidak segera membuka mulut. Namun, terlihat jelas bagaimana Gajah Mada berusaha akan berbicara. Gajah Mada tampak mengalami kesulitan untuk berbicara. Melihat itu, Nadendra menempatkan diri untuk menunggu. Gajah Mada berjalan mondar-mandir di atas anjungan dengan luas hanya telung depa itu. Jarak dini hari hingga datangnya pagi masih agak jauh. Dari luar dinding istana terdengar kentongan dipukul dengan nada doromuluk. Disusul dipukul tiga kali berjarak renggang, menandai sang waktu berada pada tabu dua. Dengan demikian, lebih kurang tiga tabu lagi gelap malam akan digantikan hadirnya terang tanah. Semua orang menyalahkan aku, kata Gajah Mada serak. Gajah Enggun menempatkan diri menyimak. Gagak bongol tahu, Gajah Mada akan berbicara panjang. Nadendra mundur bersandar pagar. Udara malam sebenarnya kurang bagus baginya. Akan tetapi, Nadendra mendadak bagai memperoleh anugerah kekuatan yang membuatnya mampu melalui malam. Kenapa sekarang semua orang menyalahkan aku? Ulang Gajah Mada amat tegas. Tentu Nadendra tidak tahu apa yang dimaksud Gajah Mada. Nadendra menunggu. Ketika Gajah Mada berbalik dan mengarahkan pandangan mata elangnya kepada Gajah Enggun dan Gagak Bongol, dua orang perwira itu sama tidak tahunya. Maka, kanuruhan Gajah Enggun dan pasangguhan Gagak Bongol bersikap sama seperti yang dilakukan Dang Acarya Nadendra, yaitu menunggu apa yang akan disampaikan Sang Mahamantri Mukya. Kalau apa yang terjadi dan menimpa orang-orang Sunda itu dianggap sebagai kesalahan, mengapa apa yang kita lakukan terhadap negara lain tidak dipandang menggunakan cara pandang yang sama? Tanya Gajah Mada. Hening menyelimuti panggungan itu. Sebagai pemegang kewenangan terhadap kebijakan mancanagari sebelas aku tidak akan emban cinde emban siladan. Aku tak akan membedakan antara Bali dan Sunda Galuh. Aku tak akan membedakan antara Tanjung Pura dan Sunda Galuh. Raja Dumpo akan mencaciku dan menudingku sebagai orang yang telah bertindak taadil jika aku membedakan Dumpo dengan Sunda Galuh. Mengapa Sunda Galuh harus dibedakan? Gajah Mada kembali bertanya. Gajah Enggon dan Gagak Bongol saling pandang. Jelas merupakan kekeliruan besar menempatkan Surawi Sesa di tempat yang berbeda itu. Keyakinanku tidak akan goyah, meski terjadi gempa sekalipun. Bahkan, andai benar terjadi perkawinan antara Hayam Wuruk dan Diah Pitaloka, aku tetap menuntut Sunda Galuh agar menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Jika syarat itu tidak dipenuhi, Sunda Galuh akan merasakan bagaimana pahitnya digempur bala tentara berkekuatan bagaikan banjir bandang dari bumi tarik, seperti yang baru saja dialami Dumpo yang terpaksa berhadapan dengan Arya Mandalika Punala, kata Gajah Mada tegas. Gajah Enggon dan Gagak Bongol mendadak merasa perutnya penuh sesak. Dua perwira tinggi itu sama sekali tidak menyangka, sikap Mahapati Gajah Mada akan sedemikian kuku, meski di belakangnya telah terjadi peristiwa pembantaian yang sangat disesalkan banyak pihak. Dengan kejadian yang amat menyedihkan itu, rupanya Gajah Mada masih yakin bahwa ia tidak bersalah. Bukannya aku tidak terima diletakkan sebagai tertuduh, sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan bubat tadi siang. Akan tetapi, melihat peristiwa itu tidak boleh sepenggal-sepenggal. Melihat apa yang terjadi di lapangan bubat harus utuh, kata Gajah Mada lagi. Gajah Enggon menyimak dengan cermat. Selama ini, kita telah memiliki sikap dan cara pandang negara bahwa di atas negara Majapahit dan di atas semua negara manapun yang berserakan di wilayah Nusantara ini, terdapat kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan bersama untuk menyatu dan bersatu. Majapahit menempatkan diri sebagai ujung tombak sikap dan cara pandang negara itu serta menanggung sebagian besar akibatnya, terutama di masa awalnya. Dengan sikap dan cara pandang negara itu, imbauan yang kita lakukan kepada para raja negara tetangga dianggap sebagai suatu kebenaran. Ketika Tumasek menolak imbauan untuk bersatu, lalu Majapahit mengirim bala tentara ke sana untuk memaksa Tumasek tunduk pemaksaan semacam itu dianggap sebagai kebenaran. Namun, kini kita menggunakan sikap yang berbeda. Kita bersikap mendua terhadap Sunda Galuh. Kita tidak bisa menggunakan sikap tegas terhadap Sunda Galuh sebagaimana terhadap beberapa negara yang lain. Khusus terhadap Sunda Galuh, para ibu suri keberatan jika kita menggunakan ukuran yang sama sebagaimana kita bersikap pada negara lain. Bahkan, mereka pernah menyampaikan agar negara itu tidak diusik. Itu artinya, wilayah Nusantara belum sewarna. Ketika wilayah lain telah berwarna merah putih, masih ada warna yang lain yang justru terletak di Jawa sisi barat. Aku tak bisa menerima keadaan itu karena berlawanan dengan semangat dibangunnya patung raksasa Camunda, kata Gajah Mada. Gajah Mada menghentikan kata-katanya untuk sebuah tarikan napas panjang. Jedah waktu yang dibutuhkan tidak terlampau lama. Gajah Mada melanjutkan, telah berulang kali Sunda Galuh kita imbau agar segera menyatu dengan Majapahit. Namun, imbauan itu tak digubris. Aku memberi kesempatan lebih panjang kepada Sunda Galuh untuk merenung sampai benar-benar sadar dan mau menyatukan diri. Akan tetapi, kenyataan apa yang kemudian kita lihat? Napas Gajah Mada tampak tersengal. Amarah tampaknya sulit dienyahkan dari kedalaman hatinya. Gajah Enggon, Gagak Bongol, dan Nadendra menempatkan diri menunggu tanpa berniat menyelah. Marilah kita lihat apa yang dilakukan Sunda Galuh selama ini, kata Gajah Mada lagi. Di laut, Majapahit harus mengeluarkan banyak biaya dan berkorban banyak nyawa untuk menjamin ketenteraman. Sunda Galuh tidak memberikan sumbangan apapun. Kita telah mengimbau agar Sunda Galuh tidak membiarkan pelabuhannya terbuka bagi para pedagang dari Tartar. Tetapi Sunda Galuh mengabaikan peringatan itu. Lihatlah kelincahan gerak yang dilakukan Lingga Buwana dalam memanfaatkan lamaran Hayam Wuruk. Pesan yang aku kirim lewat Mapanji Alam tidak dijawab dengan alasan Prabu Maharaja Lingga Buwana merasa tidak berhak lagi menjawab karena kekuasaannya sebagai raja telah berpindah kepada dia Pitaloka. Kau lihat, orang bodoh pun tahu bahwa Sunda Galuh sedang bermain-main dengan mengulur waktu. Gajah Mada kembali berbicara. Mahamantri Mukiaga Gajah Mada mengakhiri rangkaian kalimat panjangnya dengan menghela tarikan napas panjang untuk mengisi seluruh lorong paru-parunya. Nadendra merasa tidak nyaman. Dang Acarya Nadendra melihat betapa kebenaran adalah sesuatu yang lentur dan tidak terukur. Barangkali kelak di suatu waktu, bukan lagi benar dan salah yang digunakan untuk mengukur sesuatu, tetapi suka dan tidak suka. Nadendra kini melihat bagaimana Gajah Mada meyakini sesuatu sebagai kebenaran, padahal orang banyak menganggapnya sebagai sesuatu yang salah. Nyata apa yang dulu pernah dibayangkan, jarak antara benar dan salah hanya setipis kulit Ari, bahkan mungkin lebih tipis lagi. Dan, semua itu sudah cukup menjadi pembenaran untuk menggempur mereka yang datang sebagai tamu. Tanya Nadendra. Gajah Mada diam, ia tidak berminat menjawab pertanyaan itu. Tuduhan sebagai pihak yang menggempur lebih dulu menurutnya sama sekali tidak sesuai kenyataan. Nadendra melanjutkan, sebagai tamu yang diundang untuk perhelatan perkawinan, boleh dibilang mereka tidak bersenjata. Orang-orang Sunda Galuh itu hanya bersenjata kujang yang kedudukannya sama seperti keris yang tak lebih hanya sebagai kelengkapan penampilan. Hanya beberapa prajurit Sunda Galuh yang memberi perlawanan dengan menggunakan senjata yang memadai. Tidak ada balasan yang pantas dan layak yang bisa dilakukan menghadapi derasnya hujan anak panah. Berhadapan dengan banjir bandang anak panah dan ayunan tombak, tamu-tamu dari Sunda Galuh itu tidak ubahnya gedebok pohon pisang, sebuah sasaran yang sangat empuk. Gajah Mada memberikan lirikan tajam menyikapi rangkaian kalimat yang dilepas Darmatyaksa Kasoga Tandang Acarya Nadendra. Perasaan tidak nyaman yang bergumpal dalam dadanya terasa makin menggumpal. Itupun kesalahan mereka sendiri, jawab Gajah Mada ringan sekali. Nadendra terkejut. Sekali lagi, Gajah Enggon mencuatkan alis. Gagak Bongol menatap Gajah Mada dengan bahasa wajah paling aneh dari yang ia miliki. Kesalahan mereka sendiri, tanya Gagak Bongol nyaris tak percaya. Menurutmu perang di lapangan bubat itu merupakan kesalahan mereka. Nadendra sama penasarannya. Nadendra ingin segera tahu. Menggunakan alasan macam apa hingga Gajah Mada bisa berkilah aneh seperti itu. Seharusnya mereka bisa mengukur diri, kata Gajah Mada. Ingat dalam peristiwa yang berlangsung tadi siang, Majapahit tidak menyerang mereka lebih dulu. Majapahit tak menyiagakan pasukan untuk menggempur mereka. Aku sama sekali tidak menjatuhkan perintah untuk menyerbu. Justru orang-orang Sunda itulah yang kalap dan menyerang. Orang Sunda galuh yang merasa dirinya punya alasan untuk mengamuk. Kita hanya melayani apa yang mereka lakukan. Majapahit hanya membeli apa yang mereka jual, jawab Gajah Mada. Dada dan Acarya Nadendra yang semula telah terasa penuh itu kini makin penuh. Gajah Enggun mengerutkan kening dalam upaya mengenang, benarkah Sunda galuh yang menyerbu lebih dulu. Jika orang Sunda yang menggelar serangan lebih dulu, itu pun masuk akal. Siapa yang mampu menahan kemarahan memperoleh pelecehan yang diberikan bertubi-tubi. Permintaan agar dia pitaloka dibawa ke Majapahit adalah awal dari rangkaian pelecehan yang terjadi karena menurut adat pihak Sunda yang punya hak untuk menggelar pesta lebih dulu. Permintaan itu pun dipenuhi. Akan tetapi, setelah rombongan dari Sunda galuh itu datang ke Majapahit, ternyata Majapahit mengajukan permintaan susulan. Biah pitaloka harus diserahkan sebagai upeti atau wanita persembahan sebagai tanda takluk. Amat wajar jika permintaan itu menyebabkan isi kepala lalu mendidih. Wajar jika Gajah Mada berpendapat pihak Sunda galuh yang menggelar serangan lebih dulu. Bagian yang oleh Gajah Mada dengan sengaja dibuang adalah rangkaian sebab yang membuat orang Sunda galuh menjadi kalap. Jadi begitu, balas Nadendra, kau menempatkan orang-orang Sunda sebagai pihak yang harus disalahkan karena mereka tidak mengukur diri. Menurutmu seharusnya mereka bisa mengukur seberapa besar kekuatan bala tentara Majapahit yang mereka hadapi. Tanpa keraguan, Gajah Mada menganggup. Jika mereka bisa mengukur diri, ucapnya, seharusnya mereka pulang ke negara asalnya dan tidak memaksakan pertempuran. Nadendra tersenyum. Jika mereka memutuskan kembali karena diperlakukan tidak pada tempatnya oleh pihak tuan rumah, apa benar akan kau biarkan mereka pulang begitu saja? Bukankah kau menggempur tamu itu adalah untuk menjamin agar Sunda galuh tak akan lagi menjadi duri dalam daging? Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan sangat tajam itu. Kau punya jawaban. Desat Nadendra. Sudah aku bilang, mereka yang lebih dulu membuka pertempuran. Mereka yang menyerang. Kita hanya melayani. Mereka yang menjual. Aku yang membeli. Jawab Gajah Mada akhirnya. Prapanca kembali tertawa. Memang benar Sunda galuh yang membuka serangan lebih dulu dan itu sudah menjadi alasan bagimu untuk menyalahkan mereka. Padahal, tidakkah kau lihat? Mereka menyerang karena merasa tidak punya pilihan lain. Perlawanan yang mereka berikan itu adalah akibat dari sebuah penyebab. Orang Sunda galuh itu tamu. Mereka tak akan mengubah sikap kepatutannya sebagai tamu kalau bukan karena sebab yang luar biasa. Kalau kau beranggapan bahwa dalam peperangan itu orang Sunda galuh yang menyerang lebih dulu, bukankah itu karena tuntutan yang kau wajukan agar dia pitaloka didudukan sebagai persembahan? Sekarang marilah kita balik bagaimana kalau keadaan itu menimpa maja pahit. Gajah Mada kembali berjalan mondar-mandir. Isi kepalanya terasa berdenyut, merangsang jantungnya untuk juga berdenyut lebih kencang. Sampai derajat itu, Gajah Mada harus mengakui bahwa untuk menilai peristiwa yang terjadi di lapangan bubat bukan lagi menggunakan ukuran benar atau salah, tetapi ukuran suka dan tak suka. Gajah Mada tidak suka kebijakannya dipersoalkan. Segala sumpah serapah telah disiapkan sebagai penyaluran rasa kecewanya. Akan tetapi, lagi-lagi Gajah Mada harus menahan diri karena ada sesuatu yang harus mendapat perhatiannya. Dari arah barat, tampak dua orang berjalan. Mendekat, dari bentuk tubuh dan cara berjalannya, bisa ditebak siapa salah satu dari dua orang itu. Gajah Sagara dan kuda Swabaya naik ke panggungan. Gajah Enggon segera mencuatkan sebelah alisnya melihat sikap anaknya. Ada apa? Tanyakan uruhan Gajah Enggon. Gajah Sagara tidak berniat membuang waktu. Aku mendapat tugas dari Senopati Macanliwung untuk mengabarkan artalayu-layu. Tiga jawab Gajah Sagara. Apa yang disampaikan Gajah Sagara itu benar-benar berhasil mencuri perhatian. Masih belum cukupkah kematian demi kematian yang terjadi hari ini? Ucap gagak bongol datar. Berita kematian siapa yang akan kau sampaikan kali ini? Gajah Sagara. Pertanyaan gagak bongol itu sekaligus mewakili Gajah Enggon, Nadendra, bahkan Mahapati Gajah Mada. Bapak Dharmatyaksaka Saiwandang Acarya Dharmaraja telah pergi untuk selama-lamanya meninggalkan kita, kata Gajah Sagara. Yang paling terkejut memperoleh berita itu adalah Dharmatyaksaka Sogatan. Mendadak, ia merasa dadanya amat nyeri. Sontak, dan Acarya Nadendra memejamkan mata, menyempatkan membaca Rapal Puja Mantra. Yang tidak kalah terkejut dan merasa sangat kehilangan adalah Mahapati Gajah Mada. Kapan itu terjadi dan kenapa? Tanya Gajah Mada. Baru saja, Gusti Pati, Kuda Swabaya menjawab, Sang Prabu telah diberitahu dan langsung bertindak cepat dengan menunjuk Bapak Smaranata sebagai Dharmatyaksaka Saiwan yang baru. Kalau tidak salah, saat ini beberapa prajurit sedang disebar untuk menemukan Tuan Dharmatyaksaka Sogatan yang ternyata berada di sini. Arta layu-layu, Jawa, berita duka. Biasanya kalimat arta layu-layu berubah menjadi arta lelayu. Nadendra terkejut. Ada apa? Tanya Deng Acarya Nadendra. Sri Baginda meminta Tuan Dharmatyaksaka Sogatan Deng Acarya Nadendra dan Tuan Dharmatyaksaka Saiwan Deng Acarya Smaranata untuk menghadap sidang Pancaprabu sekarang juga. Deng Acarya Nadendra segera merapikan jubah yang dikenakannya dan bersiap meninggalkan tempat itu. Gajah Mada tidak kuasa menahan rasa penasarannya. Kau tahu, untuk masalah apa Dharmatyaksaka Sogatan dipanggil? Tanya Gajah Mada. Kuda Swabaya mengarahkan pandang matanya ke arah Mahapati Gajah Mada dan bergegas memberikan penghormatannya. Aku sama sekali tidak mengetahui, Gusti Pati, jawab Kuda Swabaya. Kau, tanya Gajah Mada kepada Gajah Sagara. Aku juga tidak mengetahui, jawab Gajah Sagara. Dengan agak terlatih, Nadendra mempersiapkan diri turun dari anjungan. Jangan khawatir, Mahamantri Mukya, kata Nadendra. Kau akan menjadi orang pertama yang ku beritahu. Untuk keperluan apa malam ini juga aku diminta menghadap Sang Prabu. Gajah Mada diam. Gajah Mada tidak berkata apapun ketika Deng Acarya Nadendra turun dari anjungan, disusul Gajah Enggon dan Gagak Bongol. Gajah Sagara dan Kuda Swabaya menunggu sejenak barangkali ada yang akan ditanyakan Gajah Mada. Akan tetapi, dengan isyarat tangannya, Gajah Mada meminta kedua prajurit muda itu untuk meninggalkannya sendirian. Kacau, ucap Gajah Mada kepada diri sendiri. Kacau, ucap Gajah Mada.